turunnya di bulan suci Ramadan sehingga diantara 12 bulan bulan Ramadan adalah bulan yang paling diturunkannya pada satu malam yang disebut Laylatul Qadar inna anzalnahu fi Laylatul Qadar maka Laylatul Qadar menjadi malam yang paling padahal tidak ada manusia yang sem purna semuanya punya kekurangan masing-masing soalnya ternyata setan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik alaha dan nabi al-karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidina ta'hirin Robisroh li sodri wa yasirli amri wahlul uqadatamil lisa niyakaukau li amabadi Hadratal mutaramin para masayih, para kiyai, alim ulama tokoh agama, tokoh masyarakat para sepuh, pini sepuh, engkang tuhu, kinabekten para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati Segena Panitia Penyelenggara Pengajian Putra Pelita Bersolawat yang bertempat di rumahnya Bapak Sidi Desa Sitokarto Godean Wongi Senggi Wongi Senggi Wongi Senggi Rupanera Sipiro waning undang Gus Mipta Tentunya Ibu serta istri Istrinya bener ini Ibu Karena saya meyakini kesuksesan Pak Sidiq pasti berangkat dari doa seorang istri Itu artinya bagi Pak Sidiq semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan Dan Bapak Ibu warga masyarakat Sitokarto Godean Rahimakumullah Alhamdulillah Harapbilang Alamin malam hari ini saya bisa soan seharusnya pagi ini saya sudah berangkat ke Singapura tapi karena diminta oleh Pak Sidiq melalui Pak Rudi sahabat saya dari Sarkem sehingga keberangkatan saya ke Singapura saya tunda besok pagi habis subuh maka mudah-mudahan pertemuan malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan yang susah disenangkan yang sedih dibahagiakan yang keluarganya rusak disakinahkan yang anaknya nakal disoleh-solehahkan yang bermasalah diselesaikan yang berhajat dikobulkan dan yang berhutang segera dilunaskan caranya bagaimana dibayar ini acaranya apa Pak Sidiq? acaranya apa? tasakuran apa? oh tasakuran kantor baru insyaallah kantor baru lebih baik daripada istri baru malah lagi yuki umpuk jeluh ibu bapak yang saya muliakan kita canggap merondok bingung pengajiannya kok lengselempit dia mau kulombatin panggungnya sebelah kenapa bu? ini kalau boleh saya katakan pengajian leng tikus berhutang berhutang yang penting barokah lah ya canggam murah urunan kantornya Pak Sidiq bergerak di bidang apa Pak Sidiq? kok gas alam dalam persoalan nikmat Allah sampaikan di dalam Al-Quran wa'amma biniamati robbika fahadis kalau kita mendapatkan nikmat dari Tuhan itu hendaknya fahadis berikanlah kabar gembira jadi undang-undangin iku mitrut Al-Quran kalau kita seneng harus diwara-warakan apa wara-warakan? wara-warai bahasa Indonesia ini apa? harus disebarkan kebahagiaan itu maka akhlaknya kanjing Nabi itu kalau seneng ngomong kalau susah diam apa bedoni kali wongsi dokerto? bedoni lah kanjing Nabi seneng ngomong susah diam wongsi dokerto seneng meneng susah ngomong lak duwe duwit meneng lak rande duwit raine koyokota infak padahal nginyuwan saya ketika wa'amma biniamati robbika fahadis mendapatkan nikmat itu disampaikan kabar gembiranya tujuannya bukan untuk sombong supaya orang lain mengikuti kebahagiaan yang kita terima penyakit hati itu yang paling besar salah satunya adalah hasud hasud itu adalah penyakit yang sangat berbahaya di dalam hati opo-opo dihasuti opo-opo diireni kalau saya secara personal punya prinsip luwe baik aku diireni daripada aku ngiri milo bola bali saya matur kalau ada orang ngiri saya nganan karena melu-melu ngiri aku malah kau orang kampanye orang ngiri ya nganan orang ngomong ya meneng orang rasanya ya dirasaki soalnya apa prinsipnya adalah kita tidak bisa ngatur ombak tapi kita bisa belajar berselancar kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita kenapa tangan kita itu cuma dua bu kita tidak bisa menutup mulut semua orang tetapi kita bisa menutup mata dan telinga kita jadi orang merasa yang mau tutup orang canggih orang tapi kuping muka matamu dik rungok no kuping muka caranya ngateng kumawa soalnya orang ngurip neng diso nampu neng diso nampu nampu lak dirasani kere dirasani suge dirasani kere rada dianggap begitu suge kabe wong ngaku sedulong mungkin apa mbak wong wong neng suge ngentut mawan ambune wangi wangi gimana bu lak kere nyuan saya nganggu parfum mawan ambune kaya entut neng kula kisah matur ngoten soalnya nopo kula ya tahu ngerasa kaki dadi wong kere sak kere 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 senajan tombah kula niku suge tujuh turunan ning kula nomor songo dadi mis randu apa 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 tapi nyuan sewu orang itu kalau berada di titik nol berarti akan diisi nol jadi lanjut dengan merasa hidupnya dimulai betul-betul dari nol itu cara Allah pengen nyisi maka saya terlahir dari orang tua yang miskin itu bagi saya lebih membanggakan daripada saya terlahir dari orang tua saya yang kaya bila kula ngomong kala anakku mulai kopondok ada mobil ada omah ada duit saya rasa guyang saya belum pernah mengatakan uang saya adalah uang anak saya kan selama ini saya gak yakin anak 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 kurang ngajar anak mesti ngomong kaya omah tapi begitu anak orang 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 maka mulai sekarang anak saya saya biasakan ini mobil bukan mobil ini rumah bukan rumah ini uang bukan uang kewajiban orang 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 Ayo Umpama Kewajipan orang tua ini Nyuguh ke anak Kira-kira orang sak gaudian Kata Soalnya Raya nyuguh ke anak Mila nyuguh ke anak ini Kuhukum Wajib Tapi lah anakmu goblok Rumah pulang ngaji Rumah sekolah Keku 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 seneng ngomong ke warisan bondo Teng anak Daripada warisan agomo Teng anak Mungkin apa Mbak Teng? Keku Ngarapnya mati Kadang-kadang mikir Anakku papat Kudune aku Oh my Ya papat Keku Wira-wira Baya ngopo Lah ini mau apa? Beda ini apa? Oh ini pahit Kamu tau kenapa kau punya pahit? Karena manisnya aku habiskan Hari ini aku pengajian cangkiri loro Ini rakok mulia kekia Iya raja Eh Lah milah Kuluh rasa seneng manis Soalnya kuluh pun manis Gila ini rasa mancing-mancing Kuluh Kini ini pasar Kuluh jarang teng mal Kuluh Kuluh ingin lah ceritanya Melaku-melaku Neng mal Kali anak kuluh Ngelewati Kuluh sempak Kuluh Kuluh Kasa aneh Kita asyik mikir Kuluh Kuluh sempak Kuluh Anehnya dimana? Kenapa Sempaknya Laki-laki itu Dijual Di dalam kota Tapi sempaknya Perempuan Dijual Tengcecer Tengtelecek Pak Sidik Pak Sidik Berarti Nggak mati sempak Saya Kuluh 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 Mikir Pak Sidik Ini maksudnya Apa Ngepo Sempaknya Wong Lanang Didol Nenjeru Kota Ngedol Sempaknya Wong Wedo Dihmer Gujok Kuluh Tak Kuluh Leng Apapun Niku Berarti Nganubah Manuk Niku Cangkudu Dikurungi Soalnya Lora Dikurungi Niku Semabur Sang Gon Gong Cangke Mungu Ngeteniku Jawapan Nikulah Ngeteniku Abram Piculah Tengkudu Ngeteniku Zag Ngetteniku Ngeteniku Tengkudu Penyakit yang harus dibersihkan Supaya rezeki itu mendekat Salah satunya penyakit hasud Mila dipengendikakan Iyakum wal hasada Hendaklah kalian menjauhi hasud Fa'inal hasada Ya'kulul hasanat Karena hasud itu akan Memakan semua kebaikan Jenengan ahli sholat kok hasud Sholat hilang kebakar Hangus Jenengan tukang soda kok hasud Hilang Jenengan gaweane Tuminda api Tapi kok atini hasud kebakar Sampai digambar kayak kali kancing nabi Kamatakulu naril hatoba Sebagaimana api membakar Kayu bakar Jadi nyewon Jenengan ahli sholat Kok atini kuihono iri hasud Sholatmu hilang Sholatmu hilang Jenengan gaweane ngaji Tapi kok duroco hasud Wes pahala ngajimu kebakar Pun Lah ternyata Yang paling potensi dihasud ini Ku babakan Bondo Milo urib di desa Kalau kutani ku bedoni siji Lak ning kutani ku kudukan del dompeti Lak ning desa ku kudukan del kupi Soalnya nopo nopo dirasani Kayak kaya sidik Kaya kaya sidik ya kantor nanyar Kira-kira nambah tuyul Songkong Nanti Yang potongannya kaya sidik Lara pantas suge Masa suge Masih duen-duen Kira-kira tumbali Sopo Kan ngerti ni ku biasa Kaya sidik rupanya elek Kaya bujuni ayu Walah Kayaknya jadi pelet Kayak Tapi jenis ngonton pak sidik Sunain ni ku wong wedo ayu Ngerabi karu wong lanang elek Neku sunain Jadi sesu Bu sidik Mlebusur komer Gau bersabar Pak sidik Mlebusur komer Gau bersyukur Sidik bersyukur Ndi buju ayu Lepujo ni bersabar Ndi buju rupanya Kaya sidik Kok ngecil Faktan ni loh Lah sidik karu aku Yang ganteng Aku sabole Neng persoalan Rezeki ni ku raku Duta kok karu wong ganteng Wong wong kalahnya Karyawannya Woyu woyu Bujur agane Merongos Ganteng Mereka Mereka membutuh cakel Tau canggam Nah milo Kulau kandani Lanjin dengan pengen Rezeki ni dilancar Kali gue istiallah Sarat ini ku siji Ojon Due sifat Meri Wong kabahku Ngo takdir Dewe Dewe Kulau kelingan ini Bulabali tak ceritake Mbien mbok kuloniku Yang Bantu bapak Niku nyekolah Kayak anak-anak Koyokulo Ibu kuloniku Dodolan marning Ngerti marning Oh jeneng kan sanggunnya marning Ya Allah Wistuah Sanggun marning Mesti mau dimudok Tak ngomong kopi Pahit rin Mumpung kelingan marning Cangkem ki lakturah Ano keing ngomong Kerr Eko bidani apa ini Masa kemo goblok Iki ngomongi pahit Iki ngomongi manis Yang pahit Iki cok Kuali Ya usul Tapi kalo-kalo Nganggu kuali Barang Nganggu kuali Ini usbiasa Uang kulo tau Mangkat ngaji Tak kandalan kok Silatku raka penak Tok bunok leru Kulo nganggu sempake Bojokulo Alah-alah Kauan senerapnya Belas ya Jadi wang salah Ini biasa Mending lah Sandri kuling pondok Bojok jile Nggosop sempake Ikan chanis yang lemuh Begitu sonan Sempake melotrok Cagoblok Cagoblok Bizi Loh Mboten saru Wong tenan kok Mbotadudai video Nih Lohan cerita Nih Mbok kulon ini Kudodulan marning Bapak kulon ini Kuyain diso Kuyain diso Saya ngurusi Manakipan Tahlilan Solawatan Dibaan Berjanjenan Ini ku bapak kulon Lak coro Tomring ku Mbak Kau Mbak Maudin Mbak Roes Lak tempat ini Sungguh urusi Yang mati Jangan ingin apa Maudin apa Kau Maudin Mbak Kau Bapak kulon ini Naib Yang ngijab ke ibu Yang mati Yang dikubur Yang mati Yang dipaten Yang diwis Macem-macem Nah Mbak Kau Mbak Kau Bakul Roti Yang dicita Kali Imam Ahmad bin Hambal Pokoknya Yang jenikan Gak ada usaha Pemawan Kecuali Bakul Keroto Bakul Keroto Ini pakan Mano Ya Mbak Sarkam Kalo Bakulan Keroto Dodol Pakan Mano 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 Rudi Ini kita cerita Ini tenang Imam Ahmad bin Hambal Ini ku Kiyai Gede Salah satu Imam Besar Wak Salah Imam Madab Salah satu Kebiasaan Beliau Senang Berpergian Musyafir Satu ketika Beliau Datang Ke sebuah Tempat Kebengen Zaman Bia Ngerti Jeneng Orang Ngerti Rupa Soalnya Bia Rungana Medsos Jadi Rupanya Sidik Ngerti Tapi Rupanya Sidik Saya Ngerti Saat Beda Orang Kenal Ngerti Rupa Soalnya Melalui Medsos Melalui TikTok Melalui Instagram Melalui Facebook Ini Bocahlaneng Hati-hati Bocahayu Ini Facebook Hampir 90% Palsu Yang diposting Wow Begitu ketumasi Ini Wah Yang diposting Menggerain Itu Pudera Begitu ketumasi Tungkai Ya Allah Meletek Meletek Teknologi Teknologi Saya Serasa Percaya Kalau Medsos Percaya Ketua Bayu 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 Asun Ku Katah Laniki Imam Amat Bin Ambal Itu Bedo Kondang Ngerti Jeneng Tapi Ngerti Rupa Laniki Imam Amat Bin Ambal Itu Datang Kesebuah Tempat Merkawes Bangi Nginep Neng Majid Dala Penjaga Majid Kemaki Kemelinti 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 Kemetak Kementos Kemelinti Kemaki Gembleleng Apa Mbak Gusi Ah Ini Bener Mbak Gusi Lacer Mbak Gusi Ngerti Imam Amat Bin Ambat Tur Temp Sari Temp Majid Kale Penjaga Majid Diusir Pak Gak Boleh Tidur Di Dalam Majid Ini Problem Majid Di Kota Kota Biasanya Orang Itu Dilarang Tidur Di Dalam Majid Alas Kau Wan Jini Solat Subuh Ratangi Lak Sekalian Disolat Mejid Mejid Itu Kalo Malam Dikunci Karena Khawatir Untuk Tidur Orang Mejid Dikunci Sekaligus Toileti Alasannya Khawatir Kalo Maling Melebu Mejid Kalo Jawab Kalo Maling Melebu Mejid Kalo Seneng Maling Mewon Mejid Masuk Wong Godean Orang Berarti Wong Godean Kalah Karo Maling Kalo Kalo Jaman Rame Rame Jaman Asum Lebih Mejid Mejid Teng Tol Asum Kurang Ajar Laku Seneng Asum Gilem Mejid Masa Wong Sidok Kerto Ora Berarti Wong Sidok Kalah Karo Asum Laku Asum Lebih 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 Bajingan Asum Bajingan Goblok Keluar dari Mejid Beliau Tidur Di Serambi Mejid Dihusir Melih Pak Mingkat Orang Ngerti Dihusir Imam Gede Dan Imam Amat Bin Amal Tidak Mengatakan Aku Imam Amat Bin Amal Maka Kadang-kadang Rasanya Macam Aku Lurah Sidok Tengok Lurah 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 Oh Jogoboyo Halo Pak Jogoboyo Jogoboyo ini kok keamanan Keamanan Tapi rapante Jogoboyo kumis Kumis ini rapoyo Akhirnya Imam Ahmad bin Amal Ini medal saking majid Keluar ketemu bakul roti Ketemu bakul roti Ini konsep Akhirnya ketemu tiang ini Bakul roti ini saya pak Badi tidak pun di Kulau ini ku musafir turunin majid Tapi dusir kalau penjaga majid Pun jeningan istilah Teng dalam kulau maon Teng ngomak gubo kulau maon Mengu katuran Akhirnya soan Teng meriku dimulyaki Mulyone tamu ini ku telung dina Jadi awa edu ini ku wajib Mulyaki tamu ini ku telung dina Jadi lah ini bapak ibu ini Pengajian tamu ini ku Sengok telung dina diusir Jadi wajibnya mulyaki tamu ini ku telung dina Mela lah bertamu ini ku jauh suwi Kulau ini paling ngerasa Nginep ngomai uang ini ku Kulau batang paling-paling Soalnya apa di ngerepot Betul lo kulau di hampir kayak kadang-kadang Niku kulau batu nempuran Orang kok mergokulau gak ya Moh ngerepot Lah tuan rumah Niku wajibnya hormat Bahkan menghormati tamu itu Ciri dari orang beriman Mulyan jeningan duwe tamu Tulung langsung diopening Kak bisa jadi tamu kita itu Salah satunya adalah Malaikatnya Allah Milo na tamu langsung Disuguh Due ini jarang Dua tamu ini di jarang Dua ini wedang Yau tamu ini di wedang Dua ini kopi Yau tamu ini di kopi ini Dua ini susu Yau tamu ini di Gawainnya susu lah Kulau ini bar ngopi Kali ini kita mirjani Laku lo ngopi dipoto Kali wartawan Gus baru ngopi susu Ya tak jep Iya kopi ini saya minum Susunya saya lirik Aku yang ngonong-ngon Lo jelas kopi Kok kopi susu matanya Disuguh pak ini Macem-macem Wess Sewaneng ini Mamat binambal Terus diatur di tengkamar Lujurnya apa Imam Mamat binambal Ini pun istirahat Tengkamar Bakulnya roti Mbak ternesari Malah gak ada Adonan roti Namanya adonan pak Ditulah kali Imam Mamat binambal Ternyata apa Bakul roti ini Ini cangkem Mewu ma'umi Imam Mamat binambal Mikir Kayak cangkem Mewu ma'umi Ngopo Jangan-jangan moco mantra Sangka gusam sutin Akhirnya diparani Pak Jangan kan kalau Dilokan mau Gawet roti Kok cangkem Mewu ma'umi Mocono apa Dijawab kali Bakulir roti Sudah menjadi Kebiasaan saya Setiap kali Membuat roti Adonan Bahkan sampai Menjualnya Mulut saya Tidak pernah berhenti Membaca kalimat Tasbih Tahmid Tahlil Dikir Solawat Dari Membuat roti Sampai menjual Mulut saya Tidak pernah berhenti Membaca Dikir Tasbih Tahlil Dikir Dan lain sebagainya Ditakau ini Kalau Imam Mamat binambal Tidak pernah berhenti Untuk Roti Kula Enak Dodolane Laris Mesti Entek Gara-gara Kula nyambut Gawet Mesti Nganggu Dikir Wirit Semua Hajat saya Dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Imam Mamat binambal Takau Nihatan Onor Hajat Musing Ngurung Dikabul Kekarogus Tiyallah Namung Setung Galtok Apa Kuloniku Mengidolakan Imam Ahmad bin Hambal Bendino Kulon Dongo Pengen Ketemu Imam Ahmad bin Hambal Sampai Hari ini Saya Belum Ketemu Padahal Ini Ngarepi Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal Ngadek Bapak Ini Salami Pak Selamat Saya Adalah Imam Ahmad bin Hambal Maksud Kulon Apa Berangkat Dari Cerita Niki Waw Apa Mawan Pekerjaan Bisnismu Nyambut Gawemu Ketika Melakukan Itu Jangan Pernah Berhenti Mulut Mudari Wirit Dikir Solawat Tukang Tukang Soteng Rumah Tukang Soteng Tukang Aku Cang Tukang 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 Nah Pak Sidik, jeningan buka kantor ranyar sesu. Kulah turi dungu. Begitu membuka, langsung jeningan fatekai. Alah haji niyah. Niat ingsun buka kantor ranyar. Al-Fatek. Barangku wacana solawat. Solawat nampamawan. Bila puluh solawat nariyah. Peng biro peng sewu. Rasul kerjo. Kesuen. Ya solawat jibril mawan. Sallallahu alam khamad. Jeningan nunggu. Kalo buka laptop. Kalo solawatan nanti. Tengok tasbeh. Oraku dularang kaya tasbeh. Kalo solawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Bu Sidik, pekerjaan ini apa Bu Sidik? Tengok dalam. Kalo dungu kaya. Kuih sholat duha dungu kaya. Allahumma salli ala sidina Muhammad. Ya Allahumma kumukasi pak bujukku Sidik. Kening kantor. Sekini lancar. Orang di gondol pelakor. Ya Allah. Al-Fatek. Dungu kaya. Kira-kira dungu ni wang lanang, ngeru wang wedak ni kuluh mandi sini. Wang wedak. Dati saku agak-gagamu nyambut gawe dikwi kalah karo dungu ni songkop cangkemi bujumu. Wong wedak ni ku dungu ni mandi. Wallah. Pak Jogobo ya. Kuluh ni ku iso kuat ngatain ini merga bujuk kuluh ni ku ahli wiri. Wau kula jamangat miliki bujuk kuluh tak lirik tasbeh menbintan wis pitulah sebu. Baru jam walu. Niku berarti wismocok solawat bujuk kuluh ni ku peng pitulah sebu. Ini bujuk kuluh ni ku cangkemi ratomandek. sallallahu ala muhammad, sallallahu ala muhammad. Tak keloni mohon solawatan kok bujuk. Ayo bun kelon. Allallahu ala muhammad, allallahu ala muhammad. Enak bun. Haa. Nah, ibu kuluh ni ku dipraktek ke jaman gawe marneng. Ngulai ni marneng ni ku goreng sak pituluti disolawati kali ibu ni ku. Kali selawatan ni ku. Sak selawat-selawati mon. Allahumma sali solatan. Kuluh ni ku biar mikir. Ibu ni kemenyeh goreng marneng yang duduk sulawatan barang. Ternyata enggak bedo. Bedo. Jangan duwi anak digendong. Kenapa mbak tunti sulawati? Mosong ya Allah si tina muhammad. Ya Allah, muka-muka anak kuda di tiang saya. Allah al-Fatih. Lah aku yang gendong anak, malah mau nyanyi ke sing orang-orang. Ngomong-ngong jaluk mu piye. Lah bayi goblokon ngomong. Anak-anak digendong. Anak-anak digendong. Gendong anak nganggul lagu Betawi. Kita nonton ondel-ondel. Nyok les. Jadi ternyata pulau ni ku nyekal tasbeh. Si Ji mergoniki tasbeh hadiah dari istri saya tersinta. Nomor loro ternyata iso damel pengimut-imut topili. Begitu nyekal tasbeh. Nonton ni ku lalu jiru mobil macem-macem. Ni ku otomatis cangkemin ni ku obah. Salallah alamu hama. Salallah alamu hama. Kok nilalah ni ngundalan lo cewek ayu. Salallah alamu hama. Lih kan menung so sing hebat ni ku ora kok sing orang gumun. Tapi sing gumun nanging iso ngempet. Loh sing bener ni ku pak. Kalau menung so sing apa ki sing belas orang tergoda. Kui berarti dudu menung so tapi malaikat. Sing hebat ni ku napa. Aladiyam liku nafsahu. Orang yang mampu menghandle nafsunya. Onowo ngayu awa edewin seneng. Lumra wang ciptaan egusti Allah kok. Tapi ngempet ora dibablaski. Begitu. Wow. Astagfirullah. Kayak kulan yang kafe ni kulapak. Kulap delaksa ngayu set. Langsung kulap pindah. Set. Ternyata kulap pindah. Ono mene ya pindah mene. Jadi monginangin ni. Nginangin ni. Nduwur susu ngisor pupuh lah monginangin ni. Tapi menariknya ni ku mergo iso ngempet ora dibablaski. Salahe awa edewin ni ku lak seneng dibablaski. Begitu rampung. Dini mongkoyongin ni. Malah pasti takon si. Takon pak jago bayon di si. Rezeki ni kuncen pun enten takerani. Dewi-dewi pun. Ayo seki gini wai. Opposin yang duur panggung. Kira segini podoh. Seki podoh-podoh di duur panggung ni. Lohan. Suguhanku siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Ini ngarepe jogoboyo. Fresh care kalau. Ya Allah. Wastuwa. Wastuwa. Pengajian kok yon nyokil fresh care. Tau pak jago bayon. Fresh care kayaknya ngisor HP. Saya ini nyuwan saya. Anak papat. Kira-kira rezekinya podoh apa mbak? Beda. Lah kok anak. Endok wih lo. Sapa tarangan. Ya beda-beda gak? Ono seng iso ditatas. Kaya ono seng raih iso ditatas. Kaya gini apa mbak? Ono seng doki resi. Ono seng doki. Bosok. Kuih gak wak nasib. Dewi, Dewi, Dewi. Saya ingin gini wahi. Podoh-podoh kamerane wong rekam. Siang wala mas jadi korbuser. Kali anaknya si askak korbuser. Kali bujuri teman dok kula. Anten acara teman lantai sucipto. Telepon kula. Dipondok gak bro? Ya dipondok. Duki teman dok kula. Nyuwan sewo. Ngopo kamerane wong rekam. Dari korbuser. Karo kamerane wong rekam. Si Fadil ni ku kok beto. Padahal bisa jadi kamerane Fadil luweh lara. Umpamane. Belakui hawak gue gitu. Wih saya kenan weh kredit. Soalnya nyuwan sewo. Uwong kreisat dipadak. Saya ini sidik. Ada dodoalan gas alam. Tonggolnya ada melu-melu. Sante wedik. Usahamu bisa dicontoh. Tapi rezekimu rabakal bisa dicontoh. Gila pahamatan. Milo jenikan merasa kaget. Neng pasar dodo lepado. Tapi kok rezekimu beto. Kula niku angsal niku ilmu niku gara-gara napa. Ibu mergomar nini enak. Tonggolnya takon. Ibu kok marni enak resepnya napa. Niki sing rewang ibu. Kula udah matur ngeten. Ibu rosa jenengan kandani. Mungkin lah jenengan kandani. Wong lio melu-melu usahanya jenengan. Kale ibu kula malah dikandaki. Karyawannya udah takon. Lah pripon to bu kok malah dikandaki. Oh so rapopo. Aku dodolan marneng iso dicontoh. Tapi rezekimu rabakal iso dicontoh. Gara-gara niku kula gadah kuut nih kok. Strategi bisa dikopi. Rezekimu gak bisa dipaste. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama. Tapi dengan takdir yang berbeda. Kodok kali kulok kali bapak tendur panggung nih. Mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Lepas aku padok ada jago boh. Yolah yura. Orang adil. Ayo seki ditilok meneh. Niki soalnya kulombotun pengen jeningan kok. Sidik sugeh ke piye to. Ditilok disi. Apa kadaan? Supaya awal dikira salah. Usahanya iso dicontoh. Rezekini raso dicontoh. Maka kemudian. Wanten Al-Quran menikah babakan rezeki. Niku ono rezeki. Banyak hal. Bentuknya itu bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Nomor siji. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Konsep dasarnya. Baik hewan. Tumbuh-tumbuhan. Manusia. Itu semuanya rezekinya dijamin oleh Gusti Allah. Allah memberikan hidup. Dan Allah yang bertanggung jawab memberikan kehidupan. Orang mungkin orah. Jadi ada cerita ngeten. Pak. Ini jenis kan cik rumusok galau kalau rezekinya. Ada kiai. Niku pengen membuktikan beneran. Aku meneng. Wah rezekiku dijamin oleh Gusti Allah. Akhirnya kiai ini. Ngolek gua. Gua itu yang kemungkinan gak pernah dimasuki sama orang. Caranya bagaimana? Melihat gua yang masih perawan. Pegasih perawan itu apa? Belum pernah disentuh sama orang. Niki langit-langitnya penuh dengan. Onggo-onggo. Laba-laba macem-macem. Neng tengah alas bu. Jauh dari jalan. Dia mikir. Ini kita egu lagi urunganus yang tau melebih. Kiai mbae mikir ngeten. Aku rosah nyambut gawe. Rosah maco. Rosah dodelon. Rosah bengok-bengok. Lah memang rezekiku dijamin oleh Gusti Allah. Aku mesti semangkan. Ini dipraktekin apa kali ini? Akhirnya leres. Dia mulai disitu wiret. Menglunggu. Setelah sehari di dalam gua. Reso makan. Udanmu berbledek ceritanya. Makan roti. Minumnya susu. Gak mau ngaji. Ini harapku rauh notisu. Pranotisu. Jama'ai dikipasi kiai ini hora. Kiu-kiu. Makasih mbak. Kok yang nantar bukan mbaknya sendiri sih? Kok kamu? Kan aku nyanyi mau datang dia. Wajah keletik di atas meja. Yang saya tunggu si cantik. Malah yang datang orang tua. Oh yuk kan mau kok. Eh? Mana pandan dem? Nanti dandemin dem. Mana pandan dem? Jadi kan pak dandem toh. Orang apa? Iya dandem ya. Saya baru tadi siang pak. Saya video call sama pak panglima TNI Pak Agus. Karena si Agus itu jama saya dari dulu pak Agus. Nah tadi pas ada masjid di korpuser ngejak podcast. Bahwa saya di video call ke kalau pak Agus ada di video call. Eh dandem. Mana dandem? Wah pak eh. Pak nanti macem-macem macem. Aku kan jadi panglima TNI. Aku telaporkin. Dandem misliman melu ngaji pak. Bagus. Ini dandem. Laku lo yang dancok jaran. Nah tak cerita nih. Ini mau ngomong apa tuh gara-gara tisu lali ya. Aku ngomong apa tuh. Oh laba-laba gue. Bismillah. Nyuan saya kaya tentara. Polisi rasa kakan sambat. Gaji ini mau tidak. Tapi ini bagus pak panglima TNI. Mengusahakan uang lau anggota TNI sama dengan Polri. 200 ribu. Tentara rasa sambat. Gue lah sambat kudu isin karu banser. Sepiro-piro ini tentara nduwe gaji. Banser nduwe gaji. Wis banser nduwe gaji. Ngawal ngaji kadang-kadang sidik. Rokok elali. Laku lagi seru. Laku lagi. Bansernya sedilurku jeneng itu. Giman? Bocoknya jelukannya butuk. Gana? Akhirnya nunggu saya. Udang tewar bledek. Delalah ono kafilah pedagang lewat dalan jauh. Mencari tempat untuk berlindung dari air hujan. Melayu neng tengah udang. Delalah ketemu gua. Gua yang dipakai pak kiai bersembunyi. Begitu lampu dihidupkan. Kaget kok ono uang. Sudah dalam keadaan lemes. Mergosa dinorong mangan. Dan ini nunggu saya bu. Akhirnya ngerti uang. Kok musafir. Kafilah ini ku uluk salam. Assalamualaikum pak. Gak dijawab. Karena dia nunggu saya bu. Orang bakal ngomong. Kalau dia menjawab berarti ada komunikasi. Kemudian terjadi belas kasihan. Dika iduit. Dika imangan. Mumeneng man. Assalamualaikum. Mendilmawak. Kafilah ini mikir. Ini gagek uang ngekir. Rakuat jawab salam. Mergol uwe. Akhirnya diwenei panganan. Disuguh. Kalih kiai ini. Ngeboten disentuh. Saya kalau mengambil makanan. Berarti ada usaha untuk mencari. Padahal Allah dawuh. Uwis dijatah. Kono panganan. Orang disentuh belas. Kafilah ini mikir. Ini gagek sangking luwene. Kono makan. Rakuat muluk. Akhirnya didulang. Didulang cangkemin. Boten membuka. Soalnya apa? Cangkemin buka. Berarti ono ikhtiar. Ono usaha mangan. Akhirnya kafilah ini mikir. Jangan-jangan cangkemin. Rasa membuka. Mergosang yang keluhan. Rakuat buka. Cangkem. Cangkemin dicangar. Begitu cangkemin dicangar. Kiai ini baru mengok. Cangkem kuajomok. Cangar. Aku kipingin membuktiki. Bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dan ternyata teori kiai ini benar. Benar. Insya Allah. Kula dewi ini ku tau ngerasaki. Zaman kula tengtaman siswa. Jadi penunggu mejid. Urib kula ini ku sebulan. Nganggu duit satu sewi. Soalnya jaman samonten nyewun sewi. Sego kucing ini ku regane satu seket. Kula kuliah. Sangking tamansi suateng IAIN. Niku nupak bisko tambayari. Satu seket. PP telung ngatus. Kula mangan sedino peng telus. Sekali mangan sego kucing siji. Sedino suungin tek patang ngatus seket. Dati duit seewun ku kuliah sedino cukup. Sangking ngiriti bu. Kula mangan sego kucing. Isuk sego kucing. Awan sego kucing. Bengi sego kucing. Dati sedino suungin mangan karo kucing. Zaman niku. Lah kuliah serga poso. Sedino poso sedino ora. Jeningi poso Dawud. Milo nopakasak niki kuliah serga poso. Kulo mulai poson Dawud. Meneniku tahun rong ewu 16. Sampai hari ini. Berarti kuliah poso perang tahun niku. 16, bitulah, sepulah, songolah, serong puluh, selikur, olikur, tenurikur. Niki tahun ke delapan kuliah poson Dawud. Milo kuliah sering buka tengkotelnya Pak Rudi niku. Dan pas kuliah ngaji tengsarkem. Lah kuliah niku transiti tengkotelnya Pak Rudi. Biasanya pas poso. Kuliah niku biasa ngaji tengk lokalisasi. Biasanya pas poso. Benora ngaceng. Loh niku tenan Pak. Rahasihan di temer ikun niku. Soalnya wong poson niku iso nahan nafsu. Rumah naku tenan Pak. Ojo nganti uribmu kayak bajumu batik. Kakeyan polah. Gak bahaya tahada. Singkat cerita. Teng samping majid kuliah niku ada apotek pendowo. Niku ada ngododolan angkeringan. Duit kuliah lima ngewu. Bar maghrib kuliah niku pengen mangan Pak. Tugasnya bocah kuliah. Kuliah bintang majid niku nyewon sewa. Adan. Ngimami. Nyapu-nyapu majid. Ngepel wese. Sa'fi turuti. Bar solat maghrib. Maghribnya wong Muhammadiyah niku cepet. Soalnya rana wiritan bareng-bareng kaya wong NU. Jadi bar solat tuh serampung lah. Kelasnya mat kolamcing. Komata kau salam pelencing. Komat mangkat. Rampung solat tangannya diangkat. Dunggannya singkat. Ya Allah kau tau yang ku mau. Amin. Kuliah bintang jauh teniku. Wong kuliah melu. Dulur-dulur kuliah Muhammadiyah kok. Padahal wiritnya dewi-dewis. Yang kuliah semulih. Lah kula teka suka kucing warudu. Duit kuliah lima ngewu tuh. Nambih ajeng mangan. Ono wong ngeku teka. Ibu-ibu ngendong anak. Dan pareng-pareng anak kuliah telung dino dari mangan. Kuliah niku sing kuliah pikir waktu niku nyewon sewa. Kok masaknya temen. Aku ramangan mau dino iki. Wong ki telung dino ramangan. Duit kuliah mong lima ngewu tuh. Kan kuliah mikir. Masa tak sedekahkan jeluk susuk. Kan rapantes. Tanpa berpikir panjang uang saya lima ribu saya kasih. Gok pak damel jeningan. Ebu damel jeningan. Damel dahar anaknya. Tulung dino ramangan. Kuliah mulih di majid adhan sholat isa. Zaman niku kuliah niku usaha sampingan ini apa? Dodolan aksesoris tengg alun-alun utara. Jadi kuliah niku tau dodolan perniti. Kapur barus. Sambal terasi matamu. Ya bedo kok. Aksesoris kok sambal terasi gitu loh. Eh? Yora tambal panci. Yora tambal panci tau yu yu. Apa rupaku kaya panci kaya dadak no ngarang wai. Aksesoris gitu loh. Cepet. Peniti. Gantungan kunci. Tenggal nalur nih kan lo biasa nih. Bros. Kuliah dodolan niku pasidik. Lah bar ngisa. Kuliah dodolan niku. Lah kuliah niku gada keyakinan ngeten. Aku bar sedekah masjid dodolan niku laris. Soalai dawe Allah wantan Al-Qur'anku iranogorai. Allah itu maha menepati janji. Kita sering lupa janji. Bahkan kita sering ingkar janji. Mela ono kopi. Ono gulani. Buat nanti kuliah aduk. Supaya manisnya di akhir. Karena kalo manisnya di awal. Sudah biasa kaya cangkem ya calak. Kok malah prabowo gilo. Jadi nyewon sewu. Akhirnya kuliah mangkat. Sedekah siji balik sepuluh. Ini ku al-Qur'an dawe. Manja bilhasanati falau asru amsaliyah. Kalo al-Baqarah nyewon sewu. Siji jadi pitong atus. Kuliah mangkat bismillahirrohmanirrohim. Dodo laris. Wah tenan pak. Tekan nalon-nalon kuliah tawake. Kebis ku watah ni. Nelalah subhanallah. Dari jam walu sampe jam walu sampe jam wala. Sekulah dodolan belas sorapayu. Lagi modar ya. Ya Allah ujian apa meneh. Seramangan. Akhirnya kulah mulih. Nggak wewe dang teh. Neng kamar majid ni ku. Ngombe sesuai poso. Bang ini dodolan meneh. Seyakin ikhtiar. Kewajipanku nyambut gawe urusan hasil urusan negositi Allah. Wah kulah dodolan meneh. Sampe telung bengi kulah dodol belas sorapayu. Telung dino berturut-turut kulah pak nyewon sewu. Posoh. Ngelalah ya. Yang majid kulah ngorin ku majidnya Muhammadiyah. Belas ratawan selamat. Sepahit, pahit. Kalau ada diorang eno lawe. Nak orang mati. Mangan. Tunggone loron jaluk didungaki. Mangan. Ngelalah sing loron mati. Mangan mene. Pitung dino. Nanti pak Jogoboyo rupanya kaya besek. Pak Jogoboyo. Mungan, mangan, mungan, mangan. Malam keempat nyewon sewu. Kulahin ku bikin buktaki. Masya Allah goroh karaku. Mangkat dodolani ku. Kulahin bengok. Ya Allah. Kulahin ku ingin sedekah mergondarek dawek jeningan. Masuk gara-gara kulah sedekah dodol malah rapayu. Nganti kulah mati jeningan. Tanggung jawab kali kulah. Ya Allah. Malam keempat kulah dodolani. Peniti, 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 peniti. Ngalun-ngalun ini. Cepet, cepet, cepet. Tetep. Orapayu. Akhirnya kulah lo mes. Ngeletak turu. Ngalun-nalun utaran ku sisin lor. Kulah geletak. Jam lorubengi kulah ngelilir. Ya Allah kulah ngelilir mergondi keloni banci. Loh. Tauan-tauan rangka ibu niku. Pos besar tuh kan gondi banci. Laksin ngomong ngelawas. Jok, jok mesti ngerti. Lakunya pak dandam gak ngerti pak nganyar soalnya. Lahu ngomong ngelawas. Niku ngerti lah pos besar. Niku ngitan. Niku lak benbang imbian. Niku isi ne banci. Lah ora lah. Lah nang ora weda ora. Kau angeti ngobodi keloni banci. Ya Allah kiri kiri aku. Akhirnya kulah mulih teman siswa niku melaku bu. Taman siswa tengah lor nalun niku. Taman siswa kayak ngulon yang pujau kusuman. Rang gilo, ngalor, rang gilo. Limang gilo. Degah lor nalun. Melaku bu mulih. Lalu mesti ngokul. Subuh kulah adan. Delalah imami rata kok kulah ngimami. Lah ini kulumput. Ngimami ngini wong Muhammadiyah kulah lali. Nganggokunot. Samiallahu liman hamidah. Kan ku diri langsung sujud. Lah kulah lali. Mergawatanku laluwe banget. Lah ini kulah majid Muhammadiyah. Allahumma dinafiman hadait. Kulah rungwa ke orang-orang yang ngamin. Tak lirik. Kok jangan ngamain rambah belas. Begitu tengah-tengah kuno telingan. Ini kulah majid Muhammadiyah. Langsung tak lirik. Wami nabi manawai. Rampung subuhan. Kulah doonu. Ini kali takmir kulah jaman samadhan. Mirtah. Ngapunton pak kulah lali. Kui ngertir. Iki majid di Muhammadiyah. Ngapun ku nutan. Kulah lali co. Aku yung ngunot. Mau ulangi pesan menesu. Tak kun pindah songkong majid. Wismudah. Tapi seraya somangan. Malah kehilangan kamar. Neng majid. Wiss. Kulah ngebukaman. Aku mengulis jodoh. Ya Allah. Kok uriku rekosomen. Harap telepon wong tua. Kulah tengah lampung isin. Tapi ternyata. Allah ini ku tidak tidur. Rampung subuh. Kulah ini ku rasa-rasi. Ano ibu-ibu moro. Gus. Ghibu. Sehat. Alhamdulillah kulah sehat. Bojo kulah ini ku laro. Gus. Puan perang-perang di rumah sakit. Bojan marini ku pulau. Betul kundur. Mantuk. Puan buatan mengikir. Dalu gusus. Tindak. Kulah dongaknya bujo kulah. Akatnya jelas. Kulah dongaknya. Ati kulah langsung bengok. Yes. Mangan. Pak gong. Patang di rumah. Mangan bro. Pada akil. Yes. Mangan. Kas. Maka gong. Mila berangkat dari situ. Kulah ini ku saat ini. Kulah ini ku langkat. Kulah di mawan. Mangkat ngaji. Kulah kudu warek. Sangu kulah kudu katah. Soalnya kulah gada pengalaman. Kondungaknya wong loro. Malas yang tak pikir. Mangan. Soalnya wateng kulah lewek. Singkat cerita. Kulah maghrib panik utang. Aduh. Nang wong kondungaknya. Sepemulih ngerti sangoni. Utang ini ngangkringan. Mangan suku kucing limau. Kulah. Blek. 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 Subuh. Kulah parang ini. Kulah wajah. Kulah wajah. Saiso-saiso. Ngelalah. Singapun ini lagi lembar. Bapak ini kikir sodahar. Saan-an ini. Mereka serampung. Mereka waras. Kulah luguh di ruang tamu. Moga-moga disuguh. Ya Allah. Ibu. Ternyata Allah tetap gak tidur. Ini yang saya maksud Allah itu memberikan jaminan rezeki bagi hamba. Kulah mulai. Tahun sengok-sengorong ewu Pak Rudy. Itu judi itu belum dilarang. Sepanjang jalan taman siswa ini. Abang-abang becak ini dua bantingan judi ini. Kulah mikir ngetan. Gusti. Jendengannya ku peripun. Kulah seng ngaji. Nunggoni mecit. Dungak ke uang lorot. Dodolan. Orang tok duit. Ini ku tukang becak kok malah. Judi ini ku peripun. Karena waktu itu undang-undang judi belum dilarang Pak. Tahun 99-2000. Ya Allah kok mboten adil jendengan kali kulah. Buku yasin cingkulogowo niki wawu Pak. Ini ku nyalah nyamplok tiang listrik nanti. Tiba. Pratajiko Pak. Luweh aku. Semutong ngaku wangnya. Gusti Allah dibaburin lah bajingan tau ini. Lalu jengkel aku patang dinuramangan nih. Loh waw mas cingkuloh. Malah elenggus-elenggus matamu giloh. Cerita kok elenggus-elenggus giloh. Ini ku tenan pak. Akhirnya ku tinggal membunuh ini mecit. Turu ku lho. Ngelalah. Ini ku belas resa turu. Kalo kelingan apa? Orang mergului. Kalingan buku yasin cingk tiba nih wawu. Waduh so ya. Kalo baleni Pak Siti. Teng tiang listrik nih wawu. Disitu baru kemudian saya meyakini. Hadisi kanjik Nabi. Wallah fi awni la abdi makanal abdu fi awni akhi. Demi Allah Allah akan menolong hambanya. Manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Mau menolong saudaranya. Kalo baleni buku yasini buku langkat. Kalo duwiti. Duh ewan. Duh ewan saya wun aku tapi nyanyar-nyar. Aku mbak hatin. Ikilah duwiti tukang becak orang mungkin. Biasanya duwiti tukang becak ini lepek kayak ambuni. Soalnya aku gak tukang becak. Kulang binti ketua paguyupan becak kota Yogyakarta. Kulang aku narik becak 6 bulan. Mela kempel kulo gede. Soalnya kulang becak. Kulang aku latihan sabar gitu tukang becak. Tukang becak ini orang paling sabar. Nunggu penumpang orang tukang becak itu mbak ide. Subhanallah. Udan tutupi kresek toru. Mobil. Namun saya becak aku ditabrak mobil. Dia remok aku ranesu nyanyi lagu India. Matan nih, matan nih, matan nih. Soal wabar gak apa-apa. Kulang aku aja yang jika duit ini kubuk. Mbak tenwani. Khawatir dan dikira maling. Waduh dikira maling ya aku. Tapi lah rata aja kok. Kulang luwe. Kulang mikir. Jangan-jangan ini ma'unah. Nyungan saya. Lak pertolongan untuk nabi ini ku lak jeningi mu'jizat. Lak dinggu wali jeningi karomah. Lak dinggu wang iman jeningi ma'unah. Lak dukun jeningi sihir. Jadi nyungan saya. Lak pak sidik. Morong ini kayak duduk gak kok mandi. Itu bisa jadi ma'unah. Pertolongan langsung dari Allah. Tapi lah wakamun jaluk suwo. Ini dukun ku jeningi sihir. Kalau toh mandi terbukti. Mela nyungan saya. Kalo saya caham nom nom. Saya pelet-peletan nih. Saya kinyungan saya. Menyan jawa ini kalah. Kalau menyan rupiah. Tidak ada ini. Walaupun gue menyan. Kalau gue ngomong apa. Kalau gue ngomong duit. Alah kalah. Mela nyungan saya. Tutupilah wajah burukmu. Dengan bagusnya rekeningmu. Nyatanya. Rai ini sidik rasepiro. Bujuh ini ayu ini rakyra-kira. Ya mereka duitnya oke. Jajar nanti duit. Abu sidik ya rai ini glowing. Ngomong sidik bagus rekening. Maka dibalik wajah bu sidik yang glowing. Ada sidik yang golong komeng. Akhirnya tenang pak. Kulau aku mikir. Tak jiko ngundurani maling. Orang tak jiko aku lu. Saya jaringi wang lu. Udah mikir. Pih, caranya jiko selamat. Buku nih yasin. Kulau tiba ke mana. Begitu tak angkat duitnya. Tak ngomong. Mulai tengok mencet. Kulau telepon bapak kulau tenglambung. Bapak kulau tenglambung pak. Kulau telepon pak. Kulau cerita. Kulau ingin ngertin, 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 ngertin. Saatnya kulau nampak duit. Jumlahnya pintin bu. Pih, 25 ribu. Duitnya ewan nanya RKB ini. Pak pripon. Bapak kulau jawabnya gini. Sikli, lak coro fikih. Wih, orang kena langsung mau ngomong. Kudu monta ini sebulan. Selamudar aku. Apa aku? Akhirnya nyaman saya uduit. Aku kulau titip. Kita bakal angkringan. Angkringan pendok apotik pendawan. Aku ngomongnya. Mas, aku debose duit itu. Tapi aku duit nemu. Tak kayak kayak awak. Aku sebulan tak warak-warak. Ini mejet orang-orang yang ngaku. Ini berarti jadi hakku. Aku makan, aku potong. Akhirnya begini. Langsung aku makan juga kucing. Pak. Setelah sebulan ternyata. Nggak ada yang mengaku uangnya. Itu menunjukkan apa? Ternyata. Allah lah mungkin. Mata ini awa edwi. Nggak ngasih rejeki sama sekali. Ini kok serah mungkin. Itu yang dimaksud. Wama min dabatin fil ardi ila Allah. Allah iri sekuah. Saya ini jeningan delok. Allah itu sampai membuat perumpamaan dalam Al-Quraniku. Nyamuk. Inna Allah la yastahi en yadriba masalamma ba'udatan fa ma'fauqaha. Fa ammaladina amanu faya'alamuna annaul haqqu min rabbihim. Wa ammaladina kafaru fa yakuluna ma'ada aradallahu bihada masalah. Yudil lubihi kasiro wa yadibihi kasiro wa ma'yudil lubihi illal fasikin. Allah ini kok ngasih perumpamaan nyamuk. Allah ini kok mboten isen kayak perumpamaan nyamuk. Ternyata no po. Nyamuk rejeki ini yudhijatah. Dan nyamuk menjadi rejeki bagi yang lain. Nyamuk ini kok rejeki bagi siapa? Bagi cecak. Ini lo bala bala iku lo matur. Lah awak diwini ku uri pra percoyok karo rejeki ini. Berarti awak mukalah karo cecak. Mela lagunya bocah cilik yang paling tak seneng. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Cecak ini kok nyamuk sewo. Orang di tangan. Orang di sikil. Orang di nopo-nopo. Orang tau macul. Ngomong merambat di tembok. Tapi nyamuk sewo. Dia optimis dengan hidupnya. Padahal rejeki cecak ini mabur wujudnya nyamuk. Umpok mau deh pengen protes kala gusti Allah. Gusti. Jeningan buatan adil. Kulor esok mabur. Ngomong rejeki kulor kok mabur. Tapi ternyata mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana caranya? Bukan cecak yang mendatangi nyamuk. Tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Begitu mabur. Nyamuk serlok. Akhirnya COD-nan. Begitu nyamuk itu kok hab. Ditangkap. Itu menunjukkan keadilan Allah. Bila awak mesti ngayun. Dua sikil. Dua tangan. Dua akal. Komplet. Orang percaya ke rezeki berat di kalah karo. Cecak. Nyamuk. Ketua nyamuk. Orang paham kok getih. Tengahku. Terus ngaji panas. Kipasih aduh. Malah mau pancing-pancing. Sengit aku. Tuhan tersalah. Maka bersyukurlah. Walaupun sandal jepit. Hanya sandal jepit yang kamu miliki. Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya. Kaki kok sandal. Salah menah. Sengit aku. Sangat ngelongin. Situ kertois. Semuat. Maka nih. Waning undang kira. Waning golek. Kipasangin. Sengit. Mereka selamatan disini. Diri selawatan nih. Selawatan. Bojadro sangkong dirung. Urum. Akan kamu mulai sangkong ini tabung gas. Tak ada nih. selamat menikmati 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 pejabat yang kecekel karo KPK. Ini rata-rata kekayaannya 50 miliar, 40 miliar, 60 miliar. Ini kita kiri, mergok kakean sambat, rakus. Ini kita ngitungan hukum, Pak, dan Pak Kasipers. Ada teori, aku ngomong itu. Kalau pulau suun, jeningan raketan tidik, pokoknya niatnya tolapul halal. Megawin itu nggolik halal. Berapapun gaji Pak Jogoboyo, ini konggoliknya sementing halal. Kalau kan ada ni. Wang Lanang ini soya suge, Pak. Biasanya soya nakal. Gimana? Beda karo Wang Wedok. Wang Wedok soya nakal, soya suge. Mudah-mudahan ya, ya. Jawapan. Tato-tato lopo. Wang Wedok ini soya suge. Soya rabut. Wang Lanang ini soya suge. Soya butuh karo Wang Wedok. Tapi Wang Wedok soya suge. Orang butuh karo Wang. Lana. Wang Wedok ini anggel dia mengerti. Tenan. Yang jelas, kenapa perempuan itu hebat? Karena tangan perempuan itu subur. Apapun yang dipegang, pasti hidup. Itulah perempuan. Wang Wedok dilawan. Perempuan itu bisa menghidupkan barang mati dan mematikan barang hidup. Itulah perempuan. Perempuan itu bisa menyimpan dua pria dalam satu hati. Tapi ingat bahaya perempuan, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Malah empuk jeru. Eh santri kok tako nih. Coba dijawab siapakah pengarang kitab Osutasoma empu siapa? Dijawab empuk jeru lah goblok. Empu tantu lar. Malah empuk jeru. Niki soal tolabul halal. Ono dawoh ngertin pak. Kullu maksiyatin ansawatin yurjahu fronaha Wakullu maksiyatin ankiberin la yurjahu fronaha Ingat-ingat. Koncok-koncok pejabat. Koncok-koncok singgup kedudukan. Macem-macem. Setiap maksiat yang berawal dari sahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi semua kemaksiatan yang berangkat dari kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Bedoni no pogus sahwat maksiat dari sahwat dan maksiat dari kesombongan. Tak kaya contoh. Laono wong kere tenan maling piti etanggani untuk menapkai anak dan istrinya. Kui kira-kira maksiatnya mergoh sahwat atau mergoh sombong? Eh, tak ulangi, tak ulangi. Paham. Laono wong kere kepepet orang yang bisa makannya anak bujo Dewangi maling piti etanggani untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Niku maksiatnya mergoh sahwat atau mergoh sombong? Sahwat. Maksiat yang seperti ini itu ada harapan besar untuk diampuni oleh Allah. Tapi kok ada pejabat yang bisa digaji menggunakan duit rakyat menggunakan fasilitas negara kok korupsi mangan duit rakyat Niku kira-kira mergoh sahwat atau mergoh sombong? Lho wong mangan harus dicukupi fasilitas dicukupi kok dadak maling duit rakyat? Kui sombong! Jangan takut kotor jangan takut hitam Kenapa? Karena kita itu kerja mencari uang bukan mencari muka Jangan gengsi dengan pekerjaanmu karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu Lho milo lho kue kaya onjin nganiki gelem gawe kantor mengaryakan orang banyak Kuih berhati ure pernah mau mikir apa kudewi mikir wong lio pada dawe kanjin Nabi 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 Wa ahabul a'mali ila lai sururun tutkhilu alam muslim Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal ketika kita mampu memberikan kebahagiaan bagi orang lain Kok si dek kan tori soyo gede karyawanmu tambah oke we soyo dicintai karo Allah Tapi ingat si dek secinta-cintanya kamu dengan Allah please jangan berinisiatif untuk menemuinya semua darwidik dikumbah ngundang wilui hp daripada cerewet tapi orang undang gue ayah ini malah nutupi cangkem tapi kerisin bunuh pamer gelang lah saya itu sekarang melihat kemaksiatan dan dosa yang paling banyak itu justru dilakukan karena sombong wis dilantik jadi anggota DPR wis dibayar karo negara makan duitnya rakyat jadi korupsi wala sombong sombong gawan bayi apa jalan bayi jadi ini jadi ada ini di dinyati telah bulah larusaknya barang ada yang ngerti orang Indonesia ini aku lucu dikara makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram ini yang paling nge lono babi zizi ada korupsi kalau lakulah kan ngitung-ngitung dosa babi ini jangan haram korupsi ini juga haram kira-kira lebih membahagiakan membahayakan babi apa korupsi babi ini dianggap kewan paling jorok soalnya kotorannya sendiri saja dimakan babi ini babi ini aku lah melayu soal dia sepion babi ini aku lah menggap ini aku dimundur disi etret disi langsung langsung set soalnya rambi babi ngepet cangkem nah milo supaya orang korupsi supaya orang maling gak ewang lio ini kudu sukur sukur ini kukun siapa ngeten bu awak mau suku ditambah ini bahasanya ngeten seng pas awak seneng ditambah milo rezeki pinten maman seng jeneng kudu seneng contoh ini bu sidik duyana cile gawa jajan kopasar siji cemplon kok anakmu anakmu seneng sesok kira-kira mau gawa kira-kira apa orang seneng tapi anakmu dikai cemplon siji dipangkan di kira-kira digawa kira-kira apa orang milo caranya mancing rezeki Allah berapapun yang diberikan kali gustel jeneng kudu seneng ditambah wong lanang gak nafkah bujone mong diri tapi seneng mesti tambah semangat sesok kudu tak tambah tak wanya sak monoway seneng apa menah tak tambah seneng menah ibu dikai berapur ditompok cukup cukup sebulan sebulan cukup sebulan jatah cukup kalender setahun malah nawet soalnya soalnya bojone ngerti kalau ditembungin paling ngeras seneng tapi kalau ngerti bojone butuh orang sanjal mesti tak menek soalnya tugas bojone itu bundan itu orang tahu mal pasar supermarket orang tahu ini mendino pakai tante kok mendino sopi dan seorang wedok hati hati Bagaimana, Bu? Uang wedoknya dilawan. Duitnya lah melebungin uang wedok, takkan Dhani. Aku ada kalkulatornya mau tambah-tambahan. Orang ada pengurangan, apa mana pembagian. Kok jangan kan duitnya yang lantang. Duitnya anak bodoh, melebungin uang. Orang mungkin balik, takkan Dhani. Orang ada cerita aneh. Lalu dikegemong wedoknya, subhanallah. Orang mungkin metu. Tapi saya itu sepakat, keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Karena kalau dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Normal matamu, normal. Orang wedok itu seneng ke, aja makanya susah baik. Saya-saya sama itu seneng ke. Oleh itu seneng ke orang wedok ngodian. Ini zaman covid ini kok. Orang wedok ngodian itu puwinter. Dino senen, ngedol gelang. Seloso kalung. Begitu rambung covid. Orang wedok, wadian 10 wintar gue lep duit. Jadi neng di bojoknya nyimpen. Mesti kau nangan. Akhirnya kalau kandang ini ngetin bojok gue. Wis, gue lah butuh duit jiku odi. Gue ini laci ada duit. Gepah. Ini gira-gira orang jala. Malah kalau mulai ngaji, kalau lungi. Nyo, jatahmu. Ngebah matun. Kok kulo orang menit jalan jalo. Kok bojok kulo ini kun di hape anyar. Niku ramungin tuku dewi. Mesti kulo seneng kok. Ngerti bojok ini, hape ini remuk nih kok. Bun, nyo ganti hape. Betul mungkin nembung bu. Ternyata sikap perempuan yang nyeriman niku, Niku mendatangkan nikmat rejeki dari orang. Neng lo medok nuntut jalo. Wai, nyuan saya useng lanang mumet. Nggak sih. Akhirnya nopo. Gaya hidup istrinya terlalu tinggi. Akhirnya seng lanang dewa nginganti korupsi. Pak dandim kita kan dandim. Konco-konco pejabat-pejabat nih. Niku kadang-kadang korupsi. Mereka tuntutan istri itu terlalu tinggi. Kuloniku tengjakartan dua jamaah arisan. Dari 5 juta sekali arisan. Sampai 10 ribu dolar sekali arisan. 10 ribu dolar berarti. 150 juta sekali arisan. Tata kan ibu jenengkan melu arisan pintan. Kulon melu arisan rong puluh. Jadi mbandino ini rong puluh. Dino arisan. Nanti rupanya kaya kaleng kacauan arisan. Saat ini nginyun saya ulang. Seng lanang kelasnya pejabat. Kamu kok jenengkan ngerti pejabat ini gajinya piro. Bagaimana untuk menutup kebutuhan istri arisan? Akhirnya korupsi pak. Loh saya itu sepakat. Pejabat itu harus kaya itu sepakat. Tapi nginyun saya. Jeningan kudu paham. Sugih pejabat itu seharusnya dari pemahaman dia terhadap rejeki. Tidak semua orang punya gaji. Tapi semua orang punya rejeki. Pada rejeki ini kubulanan rejeki kapanpun bisa datang. Gaji ini kubisa tertukar, rejeki gak bisa tertukar. Gaji ini kubulanan kerja, rejeki karena takwa. Banyaknya gaji karena banyaknya kerja, banyaknya rejeki karena banyaknya takwa. Ini gobloknya awal itu lho percaya karo gaji, rho percaya karo rejeki. Kaya Gus Miftah ini randwe gaji tapi randwe rejeki. Gaji, Gus Miftah mau gak kalau saya jadi Presiden jadi Menteri Agama. Moh! Aku rambutuh dari Menteri Agama aku. Mumet dasku. Menteri Agama gaji nemong titik. Ngapak pengajian yang gudian jelok gratis. Aduh mau darah. Ora, ora, ora. Mumet dasku aku. Lho kuduatan Pak Siti. Saya itu sepakat. Pejabat itu kalau bisa. Kuih dari sugeh disik baru dari Bupati. Kuih luwe gagah daripada dari Bupati baru sugeh. Sugeh baru dari Presiden. Kuih luwe api daripada dari Presiden baru sugeh. Milo kan kulo sering cerita tau. Kulo jaman gawe majid karo pondok karo omah. Singkulo bangun disik majid apa omah? Omah. Kulo diprotes. Kali bojo kulo. Kalo omah rian beripon bah. Mana tau aku. Aku lah mbangun majid baru mbangun omah. Dadi fitnah wong sak yukco. Kayak miftah. Gara-gara mbangun majid. Oleh turan semen isong gembangun. Omah. Tapi lah aku lah mbangun omah baru mbangun majid. Orang rabakal. Cremet. Suara kan bula bali wong di. So bu. Sing lakoni adem. Ayem singnya wong kakek yang cangkem. Sing kakek yang cangkem. Biasanya jilipapai ireng. Senjilipapai coklat putih insyaallah. Luweh parah. Nomor telu rejeki karena berusaha. Milo wong lanangnya wajibannya nyambut gawe. Hei wong lanang. Loh kerja leh. Wajibmu kerja lah wajib suge. Allah mewajibkan kita berusaha tidak mewajibkan kita kaya. Maka fokuslah kepada proses. Jangan berorientasi kepada hasil. Weh macul. Ini semua macul. Ngarit. Ini semua ngarit. Wong lanang ragilem nyambut gawe. Alasannya ditaksiki kiri. Lah gue ragilem nyambut gawe kok kiri. Aku orang takdir tapi goblok. Milo wong lanang nyambut gawe. Ngibadai kaya banser nunggu pengajian. Awan yo macul. Yo ngarit. Yo ning pasar. Wong lanang kok keluntang-keluntung. Ingah ingih. Plonga-plongo. Ita itu. Ita itik. Imba simbis. Sentrap-sentrup. Apa menahi-apa menahi? Mobat mabit. Pelendas-pelendus. Modiang-madiang. Turaturu. Ngocang. Serah. Serah anak-anak jini. Senajan tau gue mulih nyambut gawe. Mesti gak duit. Mesti bujomu bangga. Minimal gue obah. Gini apa-apa? Bu. Lamang turaturu. Ini orang model apa. Bu. Serah apa-apa. Bu. Ini takdir kiri. Ini takdir tapi males. Kerjaan gak bisa kerja-kerjaan. Orang kutu sugi kayak si. Pak Sidik. Uang sugi kayaknya. Jadi pawaan pak. Pawaan pak. Padahal kamu lemuh. Kamu kuruh. Ada kalian mangane umu. Kamu tetap kuruh. Ada kalian mangane didek. Tapi lemuh. Pawaan. Umpu. Mau sugi ini ku megau kerja keras. Kudu ini tuh. Kang becak. Kayu kulombian ini ku paling sugi. Nyatanya orang. Mungkin apa Mbak Tan. Lak sugi ini ku mergau pinter. Kudunya profesor-profesor ku yang paling sugi. Ini nyatanya kata. Juraga ini orang lulus sekolah. Karyawannya malah dokter. Ayo. Mungkin Mbak Tan. Ayo. Umpu. Mbak Mbak. Kaitannya jabatan. Ini yang paling pinter. Oleh jabatan yang paling ngapi. Kudunya yang jadi Panglima TNI. Kapolri. Yang jadi jabatan-jabatan. Yang itu Adi Makayasa. Nyatanya yang Adi Makayasa. Orang masih jadi Kapolri. Orang masih jadi Panglima TNI. Orang masih jadi Kasat. Lah nyatanya orang. Yang ngalim ini ku kudu yang paling pinter. Paling kondang. Paling lagu. Kudunya miftahnya ku orang payu. Soalnya paling orang ngalim. Ini nyatanya cangkembnya paling laris. Tur paling larang. Murah. Ini mau gini sidik. Murah dinyang. Ini jadwal nyusu-nyusu. Mumpun dirapatkan ini. Ojo nganti batal. Ini kehormatan sidik dipertaruhkan di hadapan orang Godean. Tolong jaga kejantanan. Kehormatan sidik. Saya ngomong apa? Cangkembnya Rudy. Ukurannya yang buatan ini. Kabeh ini ku Westinadir. Ibu-I. Milo di Sergapi. Bahasanya gue sudah tahu kenapa? Tekati. Tekuni. Tekuni. Telateni. Kerja kuingi badah. Rezeki kui. Jatah. Sugih ora wajib. Kere ora dosa. Milo sing sugih rasa sombong. Sing kere rau sah susah. Kabeh ada konsekuensi ini masing. Masing. Sing sugih seneng neng dunya. Tapi sing kere sesu. Neng akhirat diseneng ke luwe disik dinimbang wong suge. Nganti melebuni surga wong kere. Niku luwe disik setengah hari. Setengah hari ini tengah akhirat niku podokaruh lima ngatus tahun. Jadi sidik kali njenengan. Jadi insalam lebuni surga disik njenengan. Sidik nunggu lima ngatus tahun. Njenengan wis kelankan. Keramas keramas. Wis. Nah sidik ngantri. Tapi wong kere ini ternyata diparingi hak prerogatif kali Allah. Ngi ngak nge mlebok ke wong suge mlebuh surga. Ngi nyepet ke. Wong suge singkatus nopo. Wong suge rikolo ning donya gelem nyeneng ke wong kere. Wong kere langsung matur. Karena Gusti Allah. Gusti nik ombian sidik tau nyeneng ke kulo. Tulung menglebok ke surga bareng kulo. Nyeneng ke apa ombian tau ngundang ke pengajian Gus Miftah. Sena jatuh murah dinyang. Milo wong suge niku manfaat merga bondone. Wong kere manfaat merga dongone. Wong suge nyeneng ke wong kere kelawan bondone. Wong kere nyeneng ke wong suge kelawan dongone. Milo njenengan dongake pak sidik. Moga moga rasi kini tambah katam bentawan pengajian. Karo Gus Miftah. Tapi ora dinyang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah Pengasuh TPG dan Madrasah Dunia Al-Huda Sayyidil Akh, Fatihlatil Mukarram Kiai Haji Muhammad Yasir Kepala TPG Al-Huda Kiai Haji Fakhruddin Poro Kiai-Kiai Lampunyai-Punyai Sanesipun Setoyo, Engkang Minulio, Engkang Kita, Taulimi Kejabat Pemerintah baik Sipil TNI maupun Polri Dalam semua tingkatan bersama jajarannya Ibu Wakil Bupati Kebumen Bersama staf Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Yang berkesempatan khawatir Pak Camat Pak Kapolsek Bandan Ramil Atau yang mewakili Kepala Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tamu-Tamu Undangan Semuanya yang kita hormati Panitia, Sahabat-Sahabat Banser Krup Solawat, Adik-Adik Santri Bapak dan Ibu Wali Santri Serta seluruh jamaah Yang saya cintai Saya doakan semoga panjang umur Sehah wa'afiyah fitu'adillah Mari kita awali ngaji hari ini Dengan ikhlas membaca suratul fatihah Kita bertawasul lebih dulu Kepada Rasulullah Muhammad SAW Kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Kepada para nabi, para rasul semuanya Para tabi'ain, tabi'id tabi'ain Salafus shaliyahin Para awliya, para ulama Kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita Guru-guru kita semuanya Yang sanat ilmunya sampai kepada kita Dengan harapan mudah-mudahan Ngaji hari ini Membuahkan hasil ilmu yang manfaah dan barokah Semoga kita diberikan kemampuan Untuk bisa mengamalkannya Sekaligus Dengan suratul fatihah Kita berdoa memohon kepada Allah SWT Semoga Tbq dan Matrusah Diniyah Al-Huda ini Kedepan makin berkembang Mudah-mudahan bisa menjadi pondok pesantren Insya Allah ini doanya jamaah Dijabahi oleh Allah dan saya yakin Tempat ini kedepan akan menjadi pondok pesantren Mudah-mudahan terus bisa mensyiharkan Al-Quran Mensyiharkan Ilmu-ilmu warisan dari Rasulullah Muhammad SAW Al-Tariqati Ahli Sunnati Wal Jamaah Al-Fatiha Al-Fatiha Sekali lagi dengan ikhlas Kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Semoga Seluruh jamaah yang hadir Dan ikut menghormat Majlis Mulia hari ini Apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya Diijabahi oleh Allah Yang lagi sakit Apapun penyakitnya Semoga segera disembuhkan Yang lagi resah Gelisah Sedih Susah Semoga segera dibahagiakan Yang lagi kepepet Semoga segera dilonggarkan Yang lagi ruwet Seret Macet Semoga segera dilancarkan Yang lagi repot Sulit Semoga segera dimudahkan Yang lagi gegeran Padu Tukaran Semoga segera dirukunkan Yang lagi punya hutang Semoga segera dilunaskan Yang aminnya terlalu semangat Kebanteran Hutangnya tambah hakeh Semoga keluarganya ditenteramkan Imannya dikuatkan Ibadahnya diistikomahkan Putra putrinya disolih-solihahkan Semuanya diselamatkan Dimuliakan Dibahagiakan dunia akhirat Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Pertama saya mengucapkan Selamat kepada adik-adik santri Yang tadi disyukuri Disyukuri khatam Al-Quran Khatam kitab Akhidatul Awam Khatam kitab Jurumiyah dan Tasrif Mudah-mudahan semuanya Maslahah, manfaah, dan barokah Bagi Bapak dan Ibu wali santri Jangan pernah punya anggapan Kalau putra putrinya Sudah khatam Tapi Beranggapanlah Bahwa putra putri Panjenengan Baru khatam Kulatanglet Mangwangsuli Sudah khatam Dengan baru khatam Itu sama apa beda Kurang semangat Sama apa beda Sampun khatam Kaleh Nembe Khatam Nikusami Nopo bedo Jelas bedo Kalau sampun Sudah Itu merasa cukup Gak butuh tambahan lagi Karena sampun Sudah Gak butuh tambahan Tapi kalau baru Nembe Itu masih Pengen tambah Pengen tambah Dan pengen terus Tambah Kalau panjenengan punya anggapan Anak Saya Sudah Khatam Ngajinya Berarti merasa cukup Gak perlu tambah Tapi kalau anak saya Baru Khatam Al-Quran Bin Nadhar Baru Khatam Quran Dengan melihat Dan membaca Masih perlu Tambah Harus Bisa Khatam Quran Bilhifzi Dengan Hafalan Kemudian Bagi yang Khatam Quran Dengan Hafalan Anak saya Baru Khatam Quran 30 Dengan Hafalan Masih perlu Tambah Bilfahmi Dengan Pemahaman Bagi yang Khatam Quran Dengan Hafalan Dan Pemahaman Anak saya Baru Khatam Quran Dengan Membaca Memahami Menghafal Masih perlu Tambah Bil'amali Dengan Mengamalkannya Faham Nopo Boten Embuhra Semangat Pokoknya Ngaji saya itu Tergantung Sampean Kalau Sampean Semangat Diajak ngaji Enak Bisa Dikondisikan Saya Ngajinya Lama Tapi Kalau Sampean Tidak Semangat Tidak Bisa Dikondisikan Tidak Tertip Rame Dewi Mohon maaf Saya Tidak Bisa Lama Lama Deal Deal Yowes Tidak Nono Jangan Salahkan Saya Kalau Ngajinya Cuma Sebentar Karena Sampean Tidak Nyambung Diajak Ngaji Tidak Bisa Tertip Tapi Kalau Tertip Semangat Enak Diajak Ngaji Insyaallah Lama Allah Masjid Allah Muhammad Kodoh karung Ini Sampean Pilih Nanti Gak Duh Duit Sampun Lima Juta Karung Gak Duh Duit Nembe Lima Milyar Pilih Mana Nembe Lima Milyar Yang Sampun Lima Juta Nek Nek Berarti Cukup Duit 5 Yuta Turah Turah Tapi Duit Lagi Lima Milyar Baru Lima Milyar Ini Ada Harapan Tambah 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 Dan Terus Tambah Faham Aku Dati Anggota Dewan Sudah Dua Periode Berarti Cukup Tapi Kalau Baru Dua Periode Nambah Lagi Nambah Lagi Nambah Lagi Kampanye Lagi Kampanye Lagi Kampanye Lagi Duit Lagi Duit Lagi Duit Lagi Berat Dan Ringannya Merawat Mendidik Anak Itu Tergantung Anggapan Dan Keyakinan Sampean Bapak Ibu Sampean Punya Anak Sampun Kale Ambe Sampean Punya Anak 6B 14 Itu Lebih Berat Sampun Kale Anak Kula Sampun Kale Siapa Pengen Tambah Sampun Megel Nih Utek Sampun Ngetek Ki Biaya Sampun Ngetek Duit Berat Sampun Punya Anak Dua Itu Berat Karena Sampun Nganggap Sudah Dua Sampun Kale Kokean Wee Surak Kudu Tambah Meneh Loro Wai Wis Megel Nautek Megel Nauti Oran Noroke Wong Beda Dengan Anak Saya Baru 14 Enteng Nambah Dua Losin Lagi Sanggup Lagi Ini Sudah Saya Praktekkan Kulo Raming Ngomong Tok Kulo Praktek Nih Anak Anak Singderek Kulo Mulai Awal Teseh Seket Terus Nambah Rongatus Terus Sampai Saki Niki Lebih Rasanya Sama Karena Saya Nggak Pernah Menganggap Sudah Tapi Saya Anggap Baru Boten Nanti Kulo Anggap Sampun Tapi Kulo Anggap Nambih Anak Kulo Seket Kalih Rong Lebih Podoh Wai Rasanya Nyatanya Pemasuannya Ya Tambah Oke Pong Panitia Ya Pengertian Iki Otomatis Orang Usah Keplok Orang Lucu Faktan Ibu Sejujurnya Saya Malu Diaturi Mau Iduh Hasana Tau Siah Di Acara Khutmil Quran Karena Harusnya Yang Kasih Ceramah Di Acara Khutmil Quran Itu Pengamal Al-Quran Harusnya Pengamal Al-Quran Bukan Hanya Penghafal Apalagi Sekedar Pembaca Ya Namanya Mau Mau Iduh Hasana Sekaligus Harus Bisa Menjadi Uswatun Hasana Maka Yang Paling Pas Dan Layak Memberikan Mau Iduh Dan Ceramah Harusnya Pengamal Al-Qur Ya Setidaknya Kita Kepingin Kepingin Maksudnya Yang duduk Di bawah Ndoprok Ndoprok Juga Kepingin Disugui Wedang Kenapa Yang duur Ndoprok Sugui Wedang Yang Ndoprok Orang Buk Sugui Tutuk Ndoprok Kalo Tak Menang Sek Ndoprok 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 Saya Kalo Transit Minta Steril Jadi Kenapa Saya Malu Sebenernya Sama Jamaah Wena Aku Mangan Mangan Ditonton Wongoke Si Ciyorakolu Nomor Loro Kulo Mbeten Penak Ati Kulo Kale Jamaah Makan Tak Ndop 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 Ndoprok Sama yang Doprok Dibawah Begitu Dahlah Sampun Panitia Lek Bade Sampai Tutuk Tutuk Ndop Ndop Kulo Taman Dekrien Maka Sampun Tutuk Kulo Terus Ndop Ndop Aku Lora Tegel Jamaah Doprok Doprok Gendong Song Dong Song Bokong Dekok Kena Watu Orang Tuk Apa Apa Seng Ndop Dimulya Mulya Ke Ke Nyumbang Piro Tobi Yang kedua Mesti Jamaahnya Nggak fokus Mendengarkan Saya Mesti Ngingeti Nggak teke Panitia Sengintak Intik Wow Mestinya Kan Tadi Udah Dipersiapkan Kalau Memang Mau Diaturi Di Pameri Berkatan Ini Coro Kulau Rapas Kok Diatur Kengko Rp Kondor Rumah Samu Seng Dopro Dopro Kayak Orang Pengen Ngo Saya Dimana Mana Kalau Ceramah Itu Aksi Belar Penglarat Saya Ya Iya Dimana Mana Saya Begitu Kenapa Saya Pakai Kursi Maaf Biar Yang Belakang Kelihatan Yang Kedua Kalau Saya Berdiri Terus Mohon Maaf Capek Nggak Kuat Kadang-kadang Soalnya Aku Ngaji Ramek Nogenet Kok Bungi Saya Kanggu Benjing Gita Saya Kanggu Dilanjut Setidaknya Anak-anak Kita Itu Jadi Qariul Quran Pembaca Pembaca Al-Quran Kita Itu Umumnya Banyak Yang Belum Bisa Membaca Al-Qur Padahal Al-Quran Itu Undang-Undang Kita Pedoman Hidup Kita Kalau Membaca Saja Nggak Bisa Bagaimana Memahami Bagaimana Mengamalkan Umumnya Masyarakat Kita Itu Baru Bisa Membunyikan Al-Quran Nambe Saket Muneke Dering Saket Mocok Bedanya Apa Kalau Membunyikan Itu Memindah Dari Tulisan Ke Ucapan Kalau Membaca Memindah Ketingkat Dan Jenjang Berikutnya Namanya Madrasah Dinia Untuk Memahami Al-Quran Bisa Dilanjut Awas Perjanjiannya Tertep Hidmah Kalau Nggak Tertep Umek Sendiri Saya Mohon Maaf Majinya Saya Nggak Bisa Lama Al-Quran 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 Memang Bacaan Sesungguhnya Ini Adalah Bacaan Al-Quran 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 Bacaan Bukan hanya Dipindah Dari Tulisan Ke Ucapan Tapi Disertai Pemahaman Allah Masjid Allah Muhammad Nah Bapak Ibu Pembaca Al-Quran Itu Istimewa Dan Bukan hanya Di kalangan Manusia Ada Pembaca Al-Quran Di kalangan Malaikat Siapa Malaikat Isrofil Selama ini Jangan Ngerti Malaikat Isrofil Tugasnya Nyebul Trompet Ngobengi Tahun Baru Ngerti Ini Sampian Rangoten Malaikat Isrofil Tugasnya Meniup Sangka Kala Tukang Nyebul Trompet Kapan Trompet Disebul Tanda Diamat Nah Saya Pernah Ditanya Bener Sama Orang Terus Malaikat Isrofil Tugasnya Nyebul Trompet Tenggih Terus Trompet Disebul Kiamat Takon Mereka Desebul Desebul Dereng Dereng Desebul Kiamat Takon Mereka Terus Terus Malaikat Isrofil Tugasnya Ngoboh Nganggur Yorah Kok Nganggur Terus Ngoboh Ngeresii Trompet Nekumangke Yorah Diresii Nganti Teyengen Cobi Wayah Hano Intruksi Isrofil Kiamat Tiup Trompetnya Siap Mengmuni Seperapat Berarti Kiamatnya Raming Seperapat Jadi Diresii Terus Terus Ceritani Najan Urung Desebul Neng Saiki Trompet Wis Dimut Nge Wis Dimut Ndung Ngomawan Muga Isrofil Mboten Watok Laman Yan Watok Wis Pokok Kebumen Ngulon Rata Kiamat Lek Ngetan Tekan Jawa Dimur Aman Dan Malaikat Isrofil Itu Spesialis Pembaca Al-Quran Di kalangan Para Malaikat Suaranya Kuat Mula Dikai tugas Nyebul Trompet Ngomong Grup Brambin Bagian Nyebul Trompet Suaranya Kuat Nafase Kuat Bahkan Di syurga Juga Ada Pembaca Al-Quran Tingkat Syurga Para Jamaah Mang Titani Yang Bora Dirung Oke Kok Sampai Antiteni Menowo Menowoy Sampai Kok Kok Sidoh Melebus Warga Menowo Sidoh Kan Ngurung Ngurung Mesdi Besok Di Surga Itu Ada Pembaca Al-Quran Tingkat Surga Siapa Nabi Dawud Alihissalam Nabi Dawud Itu Besok Di Quran Yang Dibaca Bukan Kitab Zabur Walaupun Nabi Dawud Dikasih Mujizat Kitab Suci Zabur Tapi Di Surga Yang Dibaca Adalah Al-Quran Karena Kitab Kitab Suci Nabi Nabi Yang Lain Sudah Disempurnakan Oleh Al-Quran Allah Wah Nabi Dawud Itu Kalau Sudah Baca Quran Merdu Indah Syahdu Apa Yang Ada Di Sekelilingnya Meleleh Sudutnya Malaikat Pun Terusik Oleh Bacaan Kurannya Nabi Dawud Karena Memang Suaranya Nabi Dawud Itu Kan Mu'jizat Makanya Kori Koriah Vokal Vokal Solawat Itu Kalau Kepingin Suaranya Merdu Indah Bagus Tawasulnya Ke Nabi Dawud Sampai Ada Doa Allahumma Ahsin Syauti Kama Ahsin Za'ala Nabi Gada Wuda Alihissalam Ya Allah Baguskan Suaraku Merdukan Suaraku Indahkan Suaraku Sebagaimana Engkau Menjadikan Bagus Merdu Dan Indah Suara Nabi Dawud Alihissalam Itu Dibaca Bagi Orang-orang Yang Sudah Punya Modal Suara Bagus Maka Makin Merdu Makin Indah Suaranya Tapi Suaranya Jebrak Kayak Suaramu Aku Najan Mocod Dungo Ini Apakah Jember Suaramu Orang Due Modal Paling Boten Modal Sidi Sidi Kayak Nyong Modal Sidi Sidi Dungan Allahumma Ahsin Sauti Kama Ahsin Da'alin Nabi Gada Wuda Alihissalam Itu Suaranya Makin Syahdu Makin Merdu Makin Indah Dan Suara Nabi Dawud Kalau Lagi Dikeraskan Wah Kekuatannya Sungguh Luar Biasa Bantre Suaranya Nabi Dawud Ya Dahsyat Ya Dahsyat Nabi 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 Jatuh ya Allah pembaca Al-Quran itu derajatnya mulia sampai Nabi menyatakan innalillahi ta'ala ahlan fil ard Allah punya keluarga di bumi siapa yang ingin berjumpa dengan keluarga Allah hendaklah memuliakannya siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai dalam keadaan diridui maka hendaklah memuliakan keluarganya Allah para sahabat bertanya hal lillahi ahlun ya Rasulullah apakah Allah punya keluarga na'am lillahi ahlun fil ard ya Allah punya keluarga keluarga bukan dalam pertalian darah tapi keluarga dalam artian diperhatikan, dicintai, dan disayangi siapa mereka ahlullah ahlullah humul ladhina yakra'un al-Quran guduwa wa'asyia adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran orang yang rajin membaca Al-Quran dianggap sebagai keluarga negusti Allah bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah wallahi man akramahum akramahullah demi Allah siapa yang memuliakan mereka para keluarga Allah para pembaca Al-Quran maka dia akan dimuliakan oleh Allah wa man ahanahum ahanahullah siapa yang meremehkan mereka para pembaca Al-Quran maka dia juga akan diremehkan oleh Allah man aradha ayyata kallamama Allah fal yakra'il Quran sopawangi kepingin iso omong-omongan karo gusti Allah mau kebecek maka al-Quran bapak ibu adik-adik membaca Quran itu sama dengan bercakap-cakap dengan Allah omong-omongan kalian gusti wah gaya banget uang kok iso omong-omongan karo gusti Allah lo sampai ini loh iso omong-omongan karo anggota dewan ngunus gaya kok nyongi mengening pasar petokar DPR omong-omong suwe nyongi mengen gua ya apa mana petok wakil bupati ngomong-omongan karo wakil bupati nguis gaya padahal wakil bupati loh jabatan apa ayo kanggunin untuk nyotok no akhirat ya serah kanggu ngunukwi saman wis buangga kok alhamdulillah nyongi memang petok wakil bupati uangnya ramah nyongi ya tigai duit apa maneh iso omong-omongan karo gusti oke uang yang paling sering ngomong-omongan berarti orang dekat betul yang sering ngomong-omongan orang jauh apa orang dekat gara-gara yang tekoi terus sampe orang gak tipe kayak aku maksudnya kapan teko mau gak panggungi mesti orang penting ini orang penting ya didoprok dobrok dongsong dongsong usampan terima usampan ini orang rapat penting yang munggah no panggung dicutik ditarik karo panitia orang gomu halo dilanjut yang paling sering ngomong-ngomongan itu orang jauh apa orang dekat yang paling sering ngomong-ngomongan sama buwabuk ya orang dekatnya buwabuk asistennya ajudannya berarti orang dekat orang dalam yang paling sering ngomong-ngomongan karo Allah ya berarti orang dekat orang dalam mulanya pembaca Al-Quran itu istimewa besok hari kiamat yaumul ba'af hari kebangkitan gak usah bingung nyari alamat surga baru bangkit dari alam kubur wis entuk serlok dicemput panitia dibimbing digandeng menuju ke surga Alhamdul Alhamdul itu saking hebat dan mulianya Al-Quran maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia ayo semuanya ikut nyaut mulia yang belum nyaut tak dongak ke telung dinomaneh rejek ini lancar rumah tanggane Sakinah Uribe Baroka hati ini ayam tentrem buite oke gampang gampang golek utangan kok mau wajahmu wajah kreditan kesampaian golek utangan semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia semuanya ikut nyaut mulia semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Al-Quran dari Allah yang maha diturunkan disampaikan kepada Nabi Muhammad Nabi yang paling perantaranya Malaikat Jibril maka Malaikat Jibril menjadi Malaikat yang paling turunnya di bulan suci Ramadan sehingga diantara 12 bulan bulan Ramadan adalah bulan yang paling diturunkannya pada satu malam yang disebut Laylatul Qadar inna aunzalnahu fi Laylatil Qadar maka Laylatul Qadar menjadi malam yang paling maka tempat manapun yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran untuk mengajar Al-Quran untuk mengaji Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling siapapun yang mau mengajar Al-Quran dia akan menjadi orang yang orang tua yang mengarahkan anaknya untuk ngaji dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang tua yang nah ini sahriya orang nungga aku ngerti aku ngerti ini limolasewun nungga loh orangnya langsung dingkluk lomong ini ku saking hebatnya Quran saking muli ini Quran eh ada orang orang percaya Quran ini ku kebangetan ngertes kebangetan gaya terlalulah coba sekarang kita buktikan satu saja gak usah banyak-banyak, Al-Quran yang begitu tebal semuno kandile, semuno kei, seratus empat belas surat, tiga puluh jus, bisa dihafal seluruhnya, di luar kepala, tanpa terlewatkan satu huruf pun bayangke orang-orang, Bapak Ibu nondonya iki, kitab apa buku, yang ukuran tebelnya, kayak Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya, tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran maka dimana-mana, banyak diadakan musabakah, hifdil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran kita gak pernah mendengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, rasa-rasanya gak pernah ada lomba hafalan kitab Injil gak ada kok lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka, gak ada karena memang gak bisa dihafal seluruhnya sepinter-pinternya pemeluk agama lain suruh ngafalin kitab suci mereka tanpa kelewatan satu huruf pun gak ada yang bisa tapi Al-Quran yang begitu tebal bisa dihafal seluruhnya gak ada yang kelewatan satu huruf pun satu titik, satu koma, satu harokat gak ada yang kelewatan subhanallah lah ini kalau bukan mu'jizat gak mungkin halo bahkan anak kecil aja bisa hafal seluruhnya ada anak umur 8 tahun 9 tahun 10 tahun 12 tahun itu sudah bisa itu sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh semuanya gak ada yang kelewatan satu huruf pun anak kecil apalagi yang tuak-tuak malah 10 tahun huy lu ini kan buatan mu'jizat coba bocah cili lu bocah cili si umur 10 tahun itu bisa ngapal ke telung puluh juz itu utuh nah yang tua-tua disini saya yakin juga semuanya di luar kepala orang yang melebu belas malah ada maaf saudara kita yang tunanetra dihadiahi Allah gak bisa melihat indahnya dunia dia gak bisa melihat tunanetra tapi bisa menghafal Al-Quran 114 surat 30 juz utuh semuanya bener gak ada yang kelewatan satu huruf pun itu padahal yang gak bisa melihat sementara yang matanya melorok melorok kayak udah mekrok mekrok kayak yuk ini barang matamu yang begitu indah baca aja jarang melihat tulisannya koran aja jarang karena matamu itu lebih sering kau gunakan untuk melihat hp betul samsung itu kelihatannya sehat tapi sesungguhnya sakit itu mereka yang tunanetra bisa melihat tajam buktinya Quran mereka hafal lancar lancar kayak membaca dengan jelas sementara dirimu yang melorok melorok mekrok malah orang ketok itu sesungguhnya dirimu yang berpenyakit mereka yang sehat dirimu yang sakit penyakitnya aku gak rohara nih bahasa inggrisnya saya tahu namanya the 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 ya Allah ini hebatnya Al-Qur InsyaAllah Dilanjut Janjinya kutu tertib Ibu Pengen putera puter ini Hafal Quran Jangan hanya pengen aja Orang tua Yang punya anak hafal Al-Qur'an Dijamin masuk syurga Karena Anak yang bisa hafal Al-Qur'an Itu besok di akhirat Akan mempersembahkan Tajul jannah Mahkota syurga kepada kedua orang tuanya Bahkan dia diberi hak syafaat Sepuluh orang yang Kuluhum min ahlin nar Sepuluh orang keluarganya Yang seharusnya masuk neraka Bisa dibela Diselamatkan oleh si anak yang hafal Al-Qur'an Misalnya Dihisab amal Ibadahnya Maksiatnya Ganjarannya Dosanya Keputusan Masuk neraka Yuk kan podokan nih Dok 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 Alhamdulillah Uwes ini dicandak malaikat Cek Yareb dilempar ke neraka Anaknya datang Membela Anaknya datang dengan membawa mahkota syurga Malaikatnya langsung lemes Kelimpro' Kenek sababnya anak Saya ngafal Al-Qur'an Jadi Akhirnya Wong tuanya Digawa melebus warga Kalau anaknya Masya Allah Pengen Pengen Mulanya putra putri Dengajik Ini Al-Qur'an TPK Selesai Lanjut Madrasa dinia Sambil dikit-dikit Mulai ngafalkan Sehingga kalau bisa Anaknya itu Diasramakan Kalau gak ada Saran Saket Nek Saket Putra putri Ini Saya ngaji Diasramakan Itu Supaya bisa menjadi Embryo Cikal bakal Pondok pesantren Supaya lebih fokus Ngajinya Soalnya Lek ni ngomah Anaknya sampe Nek Nekali koran Karo nekali hp Kenapa Soalnya Ibunya Yang ngunuh Uang ni Mari maghrib Ibunya Tik-tokan Ini Apa-apa Aku ngerti Saya ingin Nganggu Gudung Coklat No Anak Dipekso Koran Ibunya Tik-tokan Ini Ibu Edan Ben Nesuyo Ben Aku Radu Ngang Meneh Nek 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 Nah Manusia Ini Manusia Semuanya Yang hadirin Soalnya Hanya verses Yang Nek Manusia Itu Kalau Diajak Menuju Al-Quran Diajak Menuju Kebenaran Itu Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Besar selamat menikmati selamat menikmati ini sunan jogokali selamat datang sunan jogokali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berbuat kebaikan atas izin Allah Allahumma sula'ala Muhammad jadi umumnya manusia termasuk uang soka selamat menikmati selamat menikmati jadi uang kuik yang diajak yang al-quran diajak yang kebenaran terbagi telubu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cepat berbuat kebaikan ibarat orang diajak jalan itu ada yang lambat ada yang standar ada yang sangat cepat uangil ya uangil ya uangil ya ukoro model kayaknya ini at-at kba afiring ini orang gampang ini lambat standar sangat cepat uangil ini mulanya ya larang ya pengen murah ya pakmu kan munggah kan ceramah larang murah tergantung kualitas apa wajan api mesti larang api nanti golek murah api orang bakal nemu apa wajan api larang sopi sopi aku sih ngapi-api mesti larang wajan api larang larang hafal quran alim akhlaknya api larang wajan model murah wajan 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 ibarat orang diajak jalan itu ada tiga kelompok ada tiga jenis ada yang jalannya lambat ada yang jalannya standar ada yang jalannya sangat cepat mulanya ini wong kunombian itu gak ada tembang jawa aku seneng kok ini dalil dalil diuraku dukola ta'ala kola nabi ada dalil kauniyah termasuk ini tembang wong kunombian kaya dondong apa duku cilik ngandong apa melaku timi ini ini aneh ini karakter masyarakat kita dondong apa salah duku ngandong apa mbeca melaku ibu tindak pasar orang pareng rewel orang pareng dere mengko ibu kundur ngasto oleh kacang karuroti adik di apal kabe jadi dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan dondong apa salah suruh milih dondong apa salah lah umumnya masyarakat kita ini yora milih dondong yora milih salah sing dipilih malah duku cilik aneh dikongkon milih ngandong apa mbeca pilihan kuih laku yora milih ngandong yora milih mbeca malah melaku timi dikongkon milih ngandong ngandong itu tenaga kuda berarti cepat atau mbeca tenaga pamanmu tenaga manusia berarti standart suluh pilih cepat atau standart ngandong apa mbeca duk gak pilih ngandong gak milih mbeca gak milih cepat gak milih standart yang dipilih malah melaku timi timi malah melaku yang lambat aneh paham paham ini butuh mikir soalnya yang tak dup ini memang ayu ayu yang oon jadi orang di bulan balai orang ngiro paham ayu tapi oon ketoro ayu tapi oon dirimu orang di 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 milih kok malah di dipilih dondong apa salah duk cili-cili ngandong apa mbeca melaku timi-timi ini kan aneh harusnya sampai yang pilih satu ngandong sangat cepat atau mbeca standar ini orang milih ngandong orang milih mbeca orang yang cepat orang yang standar malah melaku timi lamer lakuh melakuin timi-timi ibu tindak pasar orang 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 lakuin timi-timi orang orang tekan-tekan ditinggal pengok-pengok lah melaku timi-timik ini dinten yora tekan-tekan ditinggal pengok kenapa melakuin kok timi-timik karena orientasinya bukan rida Allah orientasinya bukan syurga orientasinya tarjet timi terima kacang karo roti orang tarjet uribe hanya departemen perbadokan orang pengen ridhane Allah orang pengen suarga meng kacang karo jadi yang dipikir departemen perbadokan paham 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 betul jadi ramai urun rusah cerewet karing rumah ke rewel kayak nyumbang pirol orang ini dikone mikir dijak mikir yang rasional yang yang tekan mergok pikirannya yang kuih kacang karo roti kacang karo roti urusan panganan urusan rezeki urusan donyo mikir akhirat yang standart minimal syukur syukur sangat cepat ini minimal syukur syukur isong ngandong ini umumnya masyarakat kita targetnya cuma kacang karo roti ini penting kan gue caleg caleg ini pengen jadi di depi bangsa orang pinter-pinter yang maaf IQ-nya menengah ke atas harus disuguhkan visi misinya seperti ini targetnya seperti ini visinya begini misinya seperti ini kedepan targetnya begini penting tapi tidak ada orang yang orang orang penting orang penting visi misi orang dikawak kacang karo roti duwe karo sembako neng dindum dindum suara terbanyak kecekel tangan lasing keplok keplok aku yang menukui kelakuan aku butuhi solawat nariah karo solawat rupiah mesti luah milih solawat salah kemeneng lene masyarakat yang menengah ke atas oke harus beberkan itu visi misimu seperti apa target target seperti apa lene wong ngun ngun kayak butuh visi misi masyarakat kecil itu butuh kacang karo roti betul masyarakat kecil butuh kacang karo roti makanya yang lunggo kursi yang dua kaya jemblong ketemu dewe kaya lo cili cili kaya perlu kacang roti kong mang kangelan biaya pendidikan susah eh segera terimu enggak mulih karoan kok ya mereka juga butuh pendidikan yang layak kadang mau memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang bagus itu mahal nya minta ampun masuk aja uang gedung uang mukanya udah puluhan juta mesti ini kepengen anaknya itu masuk ke lembaga pendidikan yang berkualitas yang larang yang kuat sekolah yang kono kaya anaknya orang yang berduet berduet anaknya dpr anaknya bupati anaknya wakil bupati ini mesti sekolah ini standar internasional sekolah sekolah hunggulan anaknya sekolah yang pinter makin pinter yang oon makin oon halo perekonomian kerakyatan namanya ekonomi kerakyatan ekonomi yang membela kepentingan rakyat fokusnya untuk kesejahteraan rakyat harusnya sasarannya orang-orang yang benar-benar miskin jangan dikuasai oleh mereka yang memegang kekuasaan mereka yang mempunyai peluang besar kalau memang kepingin mengentaskan kemiskinan akhirnya yang terjadi seperti apa yang kaya makin kaya yang kere makin harusnya kan yang kere diangkat supaya setengah kaya atau minimal seperapat kaya yang kaya turun level dikit biar seimbang terima di piuri raskin berasa kualitasnya welek dikongkon mingkem kita kita pakai bocah jile nangis rewel di permen itu dibina dong mereka dididik bagaimana supaya ekonominya terangkat harusnya begitu sama pendidikan yang bermutu yang berkualitas itu sasarannya mestinya yoneng kampung-kampung yang SDM nya masih rendah biar terangkat malah dideka nonggone kota-kota besar yang pinter makin pinter, yang goblok makin goblok yang kaya makin kaya tambah sugi, tambah sugi, tambah sugi perusahaannya tambah hake tambah hake, tambah hake anaknya buruh anaknya burun, anak burun anak buruh sampai pitong turunan jadi buruh terus-terusan makanya kalian anak-anakku, kalian yang di TPG, kalian yang belajar Al-Quran kalian adalah generasi Indonesia kalian yang akan bisa memajukan Indonesia, ke depan Indonesia itu, ada di pundak kalian ada di tangan kalian menggah-menggah aku aku pertentangan ini aku perkorombelani dirimu hei, orang melarat-melarat karena aku juga senasib dengan dirimu ya mesti ini rangu ini orang-orang yang berkata, ke depan kalian ada yang nesu berarti ya, hatinya bosok lo tak ibaratnya kalau ngadus, nanggut sabun kok kerasa perih, ini demi Allah yang salah duduk sabunnya kulitnya yang bermasalah kulitnya yang bengkorengan orang ada sabun perih ya, kulitmu yang bosok ada yang ngaji, hatimu lorok hatimu yang bosok ada yang ngomong, itu kendal banget, terus kita apa yang harus kita takuti, kalau kita menyampaikan kebenaran kok aku gak diundang kalau mau ngundung-ngundung aku liat aku jujur, aku nyong malah seneng ngaji bareng kalau ngelarat-ngelaratnya niki senasib rumah yang samun, diundang pejabat terus tambah keren, tambah gaya gak belas aku malah seneng pusing karo model gini-gini soalnya kita kan se-level kita senasib sumuk orang dirimu tak sumuk aku nganti tekan kelek-kelek ya telus orang yang dikipasi orang malah iki malah orang yang dikipasi ambik iki jajali lo kipasi itu lo hendek bianget wah ya ini aku duduk disini kan kipasnya agak didangakkan loh harusnya kipasnya kan agak didangakkan lo malah yang dikipasi padahal orang ini rapat yang penting ini rapatnya penting ngone dikipasi berkat disuguhi kopi lo kenapa rapatnya penting lo acara ini gak dirawi mereka tetap jalan kok makanya sambutan wakil bupati sebelum ceramah coba sambutan wakil bupati sesudah ceramah sehingga rukoknya sehingga rukoknya gedang sehingga rukoknya sehingga rukoknya sehingga rukoknya gitu kan itu tandanya kamu sayang banget sama aku kasih i love you sehingga sekarang bapak ibu maaf ya saya di beberapa kesempatan ceramah saya saya selalu menampilkan anak-anak walaupun awalnya dikritik awalnya dikritik apa apa saya ini ceramah wah kok yang gojekan kalau bocah cilik-cilik mereka belum tahu apa yang menjadi misi saya apa yang menjadi target saya tapi setelah tahu nyatanya saya ini saya ini saya ini tiru saya ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat seperti ini loh kondisi anak-anak kita saat ini halo maaf ya ini tadi kontraknya sama malaikat itu jam setengah empat lewat dikit jadi habis ini hujan kayaknya sudah mulai grimes sudah mulai rintik-rintik ya mulai kaksik mulai kaksik lalu ini dikandahani kok rumah samungin ini tidak perlu memetan memetan soalnya ada udan aku izin dianggap wah kia ini orang mandi pengajiannya udan ini menyangkut nama baik nah sekarang coba saya ingin anak-anak coba anak-anak coba anak-anak ada gak yang bisa korik seperti beliau ustad kita yang korik tadi ada gak yang menguasai ilmu tilawati al-quran seni baca al-quran ayo anak-anak tbq ada gak yang bisa atau kalau tidak begitu kalian membaca tartil gak apa-apa yang penting makharijul hurufnya bener tajwidnya bener nanti dikasih hadiah sama abah yaudah kamu kesini ayo kasih tepuk tangan ya sini sayang sini kamu langsung masuk youtube kamu langsung masuk di tiktok tiktok kamu pokoknya kalau bareng sama abah anza biasanya fyp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahimashallah la yasukul khair illallah bismillahimashallah la yasrifussuhu aillallah bismillahimashallah makana minni amatin faminallah bismillahimashallah la hawla wa la quwata illa billahil alim alhamdulillah alhamdulillahil ladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liudhirahu alatini kulli walaukarihal musyrikun asyadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ikan kaullah hormati para alim para ulama seseboh binispo para punya yi para kiai ikan kaullah ta'adimi kaullah ta'ati serta kullah aceng-aceng barokah manfaat ilmunipun wabil khusus ikan kaullah hormati segenap tokoh agama tokoh masyarakat tamu undangan ikan tumut hadir sakmeniko ikan kaullah hormati Bapak camat penjawaran Bapak Setiadi ikan kaullah hormati dan ramil penjawaran ikan kaullah hormati Kapolsek penjawaran ikan penjawaran ikan kaullah hormati Kapolsek penjawaran ikan kaullah hormati kapolsek penjawaran yang bener napa sih bener bebeji Sarman Oh asmoni pun kepala desa ne ditulis Sarman tok neng gini Astaghfirullahaladzim pun di Bapak Sarman Hai sempundi Hai berenggap seminggu mahasiswa silau Hai ikan kaullah hormati Bapak Kepala desa Mbeci Bapak Sarman ikan paling ganteng tempat daya Hai cik ye cik ye jangan ngeloh hormati segenap pengasuh madrasah Bapak Kiyai Usman Bapak Kiyai Khotim ingin kalau hormati sohabat banser seduanya ikan sampun ngaman akan hai 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 emang Hai Biasanya sekolah kali angsel buah-buahan ngoten buat biasa nih Boten gue nggak jaluk aku ngomong biasa Oh Biasanya sekolah kali degan ngoten iku hai 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 Sampong-Sampong matur nguan matur nguan geng biasa neseh buatan Hai Sampong-Sampong bikin apa Hai Jai Alhamdulillah Alhamdulillah seduaya poro hadirin ingkang dimuliakan kalian Allah ditunggu nogaonok sing amin belas kaseb pertama yang paling utama jalan semrap kaseb nek temeriki kaseb nih kun apa telat-telat-telat apa telat Hai Kerry Oh di sini bosonya ngapak ya wala ya memang Jawa Timur dan Jawa Tengah niku muonten beberapa bahasanya memang sama tapi berbeda ngomong-ngomong memang kalau Jawa Tengah itu ada beberapa bagian yang bosoni ngapak nek ngapak niku nanggone Jawa niku O nek nangkini ah nek nang Jawa niku Sopo nek nangkini Sapa jadi kalau di Jawa Timur itu belakangnya berubah jadi obu jadi apa itu tadi Opo Sapa tadi Sopo Pak camat tadi Pak kok iso tadi Pak comot itu Hai tetes pertama Alhamdulillah kulonjenengan sakit kepanggih ingkang satian teng pinggir-pinggir mawon hai 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 boten masalah begitu Mas aku tuh kasihan kepada ibu-ibu yang kau tutupi bokongmu hai 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 mugi-mugi dagangannya jenengan laris Hai ayo Amin kb Basing banter nah wis jadi tengkono anteng eh Mangeh yang kepingin tumbas banyu jenengan tumbas Niko sing numbas dagangannya masih tak tunggu rezeki ini tambah lancar tapi khusus untuk mas-mas masing-masing tolanang pinggir otong-gyeh Hai tetes Alhamdulillah Puji syukurin Alhamdulillah kulonjenengan sakit kepanggih Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Allahumma salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salih Alaa Muhammad Allahumma salih Alaa Sayyidina Muhammad Monggo kita buka studio dengan wawasan salawat khusus salawat Miki seduwayo khusyuk khidmat khusus salawat Miki beberapa menit kedepan tidak ada yang rame tidak ada yang eh bergoyang-goyang ya mangke mawon goyangi mangke mugi-mugi khusus salawat Miki seduwayo khusyuk khusus mau salawat ngotong g yeh salu'ala Nabi Muhammad salatullah salamullah Alaba ala ta'aha Ala ta'aha Ala ta'aha rasul studying ala Salatu Allah Tai salamullah Alaya AA Habibidullah Salatullah 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 Iya ke utang temen Mugi-mugi lunas cicilane Bapak Ibu sekalian Pangapunten Sebelum saya lanjutkan Kira-kira Apakah jenengan sudah siap Kalau misalkan ada Malaikat maut yang datang Menghempirimu Siap nopo dereng Dereng Aku tahu Karakter orang Pak Pajawaran Pejawaran Nopo Niki nopo banjar negara nge Niki banjar negara nopo kebumen Banjar negara Hah Surabaya Eh Surabaya wajahnya seger-seger Orang Jemburis koyong ini Saya sudah hafal Karakter orang banjar negara Itu yang pertama Kakean alasan Karakter yang kedua Wongi ngeyelan Leres Biasanya se ngeyelan Niku bapak-bapak nopo ibu-ibu Samimawon Manusia Nyawone Kula cabut Dinten niki Nopo wulan Mene Jadi kan jawab nopo Bancar negara kakek nopo ibu-ibu Bancar negara kakek nalasan Jawab nopo ibu-ibu Malaikat Pangapunten lo ngeyelan Niki Daring siap Ninggal dunya niki Daring siap Amar Amar Amal Kula niki Daring cukup Kula niki Sik kepingin Orip Jadi kan Kula ngomong etan Faham Faham Kula niki Amal Kula Daring cukup Nek Dikengken Mati Sik kepingin Kula Mboten Siap Malaikat Ngoten Tabu Nge Nek Ditangleti Pasti Kakek nalasan Robbi Lawla Akhkartani Ila Ayaling Korib Menung Son Iku Ditangleti Pasti Ngomong etan Ya Allah Paringi Kula Wagdal Sedilu Engkas Sedilu Engkas Sebenernya Karena apa Manusia Tidak Mau meninggalkan Dunia Yang pertama Karena memang Amalnya Belum cukup Yang kedua Karena apa Karena tidak Siap Meninggalkan Anak-anak Dan juga Harta Bendanya Gila Nopo Mboten Mboten Siap Kula Niki Gak Siap Malaikat Pon Mugi Mugi Seng Hatir Meriki Di Paringi Panjang Umur Rekabeh Cuman Pangapunten Loh Pangapunten Biasanya Sing mati Disik Niku Sing lemu Lemu Apa Apa yang Harus Kita Persiapkan Amal Ibadah Yang Sudah Jelas Amal Ibadah Kita Kadang Kadang Nek Dijak Ibadah Niku Males Kulung Kulung Teng Teng Nek Jama'ah Salat Sobo Sing Dugi Jama'ah Ngesa Menten Katai Oke Allahu Abar Kabir Wa Hamdullahi Kadirah Masya'allah Apalagi Pangapunten Peringatan Israq Mi'raj Itu Adalah Peringatan Ulang Tahunnya Sholat Halo Israq Mi'raj Itu Peringatan Ulang Tahunnya So Lawang Ulang Tahuni Sholat Awad Dewi Sholat Kadang Ninggal Sobo Kesiangan Dohor Kerepotan Asar Di perjalanan Maghrib Kecapean Israq Pengalaman kan Makan Gak percaya Aku Sembayang Sobo Nangka Nisak Menekatai Ibu Ibu Bapak Bapak Pangapunten Kalau Mau cari Menantu Gak ada Anak Joko Paut Ibu Ibu Kalau Mau cari Calon Imam Untuk Putri Putrinya Cari Yang Sergap Jamaah Sholat Sobo Di masjid Cari Ini Ayo Ra Onok Onok Aku Yakin Wang Pejawaran Niki Pasti Wanten Sergap Jamaah Sholat Sobo Di masjid Tapi Roto-roto Sing Jamaah Alam Tue Tue Ayo Nggak Apa Badan Nggak Maka Bapakan Masalah Sholat Bapakan Masalah Sholat Lima Waktu Niki Ojo Main Main Sholat Niki Ojo Sampai Diting Jangan Nek Semerap Wonten Lagu Suraboyong Ngeten Sholat Caga E Agama Oh Eh Saya Buatkan Semerap Laguni Kita Nek Laguni Ngamang Gak 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 Bapak Boten Apa Pancene Sekarang Itu Lagu Jawa Jawa Itu Sering Digandrungi Sebenernya Katah Lagu Lagu Jawa Seng Api Cuman Kadang Kadang Peletakannya Yang Salah Peletakan Itu Bagaimana Jenengan Semerap Ada Lagu Namanya Oplosan Semerap Ikul Lirik Api Ojo Mendem Tahu Mboten Lagu Itu Mbak Muti Saket Mbak Muti Saket Saket Tangan Rien Awas Ojo Goyang Aku Tahu Kau Sudah Tidak Kuat Untuk Bergoyang Goyang Jenengan Tinggal Lirik Bagus Bagus Tutupen Botolmu Ojo Mendem Liriknya Bagus Cuman Kadang Peletakannya Yang Salah Maksudnya Pelekatan 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 Peletakannya Yang Salah Maksudnya Bagaimana Kulon Ini Pengawasan Kalian Ayah Kulon Ayah Kulon Lanang Maksudnya Ayah Kulon Weto Ayah Kulon Lanang Mantun Pengajian Demikian Tadi Cerama Agama Yang Telah Disampaikan Selesai Mantun Tadak Penyanyi Munggah Rok Rok Same Masalah Ayah Kulon Jawel Kulon Lel Laila Ayah Kulon Nek Nibali Kulon Laila Jadi Asmone Kulon Umi Laila Jadi Sekarang Itu Nama Saya Umi Boten Sekarang Yoke Bien Jadi Nama Panggilan Kulon Umi Umi Kak Umi Biasane Larian Panggilan Kulon Dipanggil Kali Ayah Kulon Laila Kulon Dijawel Laila Laila Ayah Kiro Nek Mantun Pengajian Dijajeli Koyok Ngono Wong Lanang Lanang Seneng Ngono Lagu Lagu Sekarang Itu Baik Baik Bagaimana Cara Kita Menyikapi Saja Koyok Misalnya Nyanyian Nyanyian Diiringi Kaleh Musik Diiringi Kaleh Tabuan Solawat Itu Namanya Akulturasi Budaya Akulturasi Budaya Akulturasi Budaya Itu Apa Pencampuran Antara Budaya Dan Agama Maksudnya Nopo Ben Wong Wong Koyok Njandeng Ngan Niki Semangat Oleh Nga Ngoten Gebu Ge Maka Peristiwa Isrok Mi'rod Ini Sebelum Kanjeng Nabi Melakukan Perjalanan Isrok Mi'rod Hatinya Kanjeng Nabi Ini Dibelah Dadanya Terlebih Dahulu Dadanya Dibelah Setelah Itu Hatinya Diambil Dicuci Apa Karena Hatinya Kanjeng Nabi Niki Kotor Bisa Anak 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 Nangis Anak Anak E Anak Anak Gis Kak Popo Gis Kak Popo Hai Cukup anak-anak Hai nge-nge nopon jenengan paringakan Kulo Hai Ulamawan brengosen kau mesuliala Muhammad Ibu Pak Kapunten ya kalau misalkan ada nada bicara atau bahasa saya yang agak kasar, Pak Ngapunen memang bahasanya orang Surabaya itu nadanya memang agak ngegas oh sami iya disini kan kasarnya tambah dobel-dobel ya iya di Surabaya halus Allahumma sholiala muhammad kanjeng Nabi ketika mau melakukan perjalanan Israq Mi'rad hatinya dibelah, eh keliru dadanya dibelah diambil hatinya, dicuci hatinya apakah karena kanjeng Nabi ini ku hati nekotor apa karena hati nekotor terus perlu dicuci tapi itu sebagai isyaroh kita semua sebagai isyaroh kita semua, kenapa isyaroh selama kita mau melakukan apapun sesuatu, itu dimulai dari hati tak balenimale, dimulai dari hati kalau wingi jenengan ketika pencoblosan ketika memilih presiden itu juga dimulai dari hati kalau orang memulainya dari hati dia akan menyelesaikannya dengan hati kalau orang menggunakan hati dia tidak akan mayidoro norene gak kiro ngilok norene gimana pembaten orang kadang ngonten tiang ini bedo pilihan sampai tukaran ada uang itu gara-gara bedo pilihan bedo yang dipele bedo akhirnya tukaran yang mereka ngonten apa pembaten bautan pembaten Surabaya ini ngonten tiang ini orang loro tukaran gegeran gara-gara bedo pilihan presiden kapan 10 tahun yang lalu padahal sampai seledat seledot encap encap oh iya memang perbedaan bahasan gak apa-apa seledat encap pelorak gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa yang penting jenengan paham bahasa sayang ngonten jadi gak akur orang-orang pangapun ada orang Surabaya itu ketemu sama tetangganya gak akur gara-gara mongbedo pilihan nopo mali tenggene media sosial sekarang miris banyak sekali orang-orang iku ngilok nokiai oke uang iku maido kiai oke uang maido ulama gara-gara kiai ini meleh kono sengkene meleh kene dipak siapa ngomong iku es terus botan kesel ngomong apa mau SS botan kata tiang niku maido kiai ake wong ngilok nokiai padahal al-ulama warosatul ambiya ulama adalah penerusnya parana nabi ini negara demokrasi siapa pun yang jadi presidennya itu adalah tetap pemimpin kita do you understand orang uang tiang meriki pintar bahasa inggris kabeng oke masya Allah acan wong kene ku idaman pol wiser keb jamaah pintar bahasa inggris bahasa inggrisnya assalamualaikum kenapa bu walaikum soalan eh kok ngosera undwee untu kok ngudong ngudong bahasa inggrisnya assalamualaikum niku peace be on you sakit gak ya ayo coba peace be on you weh pintar tepuk tangan eh nek waalaikum salam iku bahasa inggrisnya and on you be peace coba coba and on you be peace ayo 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 praktek g ayo praktek praktek peace be on you weh be peace iya anceh ini soro musuh wong penjawaran kata kata tiang ni ku gampang ngilok na wong bu apa sih indikasi seseorang itu bisa mengilokkan mengilokkan meng es gak ngurus ngilok ni apa ngilok ni ngilok ni apa sih indikasi seseorang itu ngilok ni wong liyo apa kira-kira yang membuat seseorang bisa mengilok na orang lain biasanya ada di dalam hatinya merasa diri lebih baik daripada orang lain jenangan tingali orang-orang yang biasane rasan-rasan tiang meriki seneng rasan-rasan boten boten jenangan tingali orang-orang yang biasane rasan-rasan biasanya orang yang doyan rasan-rasan itu adalah orang-orang yang rumong soawa elueh api ini bang wong liyo gina pomba ten temeriki wong ten seneng tiang yang seneng ane rasan-rasan boten insyaallah kalau tingali wajah ini ki wajah wajah boten belum tahu rasan-rasan gak pernah rasan-rasan karena begini orang yang seneng ane rasan-rasan itu ciri-cirinya cuma satu apa gawekodong ping oh tiba-tiba yang mahmudin tidak Allahumma salli Allahumma merasa diri lebih baik daripada orang lain padahal tidak ada manusia yang sempurna semuanya punya kekurangan masing masing ada oma uang yang ada oma uang wedok iku ayu pintar maca naik mana ya pintar tapi gak bisa masak ngonton nggak ada oma uang wedok itu pintar masak tapi gak bisa maca ada oma uang wedok itu pintar masak pintar macak pintar mana masya Allah pintar luar biasa tapi naik turu ngorok semuanya punya kekurangan masing-masing semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing tidak ada manusia yang sempurna jenengan kiro-kiro kuat pengajian kadus nyeten sampai jam piro enggak enggak saya tanya tradisinya aja Biasanya kalau pengajian disini tradisi buyarnya jam berapa Oh Masya Allah sampai isyak Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro ya Allah kenapa kok ada jamaah yang pengajian sampai isyak Apakah penceramannya lambenya tidak dombleh Hai nek jenengan kuat suwe tak cerita nih Hai wanten orang ada orang Hai sing ahli ibadah luar biasa Hai guanteng Masya Allah wong niki ahli ibadah saking ahli ibadahnya dia sampai namanya itu terkenal di langit Hai saking ahli ibadahnya dia sampai poro malaikat iku apa lambek jenennya wong iku Hai anggaplah namanya Bapak Hai Sarman Hai ono wong jenennya Sarman rajin ibadah luar biasa ibadah isu awan bengi Oh sampai namanya terkenal di langit poro malaikat iku sampai rasan-rasan ono amal ibadah ambi Sarman ono wong poso Sarman ono wong sodako Sarman ono wong nulungi anak yatim Sarman malaikat seduwayoki sampai apal sampai suatu ketika malaikat Jebrel terpengaruh dengan para malaikat malaikat Jebrel ditegur kali Gusti Allah Jebrel hai 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 saya ngapin kalau dalam Jebrel hoho Hai jadi timbali Jebrel dalem oi 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 dalem ayo Jebrel dalem ge ayo Jebrel Hai Pak ilang umur Pak Kejutan Jebrel dalam ayo Jebrel 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 잘해� hat Athil Jebrel kamu itu pimpinannya para malaikat Bril kok bisa kamu ikut terpengaruh dengan para malaikat kok bisa malaikat rasa-rasan awakmu melok terpengaruh awakmu ikut pimpinan Malaikat Jebrel jawab pangapunten Gusti saya itu bukan kok terpengaruh saya itu cuman penasaran sopoh seorang lanang kisih ahli ibadah kok sampai namanya terkenal di langit sopoh sesarman ini nangdi seorang ini kaya brengos ini mantun ngotun Malaikat Jebrel datang ke Gusti Allah ningali buku amali ditinggali buku amali Pak Sarman ini dadakno Pak Sarman ini ibadahnya uwakeh gak keitung oh sholat sholat fardu sholat wajib sholat sunnah dilakoni kabe poso tangi dalu ibu-ibu meriki kira-kira tangi daluna pembuatan tangi nge Masya Allah lapo pipis ya ketunggale Pak Sarman ini penggawaiannya tangi dalu ibadah deker gak pernah ninggal mantun ngoten tenggeni buku amali ternyata tulisannya vinar melbune rokok ternyata Pak Sarman sing ahli ibadah di melbune rokok ternyata melbune mantun ngoten Malaikat Jebrel penasaran tanglet mana nanggone Gusti Allah ya Allah Pak Sarman ini jari ini ibadahnya rajin Pak Sarman ini jari ini poso ini ya jangkep poso Senin kemis ya terus sodako ya terus tapi kok melbune rokok gusy Allah jawab yosak karep karep ku Pak Sarman katim melbune rokok katim melbusu warga yosak karep karep ku mantun ngoten Malaikat Jebrel saking penasarannya akhirnya Malaikat Jebrel datang ke bumi menemui Pak Sarman 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 Muni dalam Sarman Sarman Poro Sarman Sarman yang ngangkau lo hormati Malaikat Jebrel ini mendatangi Pak Sarman bilang apa Malaikat Jebrel bilang Pak Semen kok isok sih Pak ibadah kok rajin koyok ngono Pak Pak Sarman Muni Alhamdulillah Lah ya Semen kok gak duwe males koyok ngono iku Pak Alhamdulillah Tapi aku njaluk sepura ya Pak Semen meneku melbune nang nerokok Nang buku amali sampai aniku meneku melbune nang go nene rokok Pak Sarman Muni apa? Alhamdulillah Malaikat Jebrel tambah bingung Napa? Napa o ban seri? Napa oko sampe nguyu ban seri apa? Ayo nyawang ban seri kabai nyawang kabai Napa oko sampe napa? Jomblo Terus kenapa? Sih coba lihat aku lihat aku Hei pak Ejjal Muji Muji Coba kau tetap mata kuji Stop Bu, jangan dilihat, biarkan aku saja yang melihatnya Aku sejom bujui loh ya Kok ngomong jomblo-jomblo datak mbah-mbah Buatkan gak? Mugi-mugi pak, muji semangat selalu Tenggene mbalik, tenggene cerita male Tentu pun di waw Muji Oh, aku tahu caranya Pak Muji, aku leparingi ke lengkeng Niki, Niki Niki, Niki Niki letak paringi ke lengkeng Sungguh senyumu manis sekali Oh, balik, malik Enggak bisa muji-muji Bon, balik, malik Mantun ngeten, muji Mantun ngeten, malaika Jibril Niki tanggene pak Sparman Pak Sarman Samean lo menemel buneroko pak Sarman Pak Sarman muni apa? Alhamdulillah Akhirnya malaika Jibril Wadul mana yang nanggone Gusya Allah? Ya Allah Kenapa ya Allah? Kok ada hambamu polos Seperti Pak Sarman itu ya Allah? Jari Gusya Allah Lala apa? Sarmaniku ya Allah Tak kandani Nek dekene melbuneroko Tambamuni Alhamdulillah Sarmaniku tak kandani Nek dekene melbuneroko Tambamuni Alhamdulillah Dalam buku amali Ketika dilihat buku amalnya Buku amali Sarman Sing asale vinar Sing melbuneroko Neroko dicoret Dati melbun Viljanah Melbun Suwargo Sing asale melbuneroko Melbunsuwargo Malaika Jibril penasaran Loh kok saget ya Allah Apa karena Pak Sarman Telah memandang wajahnya muji? Pak Sarman waukan asale melbuneroko Kok bisa dekene saiki melbunsuwargo Ya Allah Waukan asale dekene melbuneroko Terus melbunsuwargo Kok saget Gusya Allah njawab Sarman melbuneroko Iku gara-gara Muji Tutuk Sarman Pun pun Muji-muji ini sampun Mas Muji Sarman melbuneroko Ini ku gara-gara Dekene rumong So ibadahnya Paling sergeb Dekene rumong So ibadahnya Paling api dewe Dekene rumong So luwe api Tinimbang liane Mangkane Sarman akhirnya melbuneroko Tapi setelah Dikandani Dekene melbuneroko Dia akhirnya menyesal Ya Allah Sebagaimanapun ibadahku Serajin apapun ibadahku Tapi ne ibadahku Moten jenengan terima Gara-gara Kulo rumong So luwe api Tinimbang liane Na'udubila imindalik Ya Allah Jenengan ampuni Kulo Dari cerita ini Bisa kita simpulkan Jangan merasa Lebih baik Daripada orang Layu Ojo rumong So luwe api Tinimbang liane Kadangkan Wonten Tiang ini Gak gelem salah Keras kepala Gak kenek Dinasehati Rumong So bener dewe Wonten apa mbak Tengke Tiangnya Wonten temeriki Muji Mas Muji Mas Muji Allahumma salli Allahumma salli Rumong So bener dewe Gak kenek Dinasehati Keras kepala Rumong So luwe Api Tinimbang liane Makane Ojo Duwe Hati yang merasa Lebih baik Daripada yang lain Semua manusia Punya kekurangan Dan kelebihan Masing Masing Coba sekarang Semuanya tangannya Diangkat Kabeh 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 Muji Sudah diangkat Angkat tangannya Semuanya Ya Sekarang Ayo diambu Kalee dewe Dewe Mambu Wangi Wangi Mambu Mambu Tidak ada Manusia yang Sempurna Semuanya punya Kelebihan Dan kekurangan Masing Makane Ojo Gampang Mai Duwong Lio Hati-hati Karolam Bne Dewe Kalau disini Lambe Bahasanya apa Tidak ada Kudu Kudu Napa 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 Diting Napa Hah Oh Oh, tiang mereka Mbak Ternat ini ngali balon Geng-geng Pancen ketinggalan Wajah-wajah Allahumma salli ala muhammad Kudu hati-hati dengan lidahnya sendiri-sendiri Nah, jangan kan semerap konten lagu Roma Irama Lidah itu sangat tajam Tajamnya melebihi Oh, gak ngerti Oh, gak ngerti Saya ngerti-ngerti Saya ngerti-ngerti Terima kasih karena tidak tepuk tangan Telat, bu Tepuk tangannya telat Adekku baju putih Apakah kau mau tak sangoni? Aku terpesona dengan jogetanmu Mbak Ternapa-napa? Porun, Mbak Tern, ajak dipaksa loh ya Ampun, dipaksa Mbak Ternapa-napa? Porun, Mbak Ternare nih Eh, Mbak Ternapa-napa? Jangan dipaksa Ojo dipaksa Mbak Ternapa? Maka kudu hati-hati ambik lisan Bahaya bu, kalau misalkan lisanya ibu-ibu sekalian Sampai ditiru oleh generasi-generasinya Kulau yakin yang hadir, pasti kepingin seduwayo anak-anaknya soli-soli HKB Ada beberapa tipsnya Ada beberapa caranya Caranya bagaimana Ada beberapa tipsnya Tipsnya bagaimana Yang pertama Bawa kependidikan agamanya dulu Halo? Minimal Sedari kecil Sejak dalam dikandungan Lari ini yang diperdengarkan adalah tentang agama Solawatan Lagu-lagu Solawatan Lagu solawatan Bacaan Al-Quran Mantun ngoten Nopo male Biasa nih Zikir Ibu-ibu pas hamil Pak Apunten Kulo ceritani Ternyata Rieni kubuk Kebabakan masalah cerama Atau ngomong di depan orang banyak ya Ternyata Setelah saya selikidi Ternyata setelah saya Sekili Selidiki Orang tua saya Mak saya Ibu saya Disini Nek nimbali ibu eno po? Boe Ha? Mbok Mbok Ius gak popo lah pantes Boe Untung boe Gak mama Mama kemana? Ngejangan Ternyata Ketika Ibu saya Mengandung saya Itu Pas saya Masih di dalam kandungan Niku Oh pasnya muji-muji Gorong-gorong Jadi ketika saya Di dalam kandungan Ternyata Ibu saya itu Bawa saya Pengajian Gawa kulo ceramah Bian ibu ekulo Niku ceramah Ayak kulo Nge ceramah Sami-sami Dan terus Bian iku duet Tau siyah Jadi pas ibu ekulo Meteng kulo Niku Dibetuk ceramah Akhirnya Secara tidak langsung Janin yang ada Di dalam perut Niki kepireng Nguh ceramah Akhirnya terbawa Sampai besar Wah Sik-sik Ayo mas muji Ke atas panggung Mas muji Tiba-tiba Tiba-tiba Nenggeng Napa Nenggumi jomblo Kulo jomblo Banser disaparin Gila mas Tak paringi ke lengkeng hai 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 ojo mengkukul di ikh disini kali makanya ketika kita mau punya generasi-generasi yang bagus dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang bagus anak dari kandungan ketika masih di dalam kandungan Niko diperdengarkan ah hal-hal yang bagus bacaan Al-Quran dengan semerap acara RCTI Hafiz Indonesia Niko kan are cuwili-cili lari masih kecil-kecil itu sudah hafal Al-Quran ternyata memang sejak di dalam kandungan sudah diperdengarkan ibunya roto-roto nge Hafizho roto-roto nge moco Quran bentinane sing akhire ana e iso hafal Al-Quran jenengan semerap wanten sinden sinden itu bisa ahli ketika ada sinden yang ahli ini luar biasa ketika dia berumur 14 tahun umurnya 14 tahun tapi suaranya wis oh enak ternyata sejak dia di dalam kandungan bapaknya itu sering mendengarkan lagu-lagu sinden kepada ibunya Hai ah Hai apa Gregor lengger 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 itu apa Oh di sini namanya lengger jadi ternyata bapaknya itu sering mendengarkan lengger lho ojo aksi sing temen Hai wis pokoknya ngonolah ge intinya kalau pengen anak-anaknya soli-solihat dibangun dibentuk itu yang pertama yang pertama anak-anaknya dibentuk sedini mungkin yang yang kedua jenengan bandani anak Bondonya harus dari sumber yang halal Hai tak baleni male harus dari sumber yang halal kalau sumbernya haram ini akan terpengaruh akan berpengaruh dalam pemikiran kecerdasan anak kulabien nek ngaji kali ayahku lo Hai gini awas-awas Hai ah mas Muji kau tetap memandangku Hai ketika ngomong-ngomong yang kedua Masya Allah ketika seseorang orang tua pengen anaknya bagus harus dari sumber-sumber harus dari sumber yang halal kalau dari sumber yang haram pangapuntan awas berpengaruh ke dalam kecerdasan otak anak kulabien ngaji kali ayahku lo ngaji terus koono gak nyantol diwuruhi kok gak pinter-pinter kulon itu ditangleti kali ayahku lo Mbak Samen tadi habis makan apa makanan dari mana sudah minta halal orangnya apa belum segitunya saking kepingin anak anaknya gampang nyantol pelajaran makanya babakan masalah halal haram Niki harus hati-hati kulon yakin tidak ada orang tua yang kepingin anaknya nasib podokoyong tua contoh Hai nak menewakmu gede ini tadi maling ya nak yo Hai awak muku dulu weh pinter maling timbang Bapak Bapak iki tingkatan ini maling kampung awak mukudu maling internasional Hai nggak mungkin ada orang tua seperti itu kalaupun ada dia berarti mencetak generasi yang buruk untuk dirinya sendiri yang ketiga pengen generasi neapi Hai gawe ne gawe ne itu eh ketika membuatnya Hai aku ini sudah mencari bahasa yang paling halus loh Hai eh ketika Bapak Ibu hai 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 membuat hai 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 berbuat kiku-kiku Hai ini waktunya harus pas waktu sing pas nek kepingin putra-putrinya soli-soli ha itu hari apa malem Jumat Hai Niki mangkik Niki dino po kemis berarti dino ini hai 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 singboten angsel niku kapan singboten angsel niku malam Sabtu Hai menesok-menesok ga oleh saat Niki oleh menesok ga oleh saiki oleh nek temeriki oleh ini guna poh Hai oleh 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 menesok gak oleh saiki oleh nek menesok kenapa tidak diperbolehkan di dalam kitab Fatul Izar dijelaskan pangapun dan kenapa tidak boleh karena kalau jenengan berbuat kiku kikuk-kikuk pada malam Sabtu maka hasil dari kiku kikuk tadi anak akan dijadikan anak yang suka menyentak kepada orang tuanya Hai eh Oh contoh dengan naik untuk tinggi nyentak iki malam Sabtu Hai bu seorang ibu tidak akan merasa sakit ketika silet menyantap menyantap meng ketika silet menggores kulitnya ibu tidak kerasa sakit ketika dia melahirkan anaknya meskipun dia melahirkan 12 anak lahir dan perucut dan dimenung soal duduk cempe dia tidak kerasa sakit tapi sakitnya lebih sakit ketika dia dibentak oleh anaknya sendiri geno pembatan ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu mentak dirinya motenge itu yang malam Sabtu Nek botenang saliku malam Sabtu terus nopo malesin botenang sal malem minggu Hai malem minggu ini kemudian botenang sal Hai botenang sal kenapa botenang salme malem minggu anak yang diproduksinya anaknya nanti akan jadi Lagi, akan jadi Anak yang suka mengutil Mengutil itu Ngutil Yang ngutil Mencolong Suka mencuri Sebelah konong ini Berarti pejabat-pejabat yang senang Korupsi, tidak, ini malam minggu Malam Sabtu, bawa tenangsal Malam Minggu, bawa tenangsal Apalagi yang bawa tenangsal, malam Senin Malam Senin, jadinya kan Gak boleh, kenapa? Karena Kalau misalkan anak yang hasil Ah, gak oleh KB Kenapa malam selain gak boleh? Karena anak yang diproduksi akan menjadi anak yang fakir Fakir niku kekurangan Kekurangan niku Kekurangan apa saja? Kekurangan harta Kekurangan fikiran Kekurangan hati, maksudnya tidak punya Perasaan, awas hati-hati Lah terus neng, caranya bagaimana Nek Wiskadong? Tahu Wiskadong? Wiskadong niku Kebarus Terlanjur Nek pun terlanjur piye Lanjut, bawa ten? Bawa ten apa-apa? Sampai jam kali Oh, sampai jam kali Oh, jam 2 Oh, jam 2 Di sini sudah gini Wah, wajah orang bujui Anak akan menjadi anak yang fakir Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Bu Niyati bayar infak Sodakoh nanggone anak yatim Sodakoh nanggone fakir miskin Sodakoh kepada orang-orang yang tidak Tidak mampu Tapi insya Allah Tiang meriki wajahnya loman-loman sedaya Oh, ketinggal wajah-wajahnya Yang loman kabih Insya Allah Mantun ngeten akan ada Kota infak Oh, langsung wajah Tolong diisi dengan sebaik-baiknya Yang ada di dompet Sing winyi Gak ngerti mari berbuat Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin Saya ini dibayar kabih nangkene Do you understand? Kok iya saya rodok gak ikhlas kan? Do you understand? Di sini biasanya kalau ngisi kota infak berapa? 2 ribu Ya Oleh gawe anak malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin Sodakoh 2 ribu Ini mas Muji mau Ngisi gak? Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet Mana kota infaknya, mana? Mana? Hah? Dipondut? Oh, lagi diambil Petugas kota infak Sebelum ngider Apa itu? Midir itu apa? Sebelum muter Lihat wajah saya terlebih dahulu Gak? Saya wejangi terlebih dahulu Saya kandani terlebih dahulu Moga-moga si ngisi kota infak tak dungaknya rezeki ini tambah lancar Si ngisi ini aku tak dungaknya melbus warga Si ngisi ini mau titik, sewu, rongewu Tak dungaknya nak ngising sekili ketekuk Tolong diisi kota infaknya dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet Ayo dirogoh dompetnya dewe-dew Tidak ada dompet Utang pinggirnya Mereka disauri Tapi ini utang bayaran Utang terus gak bayar Mereka ini ada uang ngutang gak bayar Mereka Ayo puni, puni, puni Kota infaknya Udah reng? Oh, si lagi ngambil? Si ji ini? Oh, si lagi diambil Oh, diam semuanya Ayo, Mas Muji ngisi Oh, si lagi Oh, si duduk Muji Oh, si lagi Oh, si lagi Muji Oh, si lagi Muji Bu pun, ojo ditawak nih Bucang kabah Hei, ojo ngomong bujang Mbah-mbah sebelah kona randu itu Aku bujang Ayo Diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet Yang muter kota infaknya mana? Belum ada Hah? Ansor Kenapa? Oh, yang mau muter Mana? Mana, mana? Ya, masa aku yang muter Aku yang muter Oh, ini aku yang muter ngisi ini oke? Oh, langsung Ini aku yang muter ngisi ini oke loh, gak? Tuh Pundi, pundi Pundi Oh, ya, ya, wis Monggo, jalan Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet Allah kumma sholih ala muhammad Suluku, suluku, suluku pato, pato ee lae lu Si romo menyang solo Leho lehe payong muto Pak, itu yang meteng kering tadi, yang meteng kering Leho lehe payong muto Mak jendet Leloe lehe payong muto Uang mati 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 Pak Sarman sama ngisi dareng Ha? Dereng Mupo ni punpun Ini Puni, 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 puni Gengge Ini ku mangga diisi Ayo tak sama diisi Ayo, datang pake saya Ayo mangga diisi Mangga ngotain pake, ngotain pake diisi oh sambon, ngisipi rawa rongewu rongewu nangkeneki oleh apa? lombok oleh rongewu biasanya seng nangkenek seng duetnya akeh itu ciri-cirinin apa? gelangnya akeh? gelangnya oh oh rambutnya semiran itu berarti duetnya akeh? iya sampean? iya masya Allah sampean kok gwanteng mas iya 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 ojolali atus iya Allahumma salli ala muhammad muki-muki setuwayo pina ringan rezeki ini lancar kabih amin Allahumma maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada iya 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 i sholawatan jenengannya gak semangat nih ku gak gairah wongkula mau yuk seluku seluku batok sebelahku lu makin loh melu sholawatan ngerti lo nge ngerti ngerti angkat tangannya kb ngerti sholawatan nge ayo ayo sunan gersek seop ojo diri ngiriin menengah tak tak kita tes riannya sunan gersek maulana terus non ampel Muhammad terus-terus Sunan maulana ya terus-terus Sunan derajat Sunan Kalijokoh oke sip sip sekarang adik-adik dan umur belasan tahun sampai 20 tahun semuanya diam sekarang ibu-ibu ayo diam semuanya ya adik-adik ya ayo mama sunan gersek dan 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 di atin syahid buatan apa-apa jenis kan buatan apal tumut sholawatani mawon sing semangat g sunan gersek keapal buatan apa-apa nikini mawon sing semangat tak ndak nadai tak ndak bernambangke pas belakang jenengan sakit umur setoyong atan ye sunan gersek maulana Malik Ibrahim samatan ye ayo sunan gersek maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan giri Muhammad Ainul yakin eh kulon iku nembe semerap ternyata tradisi di Jawa Tengah itu nyawer grup BG Oh nge memang penceraman iku nyawer grup Bboten kudu nih nengboten kudu nengboten Marengi kebuangeteng hahaha krizal Oh repot-repot apa aneh ya Allah Hai kalau matur Sun barokah selalu hai oke mbak muti nida lho Ratu kendang kita perempuan kecacau neng Hah perempuan kecacau niku oke Masya Allah biasa niku dewe wale oke Hai nih makanya kan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini Sampai jumpa kembali pada waktu dan berlombangnya sama bersama pengawasan Mugi-mugi barokah manfaat Mugi-mugi sakit kepanggi male di lain waktu dan di lain kesempatan kalau nyuan agungi penpangapuntan jangan pulang dulu sebelum ditutup doa awas sing mule sak durungnya ditutup doa tak dunga nusanda leilang Hai mangan tomat karo celorot sing jawab salam semangat dosa nemlorot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Jauhari, Ramogia Ahmad Jamhari, Ramogia Haji Abdul Latif, Soi Punyai Siti Muti'ah Pengasuh Majelis Taklim Riyatus Solihin Tulus Rejo, Popo Haji Abdul Rahim, Ingkan Tansakulah Hormatinun Injih, Ingkan Kawula To'atifat Wasoho Dawuh Dabuhibun. Wabila khos domateng sedaya para mokiyai para popo kiai para ustadz wantan Tulus Rejo, ingkan betul-betul dalam sebat asmo karimi pun sayistu, betul-betul ngirangi rostak bimka bulong, ganggola pundi-pundi, nganggola to'atifinuninjih, ingkan takakin hormatan. Domateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gerabak, wabila khos domateng panjeningenipun, popo eko setia husoto mm, selaku camat Kecamatan Gerabak, ingkan tansakulah hormatinuninjih, ingkan tansakulah muliakan tesing agam seragam, kontur dinas Niki Langsung Pinarak, wanten ing Tulus Rejo, matur, manun sangat, popo camat, wabila khos domateng panjeningenipun, Ibu AKP Diyah Ayu Ida Nur Santi SH, selaku kapolsek dari sektor Kecamatan Gerabak, beserta anggota ingkan kolok hormati, wabila khos domateng panjeningenipun, popo kapten infanteri Budi Arief Yanto, selaku dan ramil, saking koramil kecamatan Gerabak, beserta anggota ingkan kolok hormati, wabila khos domateng sedaya poro pengemban-pengembating projo, poro punggawa punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Tulus Rejo, wabila khos domateng popo Haji Abdurrohim, selaku kepala desa-desa Tulus Rejo, beserta ketatim penggerak PKK Uki, Bapak Ketua BPD Bapak Kaur Bapak Kaur Bapak Kaldus, sedaya aparatur pemerintah desa Tulus Rejo, ingkan tanpa saya kolok hormati, wabila khos domateng klopo Cilik Melu Ngaji, domateng ketua panitia penyelenggara, panjeningenipun, Bapak Wawan Kurniawan, Kadus Satu Tulus Rejo, dan seluruh wali santri, majlis ta'lim riyadu solehin, saya minta tepuk tangan dulu dong, kanggis sedaya keluarga besar, majlis ta'lim riyadu solehin, mudah-mudahan sedaya wali santri, santri putra, santri putri, khotimin khotimat riyadu solehin, datus zuriyah ingkan dipuntatapakan imani, dipuntatapakan islami, ditambahi ikhsani, pun datus akan laringkan min ahlil ilmi, min ahlil quran, min ahlil khair, urrat ta'ayin, selamat dunya, selamat akhiratipun, Allahumma, wabilah khos dumateng, kepala KU Agrabak Satu, Bapak Haji Sartono Esha, ingkan tansak lormatinu nijih, ingkan tansak lormuliakan, hampir keselampet, makinik, ya Allah, untung kumisen jelabat, datus ketoran, niki pak, ya i, wabilah khos dumateng, setaya keluarga besar, para agniya dermawan donatur, mudah-mudahan para agniya dermawan donatur, keparingan sehat panjang umur, omarika manfaat barukah, kaparingan mawadah, warmu asekinah, semrambat domateng kita poro jamaah, amin allahumma, beton supi domatentan vidya surya nangbutul ulama, ranting tulus rejong, pimpinan muslimat nangbutul ulama, pimpinan fatayir nangbutul ulama, keluarga besar gerakan pemuda ansor, rencar-rencang ban seringkang kulah hormati, denwat seringkang kulah banggakan, ibnu IPPNU, keluarga besar jawnya, kosidamolid simtudiror solawat, ingkang kulah banggakan, sedaya porota mundangan, ingkang sami sibuk kepanasan, senajan sami kipas-kipasan, dileweran keringetem, blobor celake, mudah-mudahan tetimilum, blobor dosane, blobor penyakit, sedaya ingkang cuman ngadek, korak keduman panggonan, senajan rak keduman senek jajan, mudah-mudahan ketuman kerokmatan, ketuman kaberkahan, ketuman pitulungan, pabasan setara bakalan tuyan, dadami teradulit, malah hampir remampingnya, pelotra klat gerandung, warah condok, penas pati ilu-ilu, lapor damulu semingkir kadeh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajani tuntas, mangke pak lurah jaluk diambung. Sedaya porota mundangan, para Bapak Haji, para calon Haji, para calon Haji, hadirin hadirat ma'al muslimin, wal muslimat, rahimah kemallah, salu'ala nabi Muhammad, dan gini kitab ta'limul muta'alim, kulapa jenazataya, sebagai orang tua, diberikan estimasi waktu, minimal paling, dan ter, dua bulan, untuk memikirkan, anak kita mau dititipkan, ketataki mana, ke madrasah mana, ke kiai siapa, model pondok pesantren, yang bagaimana, paling singkat dua bulan, untuk memikirkan, secara matang, anak kita mau milih kiai mana. Maka alhamdulillah, hari ini direksional, ternyata, panjang anipun, ramah ke Haji Abdul Latif, saya punya ihajah, Siti Muti'ah, anggeni pun ta'alum, wonton pondok pesantren, Al-Ansori, wonton Tulus Rejo, alhamdulillah, hari ini, sakit mampu, ngurip-purip, nglanggang, ngilmu negus, di Allah, kagungan santri, walung puluh, langgung jumlah, derek, ambrikai, desa Tulus Rejo, tepuk tangan dulu, dong, Patriatu solehin, luar biasa, sing keprok utangnya, lunak sekabel, sing aminnya banter, ketawa utangnya, oke, muka-muka rejek ini, sing barokah, amin Allahumma, laki-laki seneng, sudah berulang kali, pingko pangkaping, bola bali bola, ngawas wonton kecamatan gerabak, kalau wanya acara sunatan, kepagi kali Pak Camat, buka polsek terakhir, pandan ramil, hari ini, alhamdulillah, kalian warga masyarakat, wonton kecamatan gerabak, tawon kemit, cilite kuning, wingi pamit, nanti ketemu maning, alhamdulillah, berarti nanti kanampun, sering kepagi, mbak pilih bosan, ngajir rasa suwe-suwe, jalan, sing suwe, sing dangu, ukurannya dangu, tan telus rejok, bintan jam, bu, ya sing manusia, tapi kalau mingga, jam kali, langsung seperempat, berarti makin mandap, jam bintan, jam kangsal, berarti ngajirong, jam setengah, telus rejok, orangnya geragas, geragas, sepulet, orang suwe rakepena, aku rapaham, iku maksudnya, orang suwe rakepena, tapi, ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus, gitu, Pak Sarmin, ya Allah, hal yang berarti seneng, ini ngaji, rahas, senang, jeneng, nonasin kepanasan, tapi ini, kita tuh, mergot ternyata, desa tulus rejok, ini asri, desa nema, meruntungnya akhir, Allahumma, amin, Allahumma, sederengi, kula, jelasakan, bab khutmil, Quran, Alhamdulillah, panitia, nimbali, dalam, nunggu sampai, rong tahun, setengah, tapi, tanggani, meteng, babaran, sampai, meteng, meneh, Alhamdulillah, saking sabari, angini pun nenggo, ternyata, kange mulia, ke sasi rojat, amargi, gustia, lengendika, akan, bulan rajap, niki adalah, salah satu bulan, engkang istimewa, karena ternyata, satu tahun, ada dua belas bulan, tapi, diantara dua belas bulan, ada empat bulan, engkang istimewa, sing tigo, kandengan, sing setunggal, rotomisah, piambaan, sing tigo gandengan, pertama, bulan, dhul o'idah, yang kedua, bulan, dhul hijah, yang ketiga, bulan, mu haram, dan yang keempatnya, bulan ro, 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 kata, ro, Baunter Salah Mabun tan sangat bahayai Pak Iyai Pak Camat Yang kan saya ngedok ikuku Dintan apa kok ngedok ikuku Niki Pak Camat Nyun biterang Pak Camat Nah kalau ini kadasit Dintan Jumat Pak Camat saya ngedok em Dintan Seki ngedok ini Dintan Senen Nyun biterang Pak Camat Piaing gerabak menawing ngedikan Rojab niku Rojab nopo rejem Aku takun Pak Camat Rasa meluku campur Melok mbayari orang Eh Melurunan Melurunan Ya lo datus niki judulik Klo kiai urunan Masaketanan ya moga-moga Seng Barokai Amin Allahumma Raja Rojab nopo rejem Oh rejem Pantesan aku ngomong roh Jawabannya madun Jepre biayi mereka ngedikan Rojab niku rejem Rejem niki salah satu bulan Ingkang istimewa Saking istimewa ni bulan Rojab Cari kitab berrata nasihin Ngendikani kitab tanbihul Ghafiling Sengsapa wongi Kersam mulia ke sasi rojab Kanti poso Kanti sodak Likir salawat Maka gusti Allah Sampunya pakin bangawan Ono ing suarga Ingkang bangawan menikob banyune Putieh Ngungkuli susu Legineh Ngungkuli madu Wangineh Ngungkuli lengokasturi Dan ternyata di cawisake khusus Kagem piayi piayi Ingkang mulia Ke bulan Rojab Alhamdul Syukur puasannya seminggu Gak kuat seminggu Ya tigang dinten Pak camat pun poso Rojab Nopo dereng Subohanallah Senyumnya mencurigakan Tapi senyuman pak camat Niki jujur lah Maka Niki dalam talet pun poso Dereng Berarti PNS Wonten inggening Grabak Jujur Jujur Itepuk tangan dulu dong Buat kejujuran pak camat Kersong ngakoni Mbak tenopo-nopo Pak camat Tanda ramil Buka polsek Pak Kepala KUA Sedohi Pak Bapak Binkam Tipmas Bapak-bapak Sing senacan Dereng poso Rojab Desyonten Dinten nginjing Nginjing kok Sampai cekapan Rojab Dereng poso Mbak tenopo-nopo Desyonten Rojab Tapi tau ngarup Berarti supaya tanda nesehat Tanjang Om Amin Allahumma Sing jaring poso Mbak tenkuat Unten unhur Silahkan ceritan Bilho Filin Sasi Rojab Kata-kata Moco Bakliatu Solihah Napa niku Bakliatu Solihah Tanduraning Suarga Napa tanduraning Suarga Maka kondur Ngaos Kata-kata Moco Bakliatu Solihah Ketimbang kondur Ngaos Ratakan Tekan Ngomak Ketungkul Setiap telur Langkang Rasani Sartina Ya Allah Sartina Makan Ngejik Gelang Selangan Tekan Sekut Ya Allah Dengkok Kabe Ya Bu Rasani Ya Allah Lu Raih Jangan Bisa ngerti-ngerti Acaranya sore Sambutannya Dawa Ya Allah Pak Lura Rauh Buatnya Ini Kampun Dipiantun Oh ya Allah Pak Lura Kok gering Banget Kurungan Kalau Lurah Kuru Tandane Senang Tirakat Mangan Longan Turulongan Mulan Nek Entuk Aman Ada Delur Nenggo Nede Sotulus Alhamdul Nampun Tenggelur Ya Allah Kering Kepanasan Katas Niku Radinya Kejaran Kali Pak Samad Betun Nopo Neng Ngejen Di Pangkut Pak Lura Ketimbang Kondur Nga Ngerasa Nita Ngane Mocok Ba Iyat Saliha Saga Saran Saran Salwa Nabi Muhammad Saliha Jepoleh Kebahagiaan Santri Mungsaget Meriksanim Rongose Mumpuni Ngetan Niki Ngajing Nanti Jam 5 Sore Ya Allah Niki Santri Saking Pondor 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 Santrin Purworejo Alhamdulillah Niki Santri Santri Singjil Bapak Putim Barangan Alhamdulillah Matur Bandun Sangat Singjil Santri S S Sanggup A A Kan Eneruskan Tentunan R Iniku Napa RI Republik Indonesia Ya bener Tapi kan Kurang pas Lagi Jelas Santri S Sanggup A Kan Eneruskan Tentunan R Iniku Rasul Ilahi Republik Indonesia Sia Neng Harap Dewi Banter Salah Sasi Rocap Niki Ken Kata Kata Mau Coba Iyadus Salihah Salih Ternyata Panitia Keluarga Besar Iyadus Salihin Nimbali Dalem Mumpuni Ngoson Temeriki Senacan Tenggerabak Sampun Bola Bali Ning Kulok Kali Kali Jendengan Dering Sani Kenale Jendengan Tepang Kali Kulok Musuk Lebak Teng Youtube Rasa So Iyes Kulok Kalin Jendengan Yom Mboten Kenal Kenal Amat Tapi Kenapa Hari Ini Dikumpul Akan Petuan Sarang Niki Kana Walaupun Jasad Nya Jarang Kumpul Tapi Kok Ternyata Nia Tesami Nginjang Bareng Bareng Dikumpul Akan Teng Suargi Sebelas Lempedan Dering Amini Terlambat Barang Kulok Ngatik Joplin Selimpedan Kono Yona Menung So Ya Amo Sing Niki Kata Sangat Lek Ngaji Presi Ski Lagi Piknik Tamash Neng 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 Sork Gedangan Gawak Losor Dewi Dan Bener Bener Masyarakat Mantan Tulus Rejo Wong Temua Mandiri Insya Lo Rejakin Rantek Tentek Mangkat Ngaji Mangkat Dewi Orang Keduman Seneg Yajan Orang Keduman Panggon Lunggu Umpam Mani Panasan Yoy Payungan Kok Ngantuk Yoy Dilosor Sa Umpam Mani Tine Panas Yoy Ditanggung Kok Pintar Jenangan Bu Salah Nabi Muhammad Kulapan Jenas Daya Walaupun Ternyata Jazat Tenggak Kumpul Tapi Tujuan Nesami Teng Akhirat Dikumpul Akan Sarang Sarang Kalikan Nabi Teng Suar Gia Loh Hum Amin Loh Hum Neng Walaupun Jazat Nya Kumpul Tapi Kok Niate Benteng Maka Teng Akhirat Ruh Nyani Kumbutan Mungkin Saga Tepung Ngulajari Kitab Majali Susaniah Dipun Jelas Kan Kelak Di Akhirat Ada Agenda Khusus Untuk Jadal Kita Bersilaturahim Dintan Jumat Wayai Santri Soan Tenggene Tiang Sepue Dintan Jumat Anak Soan Tenggone Wong Tuhane Teng Suarga Dintan Sabtu Tiang Sepue Ingkang Tindak Tenggene Putra Putrine Lanjut Dintan Ahad Eh Ahad Napa Minggu Minggu Napa Ahad Ya Ahad Masak Ulu Wallahu Minggu Nginjeng Tenggene Akhirat Dintan Ahad Niku Santri Soan Tenggene Gurune Dintan Senen Gurune Ingkang Tindak Tenggene Santri Tenggene Dan Komen lewat google, apa yang akhirat bah google harus tanggung jawab semangat mungkin jenengan jenengan sani harap ngaji, karo kiai model apa mawon, ning youtube niku onten, leres sing penting pulsa neng go nentun ya duwite onten, betul tapi ternyata senajan jenen ngajini teng youtube, ya tetap kudundue guru, kudundue kiai, soalnya neng ngajini mung sekedar lewat youtube kok iso marahkan jenengan melewat ono ing swarga, sesuk teng swarga jenengan plumpang-plumpang sepisan tengah akhirat wafi ni orang nyandak tekan swarga bakul pulsa ni yolongko durung ngerti toh bakul pulsa ni melebuh swarga pun nerokok kan durung cek pro temeriko mboten daftarna pulsa kuata internet datus kaino, pokok tetap kudu guru harus punya kiai karena ternyata kulapan jenen sedoyok, sesuk tenggene akhirat santri kepada guru guru, karo santrini dikumpulakan sarang-sarang teng swargi pokok lo tanglat kali ramu kiajab du latif ingka ngasuh pondok pesantren majelis takli meriatu solehin pak kiai santrini kata nopomboteng pak kemangsuri lah yesa ni santri ni ko namung konco ngaji alhamdulillah tiang sepesa mini tipa kena manah onten lari wolung dosa langkung kagem rencang ngawas munteng gobu kula meriki paham pak kiajab du latif antuknya ngawas kali pak iyai dipun paringi pirso sesuk tenggene akhirat santri karo guru guru karo santri ne dikumpulakan sarang-sarang mulang jenajan jenengan ngaji ne teng youtube oconnya belek na karo kiai kampung oconnya belek na karo kiai ting dusun selesai saya pernah berangkat ngaji rodo tersinggung karo karane kula pas lagi ngaji mejo tengah rebai panggungnya kula keno sekat-sekatan saking panitia niatnya saya cuma kulara ditersinggung kok ditulisi dewe-dewe mejo bupati ya mbak ditulis mali mejo camat mejo kapolsek mejo dan ramil mejo lurah giliran meja pak kiai sak dusun didato saken setunggal mejo ditulis mak seretet tulisannya kiai lokal tak kulombatin tau pak dumih ngundang mumpuni juara da'i asia kiai kampung diwasta kiai lokal yuma pap ngapuntin ting kutok-kutok besar sana nik mubaleh mubaleh hokok titelnya gak sarjana titelnya gak lc gak lulusan kaira mesir kiai ngak payu ting kutok tak dojonya belek na karo kiai kampung sebab kiai teng kampung kiai lokal adalah tombak utama teng masyarakat sebab kita ngerti dongane wudhu mergok kiai lokal betul laras ngerti syariate mocah al quran mergok kiai lokal ngerti tungtunane sholat mergok kiai aku direwangi ucap lokal pelit ulang 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 kita ngerti dongane wudhu mergok kiai ngerti tungtunane sholat mergok kiai iso mocah al quran mergok kiai iso ngapal na turutan mergok kiai sampai amplopeng mumpuni lebih gede ketimbang kiai lo pirsani toh sarung ngerombok kiai abdul latif sarung siji-sijiri nganti ngepir ngelinting mentil-mentil kaya sok beker motor bu pengantin roh dedit betuku sarung nek masalah amplopeng kula memang lewi gede ketimbang amplopeng pake abdul latif tapi ternyata ampueh dungo lewi ampu dongane pake abdul latif ketimbang dongane mumpuni tepuk tangan bisik wis gede tuh ngerti perintah kena keprok barang kena kuih memang leres amplopeng kula gede tapi nek masalah ampueh dungo hoconya pilih nek karaki lokal sebab kiai kampung kiai induson kagungan sifat ashadur roh saya ulang ashadur roh dongane nyambung karo gusti kenapa dongane kiai kampung nyambung karo gusti Allah walaupun kadang-kadang namung kisambang dalan nisambang dalan sing jilang guru ning prapatan alpatek kanak kiai teng kampung ngimami teng masjid gak jaluk bayaran mangkat mula ngaos gak jaluk terkenal ketika lagi mulang pengawasan orang undang youtuber kepingin viral ayo subhana lo roh kenyong di cutik-cutik jebele cajilik mawan penasaran isi ni roh kiopo ngono jari sing lari alit penasaran apa ini bujang tua-tua ngono ke model saya kintang ini pesantren kan ini bernosan kabut penasaran nanti dicutik-cutik ngono ke model untung rangkapannya double pitu selalu halal nabi muhammad lanjut terus sampai jam kansal sonten ojonya bele no karo kiai kiai sebabnya lokal kita hulus le mula ngaos bu mucal ngaos gak jaluk bayaran asan jenangan kerso maka terutinan kerso selapanan nikurose banggane pak ya ini ku luar biasa betul laras mulosenajan jasa teku lapangan sedoyo jarang kumpul tapi niat podo-podo sami ngesuk ting akhirat dikumpul akan sarang-sarang dan suargi Allahumma ini jasa dikumpul ini beda ini akhirat orang mungkin ruweh tepung pak buktinya fir'aun karo bojo nih fir'aun orang durhaka tapi di bojo solikhahnya luar biasa ternyata istrinya fir'aun namanya Siti Asiyah Siti A Siti A kalau Siti Aisyah ini ku garwa ini kanjeng tapi Siti Asiyah bojo nih fir'aun ternyata Siti Asiyah Masya Allah bojo nih fir'aun ini ku solikhahnya luar biasa saking solikhahnya lehsan ini kitab dinten kagetikir mengesahkan asma negosdi tapi di bojo modele fir'aun durhaka durjana sampai maat bajingan tengike nemen kira dokasar bis bajingan ketamban tengik ini saking lawas di bajingan sampai ekspayet you know kadal warsah satu ketika Siti Asiyah bojo nih fir'aun remane rambutnya lagi disisiri kalau pembantune gak sengocok kersane Allah sisiri yang terbuat dari kuningan tiboteng lantai maklunting banter suara nilik muni ternyata karena kaget Siti Asiyah ngucap asbe subhanallah dasar biasa dikir kaget pun ngucap asma negosdi tapi nek mengorap biasa dikir kesandung watu kaget ngucap kasar assalamualaikum saklah nyalah nyacang kemeng kula kula yora mungkin toh ngucap kasar ngono kacah santri ternyata gara-gara ngucap tasbih subhanallah Siti Asiyah niki dilaporki oleh pembantunya kepada majikan lanang yaitu suaminya sendiri namanya fir'aun fir'aun murka besar akhirnya sang istri dihukum oleh suaminya sendiri oleh fir'aun dikodok manikosi di Asiyah direbus tang panci senacang direbus tang panci tetap lesare dikir ngucat asma negosdi sing dari cerita dari cerita ini panci rumah tangganan kan suaminya soleh istrinya soleh kan ngerti bapak selat jamaah ibunya ngaji istiqomah Allahumma tapi itu penyungunan kita yang awam jangankan kita yang awam sekelas nabi saja keluarganya di uji karo Allah untuk keluarganya nabi suaminya soleh istrinya durhaka keluarganya nabi tapi yang dikeping ini suaminya soleh istrinya soleh kayak contoh keluarganya nabi ibrahim suaminya soleh istrinya soleh mau milih milih keluarga milih keluarga nabi lorganya viraun nabok lorganya ibrahim keluarganya nabi ibrahim tapi nabi ibrahim bojone papa tenang tenang saja nabi ibrahim bojone papat bukan karena nafsu kanjeng nabi muhammad salallahu alaih salam garunai lebih dari sembilan bukan karena nafsu buktinya istri kesebelas kanjeng nabi namanya Siti Sauda Siti Sauda Siti Sauda ini ku adalah putri raja Somalia kulite ireng guys kaya mumpuni kaya mumpuni kaya mumpuni rasa tersinggung wongireng ngakeh keunggulannya sebisan keunggulannya wongireng tahan lama yang kedua anti gores orang gampang lecet dan yang ketiga wongireng orang gampang luntur kesorot lampu ya lebar kudanan ya ajak ireng kudak-kudak lewusek ya ajak ngece toh sampean payo omu jari aku perawan kulite ireng rapopo kulite ireng sing penting suge kuyonan kaya inan sebu penyanyi ngapun ten aku jadi gak enak dalam ih milih sugi sing ngantri pirang-pirang aku ireng-ireng wongsepura ke sing ngantri tapi tenang sudah ada satu yang saya pilih itu pamer ikibu ikibin tidak terjadi tumpang lamar ngonokui soalnya dari tadi pak camat lirik-lirik mumpuni maaf ya pak camat sak nganteng-ganteng camat aku radoyan karo PNS soalnya aku kerungu kabar camat iku gaje sewulan bidung juta tapi kepotong cicilan pak camat pak camat pak camat pak camat ini ganteng-ganteng gale gagah tapi ngile dan ini mobil ventaris bisa numpai rais adole maafkan aku ya pak camat disang ganteng-ganteng pak camat aku gak mau jadi yang kedua ya sorry hello ini kita kan apa tadi lali aku eh si aku roket dicurit meneh indah reneh salam ala nabi muhammad siti saudah kulit ireng tapi putri raja somalia dirikah oleh kanjernabi setatu saya rondo tua wis murag what is murag murag is monopos kaya tanduran yuk geranting ane tok bu senajan rondo menggeranting ane tok di karwo kanjernabi memang ternyata sampe wafatnya kanjernabi sampe sedonya siti saudah gak ada keturunan sama sekali tapi kanjernabi menikahi siti saudah dari suku yang kulitnya hitam ngangkat derajat wong sing ireng kulite tapi kuat imane hidup wong ireng tepuk tangan du puas puas kurang puas tak coket dalilesan kawin aku halaman 7 sampe halaman 8 kajernabi ngedikahkan itahidu asaudan hormatilah wong ireng acong lawan punyai sampe punyai ini aku santri selalu ala nabi muhammad nabi ibrahim pun demikian karone papat ku duduk karena nafsu tapi karena memang perintah saking arsani Allah garo pertama dengan siti sarah dari perempuan suku babylonia gede duran cirkuni irongi bang irongi mlepate mulala kulit putih irongi mincis nambere tipis mringis mringis ayun persis kayak mumpun saking cantiknya suku babylonia terkenal bola mata sampe biru bola mata nebi biru potok kore tulus rojokan bola mata jonek meru gepokan duit ternyata sampe nabi ibrahim alai salam garo kalian siti sarah ternyata walaupun non sewune sing dikeping kulapan jastoya suaminya sole istrinya sole tetep kabarin ujian saking arsane ghosti siti sarah lama sampe pulant tahun ga meteng mok tanggane dong rasani orang rasan rasan orang jaman saat ini tak tapi zaman nabi ibrahim orang pada rasan rasan disaruh dirasani apa malik cedak cedak angeten nanti ngentut besoran mantul kadang ngga celak ngomong kadang nyelek utak merti merti anak ngga 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 kaya mumpuni siapa ngga ngomong Ya Allah ngga kali ini lho anak ngga bareng bocoy uen tukai tukang becak eh sih dirasa nih meneh tau bu mis bocoy sih digosipin puluhan tahun bu cerah meteng-meteng ketoro mesti singlanang orang urib bareng wis duwe anak puluhan tahun ikhtiar berdoa sampai-sampai bareng wis meteng babaran nih libalnya sih dirasa nih dan yang lambene orang mirip bapak kok lambene mirip lorah kaji abdurohim lorah tulus rejel eh sih dirasani meneh pancengon aku itu apa orang mung jaman sana ini orang rasan-rasan nanti jaman ini nabi bro ini mesti tisaraya dirasani padahal orang rasan-rasan sering kepanggih sering ketemune ini grupnya orang wadok singgelangi gede-gede pantesan nih ngone tangannya awe-wee kik buantar dewe toh muka-muka gelangi ya nambahin barokah rizki kulab yakin jana orang-orang niatan kanggo pamer tapi niatnya kanggo badannya sehat gipung gih jadi nganastonik gerak ya aku orang ngerti aliran apa tapi pak insyaallah niatnya adalah salah satu tanda beli semangatnya motok salawat ngatan ki ini grup rebanan ini semangat sangat ya Allah sing nabudram ki ya Allah ganteng tenang ki rasa-rasa ini jadi dalam si mengkau ini grup rebanan di sini tak sawer tukang sound system yang jalo ya Allah aku nengke ini diamplok wapora ini aku durung ngerti mis di jalo ya amplop aku di malah dipalak aku serapap ini karena semangatis tukang sound system yang tak baik ngono awakmu ya orang isin toh duit iya masalah duit ki barang orang isin pak ya Allah ya rohman ya wis muka-muka sing sound system sing grup rebanan ini karena nyambut gawe si orang nyambut gawe ya orang sanjaluk toh panitiannya kan malah urunan gua ngamplopi aku itu ceritanya muka-muka tambah salawat dalam layak gelangnya di tolndisek kok malah ngelek saweran karena aku tau sampean ini gelangnya gede ga ngobot dipamer-pamer ini muka-muka rajak ini sing barokah luar kini sing mawadhamara masakinah amin Allahumma lanjut terus kadang kaweduso orang kroso orang kroso orang kroso jadi dalam punyai dasbundi ah siap enggak, aku kan ngejenis sampai jam lima sore punyai enggak, ini sampai jam terlalu seprapat mau tereng wonton malah ini enggak enggak siap tenang mawan punyai aku enggak punya pak kenarto enggak sodakuan enggak punyai sami-sami ya Allah enggak ngerti enggak ngerti arah ditariki infak sodakua enggak ngerti, enggak ngerti, enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti kalau satu, sepatah ngerti mau yang lokasi pertama mislimah ngerti ini rakyat bisa harap sejuta ini kena-kene sodakuan yang kene, rakyat ngerti sejuta, sehatus ya Allah panci menungsa ngerti nih gubu tapi kalau suun apa baik lakukan apik yang istiqomah 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 ada orang sukih namanya Haji Abderrohim lurah tulus aku kan jaluk saferannya lurah senengnya lurah tiap di dalam ini ku dirawih karena orang tukang jaluk proposal yoyo tukang ngemus sak pirang-pirang saya situ nih kumpulan percaya tanglet karena lurah mulai lurah gering banget nanti namun umat ngekir sodakuan saya situ nih gubu nonton kejadian nih pak lurah berrohim kerawan tamu pertama saking muslimah pak lurah ngekir muslimah teranting tulis terjebak dengan tenakan pengawasan ngundang kiai kondang mumpuni dan terus ngekir kalau nyon bantuan pak lurah pak lurah kan bangkoknya ombud pak lurah dan terus kalau nyon bantuan ngekir saya ikhlasnya panjen ngekir ya lurah tapi diambeli-ambeli bangkoknya ombud jadi saya ikhlasnya kan kudunya ngekir ngekir tau bu yoi ngekir muslimah lo tak ngrewangi sejuta okiya Allah mumpuni muslimah tekondur dari banser teko pak pak lurah banser badai ngawantan akan diklat ngekir makin tengkir serje lo badai nyon bantuan sak ikhlasnya pak lurah pak lurah ngemek baduk sak jane mau duit sejuta bisa dibagi lurah muslimah lima ngatus banser lima ngatus bewis pantas tapi ngeperipun malih tengbatin pak lurah akhirnya pasirnya diparingi lima ngatus sewo anu malih dari ibnu ppnu anu pak lurah ngekir ibnu ppnu badai ngontan akan pelantikan ngekir biayanya redikarta mergong ngekir ngerekrut lari-lari kang enggal pak lurah mak baduk malih ya Allah sak jane ngekir lima ngatus rong ngatus seketan ya pantas toh ya Allah bia akhirnya paringi telung ngatus sewo bareng bis ibni ppnu diparingi telung ngatus sewo pak lurah langsung lawange dikancing besar harap banteng kira nenek lawange dikancing orang sinjaluk maning ternyata bareng ngarep ngancing lawang onombah mbah ga wok karung baju nilusuh dodok dodok maring omah ngarep dalam pak lurah ternyata enggak dibuka buka ke lawang anu tukang ngemis ngemis neng dalem ngajeng pak lurah orang dibuka ke pintu akhirnya dodok dodok suwe banget dileng karo pak lurah akhirnya wong mbah lusuh mau langsung diawe karo lurah kaji abdul rahim eh mbah rene bareng diawe ternyata mbah mbah sing bajunya lusuh gak karung nyetak teng dalem pak lurah pak ini teng dalem pas kosong lagi nyontang kulam maun pak lurah rogo sakatok paringi 10 tentIB diputman antara 500 100 100 100 kalau 10 bisa jadi lebih bekas 10 ketimbang 1 800 190 胸 tapi 10 perkune k sting ati ikhlas mana akhirnya Ternyata tambah diawe, paringnya sepuluh juta, eh sepuluh juta. Sepuluh ewe, maafkan, nanti pengkoknya katutnya sepuluh juta. Sepuluh ewe, di paring agen karo tukang gemisi, bisa jadi sepuluh ewe, ambar kaih karo sing sejuta, sing lima ngatus, sing telung ngatus, melu keberkaan sing karo-karo sepuluh ewe. Bukan berarti sing sejuta sia-sia ini kembuatan. Malah untuk berkaheh, ikhlasnya sing sepuluh ewe, dan terus akan berkah, sing sejuta, sing lima ngatus, sing telung ngatus, sewe. Termasuk makin ini punya, makin ini ngeludek, aku nyekal batuk, ya. Ngerti-ngerti tarik sodako, ini sonsis tamorata, wey. Ini karena belajar saking makin ini, barangkali berkaheku lolek sodakoan, goro-goro ikhlasnya, soko tarikan infak keliling langke. Nah ini, nonton wis, paringi birso kalian bu, nyai, ingkan alhamdulillah, kembar sarungnya karo aku, aku nek ngangguk lambengnya, nekis tesi pantas santri tau bu. Ya Allah, rasanya kepingin mondok menek aku. Doki sak meneku, nge tesi ngaji kali pak, ya ilhamdulillah, ini titipan amanah dari panitia. Amanah ngepung ye, saya sampaikan begini amanahnya. Mumpuni, wedeh, kayak syurat cinta. Kayak udut sintrennya, sopo tak melekiki banget tuh ya. Ono rokok sintren, buatan niki jarum kok. Sintren ya pak? Ya Allah. Wantesan kuku senyengak banget ya Allah. Nanti melekiki, maring telakuh. Mau gak ditelasakan, mau gak, mau gak. Santai mau gak pak, mau gak nyedat nge-nge. Gak rasa dikunyak, rasa dikunyak banget. Gudut taruh dikunyakan repot. Ada titipan amanah mumpuni, ada kabar baik dan kabar buruk. Alhamdulillah, kami menunggu datangnya ustadah mumpuni, sudah menyiapkan, jangan kates gandul, campur kecombrang. Estu, Niki, kami sudah menunggu dua tahun setengah, kami masak langan aneh ustadah mumpuni, matur nabun sangat. Nengak kulik makan, jangan kates mengkong, lebar maghrib, saya lagi poswaku ya Allah. Lo jauh mancing-mancing emosi, lagi poswaku. Kabar buruknya, dalam rangka ikut merewangi, 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 kemaslahatan, Majeris Takhalim, Riyadu Solehin, duit infak sodatoh, jariannya masih, di dompet bapak ibu masing-masing. Lek nulis kisah meniake, Riyadu Solehin, namung ditulis R Solehin, ujar kukik, Rok opo kok, Jepul oya Riyadu Solehin, ngapun tan, jalan rautam meriki, sepindah silaturahin. Kaping kalipun, badai ditariki, diajak sodako, kintan-kintan, diajak sodako, ikhlas mumpulan. Saistu, teman-teman, ikhlas monggok persiapan, ngrokosak kadrok. Singurang gawa dompet, utang bisik karo sebelahin. Soalnya niki makil, sodako, kita masta toktum. Halo? Halo? Mas ta toktum, leksodako ngukur kemampuan, ngukur keman, ngukur keman, kirani suge, leksodako ya, umumnya wong suge, tumpah aneh, motor pece, eh, gelangnya selengen nanti tekan sikut, kalungnya dawannya tekan wudel, ya maso sodako, gak tepeki kok rongnya, bukan isi ngur wudel, leksodako, leksodako, di solasi, biasaan, ya duit tetep, duit muni nih, tapi mas ta toktum, ngukur keman, ngukur keman, Hai semilih harus jadi wong sugi apa wong larat larat apa sugi umumnya leksodakosugi monggo niki kotak infaknya udah siap apa belum belum siap oh sudah niki ada satu naik teng panggung mereka tak awali tengkul olek sodato monggo kotak infaknya pun di pun di kotak infaknya kula singkak tak ngawali rumin monggo diawali saking kula rumin nambah saking panjeningan yoyo kok aku raso dakong kok tersiar kabar jala kusta jajarkoni bisa ngacar bisa ngelakoni kan repot monggo kotak infaknya naik tengkang panggung niki baju oren sebaik kula asistene kula senajang asistene kula si nyemplung ngeke duwite tapi duwite duwite nyong kan jenengan baksa paham tak paringi pirso monggo kotak infaknya naik tengkang panggung mereka satu monggo diawali tak kula mesti njenengan ya udah di semangatnya ngerti tau bu kali persiapan samangke lik nari kotak infak bapak bapak ngerogoh sakatok oh sarungan rakatokan ya isu rapopola sarung rogo rogo silahkan monggo kotak infaknya saking kula diwiti monggo kula pandas daya samindungo bulan rocap sesarengan salu'ala nabi muhammad salu'ala nabi muhammad salu'ala nabi muhammad kotak infaknya tetap berjalan monggo kotak infaknya tetap keliling silahkan ya Allah pak sarungan liwat ya permisi kayak ngonokui ya Allah nonton-nonton ya didaki ngonokui ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kang sarungan misi lik mau udut karungunya rokok ya ternama pak sarungan penderak ngerewangi angge mbok yao kine jaluk kotak infak yoyo sing ngomong ngapuntan ya bungge jeneng wong jaluk kan ngonokui toh jelong 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 sing ngaret maring yudah tim batin toh nonton-nonton keplitas desa itu bu ngapuntan ginekin dari langkung badai liwat di kotak infak ngatang ikut tau bu ojong ninggal ke adabe tata kramane piayi warga masyarakat projo yang kang luar biasa pat gedu plat a aniku luar biasa adabe tepuk tangan dulu dong buat masyarakat projo sayistu pacamat buka polsek pandaramil pak kepala kawababin kanti mas walura ternyata alhamdulillah warga masyarakat projo tingpudi kemawanku lo ngawasalkan dirilah adabe niku sayi sangat termasuk pasar mil ya adabe sayi menggoro-goro mau lek kaken udut ngonokui udut ni kok iso metu ni kukus buatan ameng lewat irung toh lewat talingan ya metu kukuse nah aku ni ngonokin mergonek joroneki ya sarangan ngonok ya Allah matu nawan mbak Sarmin kik mangkel lo poyo pindahan buri pak Sarmin om mundur cango argo nyawer aku makasih pak Sarmin ya Allah jauh repot-repot jadi gak enak lanjut terus sampai jam 5 sore kulonjen dengan dinten bulan rojab niki lek ngelakoni poso lek ngelakoni ibadah niki adalah ibadah individu karo gosti mula senajan kulonjen asdeh jasatih gak pernah kumpul tapi niatih sani sesu tengah akhirat dikumpul aganteng suargi Allah umma bilang ngelakoni ibadah ngelakoni ibadah bulan rojab ditampi karo gosti Allah ojo lali dua salah ya karo bojo njaluk ngapuro karo tonggo yang njaluk ngapuro karo masyarakat yang njaluk ngapuro soalnya ternyata setaniku lek ngudu menungso senajan kita wis nguh ini ngamal soleh tetap dikudo karo setan cari kitab azkarun alawi tegini hadis kutsi Allah ngendika akan ya ibadah eh hambanya aku innakum allawina tukhtiuna billayliwan nahar saumpama sampeyan rino kelawan mengile jadi menungso kok gawe salah gawe doso kok sore begini njaluk ngapuro kan di isting farsing saat temene maka tanpa tete ngaling-ngaling dosane sampeyan tak ngapurani ngendika negosti setan kurungu ngatan langsung kelabaan what is a kelabaan kelabaan coro piayi merikin apa pak ah kejang-kejang pak kelejat-kelejat kejang-kejang kelejat-kelejat coro cilacap kelabakan coro merikin sampe kelabaan kelejat-kelejat kejang-kejang orang kejang-kejang biye setan kurungu jarini menungso gawe dosasan jaluk ngapuro tenang di ngapurani akhirnya setan gawe sidang rapat rapatnya rapat peleno orang mau DPR doksi seneng rapat setan ya podo seneng rapat kadang DPR rapat ngetek-ngetek no biaya setan ki rapat ketika setan rapat setan siji kalau setan liane ngomong ini eh anu bekayu setan lho jeneng anki yocot tersinggung to singkirannya duduk setan ya rasa melu nyengir eh eh bekayu setan aku tak ngomong iya pihak anu kang ngene yuk kan kita wengi ismaring samsat mis gawe sim to surat izin menggoda menungso lawis di izini karo pengeran yang samsat ya di gawe nekertu nah kok kita nggoda menungso biayane wis ake sirak kagosikil-sikil kagosira memang ke geratus keringet banting tulang setengah mati asal menungso njaluk ngapura kok istihwarsing tenanan di ngapura ni karo pengeran nih ngonokun iya sia-sia kita liak nggoda menungso biayane istintai ake model-model ragade sak pirang-pirang kok mola menungso mung jaluk ngapura di ngapura ni ngene kilah aku mending pensiun lik dadi setan cari satu yang setan kepengen pen kepengen pensiun orang pensiun kepi ya to bu pengiteng depok neki kejadian ada seorang ibu muda hamil kepengen babaran lik babaran tengteras mesjid si lagi rame nih di lelan liku kesorot karo CCTV ternyata babaran dewe dan ternyata lik babaran liku orang nosing rewangi orang nosing nyakseni orang nosing nulungi setelah babaran bayi ini langsung dibuang tanggene wadah tempat ngandape tangga kolong padahal kita seorang ibu rumah tangga nambah babaran mesti ya Allah bihe anakku genep apa ora genep sikit lewana sikit lewana loroh nanti ditakuni ngonata bu soalnya napa kepingin di anak yang sempurna bentuk di lebar babaran dan bayi ini orang didelok rai ini orang didelok kayak ngapa bentuknya langsung dibuang kayak denem buang sampah kayak ngonata bu sing tak pikir ya kok iso babaran ngeden dewe orang jerit orang tulung-tulung iso babarannya kepenak ini yang kemarin saya bahas kali kaya ikul ya i kenapa wanita yang hamil dilarni kakok babaran kepenak kepenak niku bukan artinya gak kroso sakit kepenak niku ke orang nosing nulungi kaya iso babaran dewe akhirnya kaya ikul mangsuli ternyata ngendikane imam al-ghuzani seorang wanita ibu rumah tangga yang nikahnya menurut agama dan pemerintah hamilnya saja disebut rialdo tirakat karogusti lagi babaran seorang ibu rumah tangga kroso sakit yang luar biasa apa jeneng babaran kakoteng kirasan munyel munyel kaget kirasan bangkin kaya wistau kaya wistau aku cerita nge-noke lagi mbelani sampe nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kaya wistau kaya wistau kaya wistau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-n Jadi orang wedok ibu rumah tangga Yang senang metengan 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 pink pitu Metengan pink pitu Tapi kata Imam Al-Khazali Seorang wanita yang hamil di luar nikah Lek babaran orang krosoloro Karena ternyata Adalah satu azab dari Gusti Allah Orang krosoloro penak lek babaran Karena dia tidak punya Menjadi jiwa seorang ibu Mula datu smutan krosoloro Maka ketika babaran Karena dihilangkan Rosok ke ibuannya Karena memang dicabut Menikah iman Koro Gusti Allah sebagian Ibu kepala kapolsek kita Dipun rawakan Dibantu direwangi bu kapolsek Ada caca nakal lapor Nakal singke pripun Kira-kira ini jeningan kok ternyata Iki bocah kok nakal Traumaku Roed dicubi Pintu lek mencolot lek umpetan ya Allah Si penasaran doka rorokku Disini apa Moga-moga anak-anak kita Lanjut Terus Setanik kepingin pensiun Kelakuan yang lebih kecil ketimbang setan Belum lama 6 bulan yang lalu Ada seorang anak kandung Anak laki-laki yang maaf Saya cerita tidak untuk dicontoh Tapi itibar untuk pelajaran Ada seorang anak laki-laki Yang ternyata Kroso dibanding-banding Di ati niloro Akhirnya datang toko Juru tumbas racun Kakak perempuannya Ayah dan ibunya Mati di tangan anak lanangnya Kan lebih kecil ketimbang setan Kenapa lebih kecil ketimbang setan Anak setan tidak ada Yang membunuh ibu setan Ini pas Jawa berat gempa bumi Kroso nanti Tenggan Tenggan kula Kula ngetermasuk Cilacap Tenggan bagian pantai selatan Tapi tenang Saya bukan saudaranya Nyiroro Kidul Pona aneh Si dulur kental Tenggan pona aneh Ya saya suk Nyiroro Kidul Tak ajak cilbaban Ternyata pas lagi Jawa Barat Gempa bumi Kami cilacap Memang lempengan Satu jalur Kalinggarut Terus ketika mereka Gempa bumi Cilacap Kroso banter Pas lagi hajatan Waya sore Niku ono tiang Sunatan nanggap ebek Eh tau ebek enggak bu Kipapa ya Kuda lumping Jaran 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 kebang Niku kuda lumping Si jarene Kerasukan setan Isau makan beleng Isau Guling-guling Di atas barak api Isau makan serabut Kelopo Jarene goro-goro Kerasukan Kan ono lagu nih Ada satu permainan Permainan unik Sekali Orang naik kuda Kuda naik Eh berisi Si 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 Orang naik kuda Kuda naik Oh iya Tapi kuda bu Ada satu permainan Permainan unik Bermainan unik Sekali Orang naik kuda Oh iya Tapi kuda bohong Namanya Kuda lumping Ada kuda lumping Kuda lumping Ada kuda lumping Kuda lumping Kuda lumping Kesuru Gara-gara Kesurupan saya Tanda dimangan Beleng Jarene gono Lah pas lagi mendem Jam papat sore Kan lagi ditabui Pongding Pongbur Pongding Pas lagi mendem Di babui Ada gempa bumi Orang kerasa Loh biar kerasa Ada gempa bumi Orang kera-kera 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 Saka Ada pengais Nika Anu apa Penderes Nyadap Gula aren Nika Gendamel Gula Jawa Lakin Ngin Di Meriksa Ini Pantai Selatan Daerah Adipalan Surut Surut Tiba-tiba Setelah gempa bumi Khawatir Kan Bok Pilih Tsunami Bok Tanang Goni Surut Surut Akhir Goro-goro Surut Niki Penderes Air Aren Niki Langsung Mandap Sokowit Klopo Bengok Bengok Karo Melayu Surut 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 Pelajaran Kepang Sing Lagi Ditaub Mende Kok Melu Melayu Loh Jare Nenek Kuda Lumping Keserupan Kerasukan Saya Tala Krum Tsunami Melu Melayu Ibadis Setan Wadih Karosu Rigi Jepul Maring Tsunami Melu Wadih Apa Mane Ketika Gusti Lenghendika Agen Ya Ibadih Eh Hamba Naku Nek Sampian Rino Kelawan Wengi Gawet Duso Asal Ngucap Istighfar Ona Ing Sore Kok Istighfar Istighfar Tenanan Ngapurani Tenanan Maka Tanpa Dede Ngaling Ngeling Dosa Sampian Tak Ngapurani Karo Aku Ngendika Negoti Pas setan Ketingin Pensiun Gasek Ternyata Keluarlah Raja Setan Siapa Raja Setan Namanya Iblis Iblis Niku Ngendikan Karo Warga Setan Warga Setan Kep Rasanya Pembuka Nangling Darmu Rasanya Totet Totototet Nenang Lanjutannya Angin Rapopo Miki Warga Setan Kep Wajah Bodoh Selik Ngati Awak Bodoh Senajan Awak Miki Lik Jadi Setan Untung Nge Sake Sampirang Tiran Tangan Gudoh Menung Soh Weng Gus Ngal Ngetikan Saat Sane Agri Menung Soh Gawet Dus Soh Kelawan Rino Wengi Gawet Soh Jaluk Ngapura Pakati Ngapura Di Koro Pangeran Tak Kudwe Coro Pie Carane Lik Menung Soh Gawet Dus Isti Fari Orat Ditompo Koro Pangeran Carane Tago Faro Saya Ulang Tago Faro Jaluk Ngapura Tapi Pura Pura Eh Pura Pura Coro Mereka Nopo What Eto 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 Coro Jelas Etok Etok Mereka Etok Etok Kok Angil Etok 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 Taka Ngomak Kodit Takkone Koro Bapak Komumpuni Najik Koro Tulus Rejuan Etok Etok Pak Tapi Insyaallah Ambul Tenanan Etok 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 Saluh Allah Nabi Muhammad Tago Baro Jaluk Ngapura Tapi Etok Sa Pirang Pirang Menung So Etok Termasuk Si Lagi Ngomong Kadang Etok Etok Jaluk Ngapura Etok Peribun Ake Menung So Ketika Anak Nakal Dain Ngucap Kero Pengeran Ya Allah Aku Salat Jum'at Arang Arang Ya Ya Seminggu Pisan Salat Jama'an Yore Ketinggalan Ya Aku Rajim Bojok Al Quran Eh Due Anak Lanang Tidik Bikun Bayar SPP Melangkot Tugu Kendul Ya Allah Tidak Tidak Sabah Dik Bos Gabling Sa Jani Aku Dain Nak Aku Salah Apa Aku Dusa Apa Tau Farah Nih Jaluk Ngapur Tapi Eto 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 Loh Takun Salah Apa Loh Loh Takun Dusa Apa Mulakan Jena Bing Kalimat Sayidul Istiwar Yang Di Dalam Sayidul Istiwar Adalah Satu Pengakuan Penghambaan Diri Pak Kita Ngibadah Nganggo Nikmat Gusti Allah Nanti Kita Maksiat Dusa Nganggo Nikmat Gusti Ngajin Niku Ibadah Napa Sanes Ibadah Jenan Sakit Meriksa Niku Loh Mumpuni Kanti Cetok Niki Nikmat Gusti Sholat Sakit Ngu Nikmat Gusti Poso Sahur Niki Kuat Isong Ngecebre Sedino Pintel Nikmat Gusti Jenan Duduk Lemper Kan Raga Duman Senek Nikmat Gusti Nikmat Gusti Allah Kita Ibadah Nganggo Nikmat Pengeran Nanti Gawai Maksiat Gatung Yang Ngan Nikmat Gusti Allah Jenan Ngecebre Ngerasani Tanggane Nganggo Tenago Loh Gitu Mel 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 kondong dewe dipopo dewe rusung boten mah kuat boten nganti nyolong mawon nganggul nekmate gusti lah kok pas jaluk ngapura kero pangeran aku salah opo aku duso opo tako faro jaluk ngapura tapi eto 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 namanya kata menusa lupa diri dan gak tau diri termasuk aku sih ngomong kenapa lupa diri dan gak tau diri karena ketika kita kepingin lulus jadi hambanya Allah kita niki ku dimilu ujian bisa namilu ujian mergo sekolah sekolahin apa sekolah kita niki sholat lima waktu bayar zakat senang sodako apik karo keluarga apik karo tonggo senang ngaji moco al quran pengajian ini lagi sekolah 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 naik sekolahnya apik ujiannya gak rapih pinter naik ujiannya pinter lulus jadi hamba negus kadang aneh menung sone sholat babar plortas pengajian radoyan ngomongnya Allah kalau senangnya padu perlit medit medit dikucerin jelantir koyo pil kudanil berangdee kena musibah ngucat ya Allah bari ngono kuat aku lik nopo ujian seposing uji sekolah ora ujiannya takut takut jelantir ngapura tapi itu itu apa lagi syawal midul fitri pas bodoh hebat banget ngak ato kak terakan sugeng riyadi mbak pilih kula le dados tanggo sampean saumpama le serawo gak kisah lai aku njaluk ngapura yukang Saumpama Mbak pilih Lihat gawe fitnah mau nyelekit hati kok Lihat ga ngerasani Nanti gawe hati ini nolongso kok Lihat nyelekit hati Nanti kerontorontor hati ini si di fitnah Jaluk ngapura Saumpama Aku lihat serawang ngekesal Jaluk ngapura Saumpama kibarang turun dilakoni Lihat larani hati betul musing batas kok Malah unuk koncok kental lebar Salat it ketemu koncok Kosong-kosong Kosong-kosong Lagi sing Saumpama aku lihat gawe salah Tadi tangganin jalan jaluk ngapura Mawontago faro Eto-eto Kosong-kosong Mula makin naik kondor ngaos Makin dalu bu Bu Halo Masih sadar Makin dalu Nek mapan sari Jendeng anki Nek wismocok Ulhu falak binas Mocok dongane Arab sari Jaluk ngapura Karo suami Klawarai bahasanya Ngeki Men ora Tago faro Men ora Digudo Karo setan Jaluk ngapura Aku lagi karo latihan Oh sesu bojokku tiap dino Dilus-dilus Neng mumpuni Bu Ya Sesu si tadi bojok Neng mumpuni Dino-dino Yuk sarungan Yang jeneng an sarungan Pak Lura yuk sarungan Tapi kan Sarungnya sayisi sini Beto Neki beto cerita Lek jeneng an lak Jaluk ngapura Sa umpo Eko sa umpo Nek benbo Tentago faro Lek jaluk ngapura Jangan nganggup Sa umpo Lek ngendikan Ayang mbet Aku lek Dati wong wedo Mesti Kata Salah Masa kekirang cocok Seneng perengat Perengut Jabra jabut Mertur-bet Kaya celuruh Apa malaku Dati wong wedo Senengnya Tantrum Nek lagi Hidatang bulan Yonah suny Raka ruka ruang Mesti jeneng an to yuk Bingung Lek ngadepi kula Sa umpo Ya Allah Aku nyaluk ngapura Sing tenanan Dalam agenda Dati siang Istri Nyuntipun bimbing Kanti Istri Dati siang Dati siang Dalam nyunt Bangah Unten Bapak Ejat Kesambet Topok Memang Biasanya Nyang nyong Nyong Aka Aku Yuk Kok saya Dati Dalam Aku diwey ngerti Karo mumpuni Benboten dikudu setan Lek njaluk ngapura Singgawati Adem Mosho Lek njaluk ngapura Sa umpo Aku Dati Dati Bojone Sampel Sa umpo Mulai mana Biasa Pintu Dati Wongkabe Kok Apalagi Barang Orang 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 Sa umpo Mokulah Dati siang Istri Kata Leput Dati siang Njaluk ngapura Benboten Taho Faro Benboten Edo Edo Nanti Jaluk ngapura Saya Tapi Dikudu Karo Setan Mulai Kenapa Hari ini Kulapan Jangan Setu Diajak Ngaji Sarang Sarang Kalian Keluarga Besar Majelis Tanim Riyadus Salihin Kanggi Om Solah Ngacak Ngilakan Lakoni Solat Dwe Wadah Yang Dwe Isi Dwe Isi Dwe Wadah Dan Niki Hari ini Jam Berapa Sekarang Jam Berapa Jam Jambira Jam Kali Matanya Aku Pijak Ya Bu Sampel Aku Bener Bener Kok Nye Lentai Aduh Banget Setengah Setengah Apat Saya Saistu Kenanan Mau Neku Panci Kulang Mingga Nyo Nekas Leras Persis Jam Setengah Sekawan Kulang Mingga Jam Kali Langkung 12 Menit Dan Jam Setengah Apa Oh Rampung Jam 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 Salat Asarnya Setengah 6 Oh Modele Piyayi Tulus Rejong Adan Dur Kasaran Asar Kemagriban Oh Panci Kulang Matur Kali Ketua Panitia Haji Abdul Latif Sepatut Kulang Minggay Niko Kasik Mula Antuk Ketmil Quran Niko Kumpun Wau Wau Aniki Khususus Namung Keg Pengawasan Amar Kijujur Kemawan Sudah Beberapa Hari Memang Jarang Istirahat Sampai Wau Dalu Mohon Panitia Nyapakin Hotel Kage Istirahat Karena Memang Dari Panggung Satu Ke Panggung Yang Lain Antuk Alhamdulillah Sampai Cair Cair Bicara aneh Ya jadi pala imawan Tau bu aku Wis nyawel karobana Nyawel karosonsistem Ya sodakwan Masako yang jendengan Jaluk duitku Ya Allah Aku naik ini Di hampir laporan Tapi aku turun ngerti Ya jadi Dalam ya aja gratisan Pak waning hundang Ya waning bayar Guyanan 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 Ini Ngakuntan sangat Jangan dipikir Panjeninan sedoyan Aku lo ngaji Kan gue Sugih Dewi Ini aku lo ngaji Alhamdulillah Saumpahmu Kok ada panitia Maringi Bisa rapat Tak tampani Guyanan Aku sesuk Payurabi Bu Ya kan Jangan Arap kundangan Apara Aku pernah ngundang Sampian Ketorong Ngetek Ngetek Nomodele Jangan Guyanan Mene Aku Nek Matur Maka Alhamdulillah Hari ini Lo seneng Sangat Dengan Mana Hari ini Minggai Kasik Kan Nge Istirahat Kan Nge Megdali Sholat Asar Ben Botan Kebiasaan Meloncok Megdali Sholat Asar Insya Allah Dintan Meniko Panas Dintan Hari ini Panas Ditanggung Bareng Bareng Tapi Panas Hati Salai Dwi Inilah Dwi Inilah Keluarga Besar Terus Tepuk tangan Dulu Yang berjuang Begitu Luar biasa Ampun Kondur Min Klosen Yang Tertip Sepindah Jaga Barang Bawaan Anda Masing-masing Yang Kedua Putan Nijeran Yod Dijagani Soalnya Ngapun Sangat Niki Sakmentan Kapai Piantun Butan Pilsa Niki Wengendimawan Datus Mugi-mugi Kanti Pengajian Hari ini Khot Mil Quran Ikam Sholah Lan Isra Mi Roj Dintan Meniko Antetusan Kita Dipun Tetapakan Imane Ditetapakan Islame Ditambai Ikhsane Pun Paring Sehat Tanjang Yusra Yusra Manfur Ikang Barukah Amin Allahumma Amin Allahumma Ampun Kondur Ampun Jengkar Ampun Kedua Adipun Iman Kalian Promo Kiyai Kagerong Satang Tim Kulau Santri Kalian Promo Sayyik Saking Kala Matur Bandung Sangat Bapak Kamat Kersama Bersamai Kami Beserta Forkom Pincam Kecamatan Grabak Kepala KUA Matur Bandung Sangat Ugi Bapak Bint Mas Falurah Terima Kasih Telah Mendukung Kami Larga Besar Jamaah Riyad Sali'in Mudah Mudah Sabih Beredwa Panjang Pulang Dengan Tidak Halangan Satu Apa Saga Kepagi Malih Majelis Majelis Amin Allahumma Sada Lepas Nyaki Pampun Uji Kuma Naf Bintak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asraf Al-Anbiya Iwal Mursadin Imam Al-Muddaqin Sayyid Al-Gharim Al-Hajjalin Wa'ala Alihi Wa'ashabihi Al-Mujahidin Al-Tahirin Subhanaka La'ilma Lana Illa Ma'alam Tanah Innaka Antal Alim Al-Hakim Wa'inda Uddu Ni'mad Allah La Tuh Suha Innallaha Lagho Furu Rahim Wa'ala Nabiya Sallallahu Alaihi Wa'asalam Anak Waqafilul Yatim Fil Jannati Hakatha Wa'ala Aydun Man Ahya Sunnati Faqut Ahabani Wa Man Ahabani Kana Ma'in Fil Jannah Allahumma Allahumma Amma Ba'ad Hadratal Muhtaram Al-Mukaram Poro'alim Poro'kiyai Alladhinahum Orosatul Ambiya Yang saya Ta'adimi Yang saya Hurmati Tersanipun Rama Kiyai Jaruhuddin Tersanipun Rama Kiyai Misbah Bangsadoyo Poro'kiyai Keparang Somorau Inggang Botan Saket Kula Sepat Asmokarim Pun Nanging Satuhu Kulo Ta'adimi Kulo Mulyakin Ranting Sigeblok Tamsa Kulo Hurmati Dewan Suriah Tan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat Gbe Ansar Banser Rakan Rakan Nita Ibnu I BPNU Yang saya Bangga Dan Yang saya Cintai Poro' Sesepuh Bini Sepuh Aji Sepuh Kasepuhan Ingkeng Pono'ing Pamawas Selebdo'ing Bitutur Tamsa Kulo Hurmati Pangkembating Projop Pantem Pantem Gawolodasi Song Song Agung Desasi Geblok Kecamatan Banjar Mangu Kabupaten Banjar Negara Ingkeng Tamsa Kulo Gurmati Pongken Forkombinca Banjar Mangu Ibu Camat Yang saya Gurmati Yang saya Gurmati Ibu Dan seluruh Jajaran Forkombinca Nipun Ngarsan Nipun Popon Dan Ramil Ingkeng Mewakili Popo Kapol Sek Nopo Den Ingkeng Mewakili Jajaran Bapinsa Bapinkam Timas Jajaran TNI Polri Yang sama-sama Kita Cintai Yang sama-sama Kita Banggakan Yang saya Gurmati Pemerintah Desa Sikeblok Narsan Pupuk Kepala Desa Pupuk Lurah Ahmad Subandi Yang saya Gurmati Jajaran Panitia Mas Al-Makruf Yang saya Gurmati Dan seluruh Panitia Karang Taruna Sikeblok Pemuda Pemudi Sikeblok Yang saya Cintai Lansun Doyo Para Rabu Bapak Bapak Ibu Ibu Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Rahim Allahumma Allahumma Marilah kita Banjatkan Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Qawlina Alhamdulillahi Rabbil Salawat Salam Tercurah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yang kita Nantikan Yang kita Harapkan Syafat Pertolongan Mila Indunyo Tumukim Benjang Kodan Akhirat Allahumma Innallaha Wa Malai Gadahu Yusallun Alal Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Dasalima Alhamdulillah Beja Temen Masyarakat Sigeblok Kecamatan Banjar Manguk Kulon Jenengan Diparingi Nabi Terakhir Setelah Nabi Muhammad Tidak Ada Nabi Setelah Beliau Apalagi Rasul Cuma Dunya Adalah Tempat Tesalah Dan Apa-apa Dati Masalah Nek Jenengan Esi Nemoni Masalah Jenengan Bersyukur Tanda Nenjengan Esi Urip Nang Alam Dunya Soal Besok Nang Suarga Oran Nana Barang Elek Oran Nana Nini Nini Tengang Sajam Besok Nini Mariatun Besok Nini Mariatun Nini Jumira Nini Wartiem Nini Kamisem Besok Nang Suarga Kwe Umure Pitula Setahun Pokok Wajah Gluwing Gluwing Kabeh Orang Ketang Sikile Polang Tenang Sajam Besok Nang Suarga Orang Nana Barang Elek Orang Nana Barang Bosen Orang Nana Barang Mambu Orang Nana Barang Sing Nopo Ketone Niku Alambutan Besok Nang Suarga Enak Kabeh Indah Kabeh Masalah Babar Blas Tapi Nang Alam Dunya Nek Jenengan Esih Nemoni Masalah Esih Nemoni Perkara Jenengan Bersyukur Berarti Jenengan Tanda Nek Esih Urip Nang Alam Dunya Karena Dunya Tempat Rangkaian Masalah Masalah Dan Masalah Wong Apa Apa Dati Salah Wong Nese Wuh Pikiran Nese Wuh Cara Menilain Nese Wuh Wong Satus Cara Pikir Melus Satus Penilain Wong Juga Melus Satus Penilaian Wong Nang Alam Dunya Perkara Dati Masalah Lagi Barang Apik Bek Danggal Dati Masalah Apalagi Barang Sing Ora Apa Apa Dati Masalah Awake Lemuk Masalah Awake Gering Nek Ngomong Gering Aja Kero Melirik Nyong Tenang Saja Ini Bukan Gering Ini Adalah Gemuk Yang Tertunde Ketika Kulun Jenen Nang Dunya Apa Dati Masalah Due Apa Masalah Or Due Apa Masalah Urung Bojo Masalah Tako Kapan Nikah Kapan Nikah Kapan Nikah Barang Due Bojo Kapan Bojo Maning Kapan Bojo Maning Kapan Bojo Maning Tambah Bo Apa Apa Dati Masalah Inilah Sifat Dunya Tempat Masalah Apa Apa Dati Masalah Bojone Ayu Masalah Bojone Kaya Totok Menyang Masalah Duh Temenan Dunya Tempat Masalah Tenang Saja Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Sedang Baik Baik Saja Semua Sedang Lakoni Masalah Menjalani Ujiannya Masing Masing Saya Ulangi Di dunia Ini Tidak Ada Orang Yang Baik Baik Saja Semuanya Sedang Menjalani Ujiannya Masing Masing Semua Orang Neng Jagat Raya Sedang Lakoni Ujiannya Masing Masing Tenang Saja Cakalani Allah Cakalani Quran La Yukallifullahu Nafsan Ilah Asalkan Condongi Karo Allah Anas Sengsara Nikulun Nang Ditolongi Karo Gusti Allah Ibu Nek Jaluk Apa-apa Karo Allah Kue Aja Giri-giri Mengatakan Nyong Deneng Dong Orad Dijaban Nang Apa Ya Aja Mindsetnya Rubah Cara Pikir Rubah Oke Kalau kita Minta Sama Allah Langsung Alhamdulillah Langsung Kontan Alhamdulillah Tapi Sisi Lain Allah Juga Kadang Kala Ingin Meruh Kulon Jenengan Jam Sici Jam Loro Wengi Allah Ya Allah Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatana Waduryatina Kurata A'yuni Wajan Lil Mutakina Imama Rabbi Hablimina Salihin Rabbi Hablimina Salihin Ya Allah Kulon Nyewun Bojo Kulon Nyewun Lih Seng Jenen Nge Wong Dongat Tuli Porus Ini Dewak Dewak Otomatis Porus Ini Bucamat Porusinya Beda Bucamat Karepe Kecamatan Banjar Mangu Ademayam Tentrem Pak Kapolsek Mengatakan Karepe Banjar Mangu Seng Penuh Dengan Keamanan Kenyamanan Babin Sababin Kemdip Mas Menertib Keninggungan Masyarakat Pak Lurah Karepe Sigeblok Makmur Karena Apa Semua Orang Punya Porsinya Masing-masing Doa Juga Masing-masing Seng-pedagang Karepe Badini Ake Laris Dagangan Baroka Daga Ngane Seng-petani Karepe Dungannya Beda Karepe Petani Melimpah Tur Baroka Dungannya Beda Beda Seng-bakul Tahu Karepe Tahu Laris Seng-kemudian Seng-curagan Kayu Kayu Laris Seng-bakul Kijing Muga-muga Ya masa Muga-muga Ake Mung Mati Ya Muga-muga Kijing Laris Artinya Genti Kijing Seng-anyar Maksudnya Seng-bengkel Muga-muga Ake Bain Bodol Ake Bain Bocor Ya Ya Allah Porsinya Masing-masing Ketika Kuloncin Dengan Donga Ya Allah Saya Minta ABCD Ketika Allah Urung Memberikan Apa Yang Kita Mau Bersabarlah Kenapa Bisa Jadi Allah Esi Kepengen Nyawang Suwe Wajah Kuloncenengan Malaikat Kaisi Alagindonga Aja Dinedisit Kenapa Ya Allah Meregane Aku Kepengen Nyawang Suwe Wong Iku Makhluk Iku Hambaku Iku Jadi Kita Lagi Dirindu Nih Karo Allah Kenang Apa Or Agi Di Ijabah Aja Salah Paham Aja Salah Tangkap Bisa Jadi Allah Kepengen Nyawang Suwe Memandang Lebih Lama Wajah Kita Dipandang Karo Allah Ketika Salat Hajud Ketika Salat Hajat Yang Kepengen Allah Allah Kepengen Kerungu Tangisan Hambaku Masyarakat Jigeblok Yang Rindu Yang Kangen Karo Masyarakat Jigeblok Gusti Allah Allah Apa Apa Jadi Masalah Dwebujo Ayu Masalah Bojone Ayu Ndilalah Cerewet Ngungkuli Malekat Jaban Galak Banget Sing Dwebujo Apa Mau Iya Langgi Ya Allah Apa Apa Dati Masalah Sing Dwebujo Ngelesa Manut Pira-pira Maturnowun Nyabu Maturnowun Maturnowun Pira-pira Maturnowun Dilalah Ngungkuli Kubluk Hidup Adalah Masalah Ih Kukluk Hiring Banget Ya Kayak Belangkon Hiring Banget Hidup Adalah Masalah Tapi Tenang Saja Hidup Adalah Masalah Mulan Bersandar Karo Gusti Bersandar Karo Gusti Tidak Ada Pelindung Terbaik Tidak Ada Benteng Terbaik Kecuali Kulun Jenengan Pada Perak Mendekatkan Diri Kalian Gusti Allah Ketika Kita Bersandar Kepada Makhluk Jenengin Makhluk Bakal Lermuk Kita Bersandar Karo Paklurah Paklurah Adalah Makhluk Kita Bersandar Karo Kurusi Kurusi Adalah Makhluk Kita Bersandar Karo Apapun Yang Dikatakan Makhluk Tetap Makhluk Adalah Bersandar Kepada Makhluk Bersandar Kepada Allah Subhanahu Nyuhun Petulungan Kali Allah Subhanahu Karo Pembang Gana Awalu Kalamihi La Ilaha Ilallah Waakhiru Kalamihi La Ilaha Ilallah Sapa Masyarakat Kecekel Perkara La Ilaha Ilallah Mati Kecekel Melasuk Surga Masyarakat Sigeblok Banjar Manguk Lewat Pintu Mana Saja Allahumah Bentang Berka Ibu Kita Alhamdulillah Diparingi Nabi Namanya Muhammad Muhammad Artinya Orang Yang Terpuji Sekalipun Abu Lahab Abu Jahal Lagi Ngoleti Muhammad Tetap Dia Berteriak Teriak Muhammad 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 Artinya Orang Yang Terpuji Jadi Ketika Wong Niku Ngundang Nama Muhammad Walaupun Wong Geting Sengit Keburu Sengit Karo Kanjeng Nabi Dia Tetap Lagi Memuji Ngalem 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 Bana Karo Kanjeng Nabi Bersyuk Bersyukur Kita Di Nabi Terakhir Yang Paring Asmoh Rasul Muhammad Sallallahu Ani Wasallam Setelah Rasulullah Wafat Bahkan Nabi Masih Sugeng Juga Ada Orang Ngaku Ngaku Nabi Di Antaranya Adalah Musayla Mahal Kazab Setelah Nabi Wafat Indonesia Bek Orang Gelem Kalah Hari Ini Ngaku Ngaku Dati Nabi Telung Puluan Sedangkan Ngaku Ngaku Nabi Genep Wong Patang Puluh Jagat Kiamat Dunya Kiamat Kiamat Kamu Hari Ini Sudah Ada Sekitar 34-35 Orang Orang Yang Ngaku Dati Nabi Mesti Nabi Palsu Wong Indonesia Anak Ngaku Ngaku Dati Nabi Di Antaranya Ada Yang Namanya Musodek Sapa Musodek Sing Paling Paraman Anam Wong Waduh Nek Wong Lanang Ya lumayan Lajan Nabi Cowok Laki-laki Ini Wong Waduh Noregelam Kala Bucamat Wong Waduh Noregelam Kala Namanya Liyah Eden Liyah Dan Apa Liyah Edan Liyah Edan Liyah Edan Liyah Edan Ngaku Ketempelan Malaika Jibril Ngaku Ngaku Dati Nabi Lagi Wong Lanang Ngaku Nabi Bejelah Salah Apam Wong Waduh Akhir Dicakel Polisi Liyah Edan Ngaku Ketempelan Malaika Jibril Ngaku Dati Nabi Mulanya Jeneng Dati Piyai Banjar Mangu Bersyukur Kenapa Kita punya Polisi Polisi Indonesia Adalah Paling Hebat Karena Satu-satunya Sing Bisa Nyekel Malaika Jibril Polisi Indonesia Luar biasa Tepuk tangan Untuk Pak Polisi Iya Darah Ini apa Si Yang paling Parah Maning Pak Polisi Yang paling Parah Lagi Adalah Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Pak Polisi Itu Ada Orang Pung Lanang Gawa Agama Anyar Namanya Agama Jasun Jeneng Agama Jasun Jasun Arti Agama Jawa Sunda Nabi Apik Banget Jeneng Tugimin Buka Bukan Percaya Google Buka Mungkin Kembaran Kembaran Pak Tugimin Jeneng Tugimin Ngaku Ngaku Dati Nabi Agama Anyar Agama Jasun Jawa Sunda Umpama Nabi Umpama Nabi Umpama Nabi Bener Nabi Jeneng Tugimin Gue Jangan Bapak Orang Masuk Gue Solawatan Orang Masuk Sallallahu Alatu Gimin Kurang Masuk Mulanya Beruntung Masyarakat Jika Blok Lajen Yang Diparingin Nabi Yang Luar Biasa Akhlak Perbuatan Berilaku Tutur Katanya Yang Indah Yang Lembut Luar Biasa Sunnah Sunnah Nabi Tidak Sekedar Pakai Imama Pakai Jubah Pakai Baju Yang Berikut Putim Itu Ketika Pakai Jubah Ketika Pakai Itu adalah Budaya Barat Dipakai oleh Kanjeng Nabi Budaya Mekah Budaya Medina Budaya Arab Waktu itu Nabi Piyahi Mekah Mula Budaya Budaya Mekah Jadi Kulon Nabi Mengatakan Sunnah Nabi Pakai Jubah Sunnah Nabi Pakai Imama Leres Tapi Niku Juga Budaya Arab Karena Nabi Piyahi Arab Maka Kanjeng Nabi Menggunakan Budaya Arab Niku Sunnah Tapi Cara Gusbah Itu Adalah Sunnah Murah Regane Asal Duit Asal Duit Mampu Sorban Asal Duit Mampu Jubah Asal Duit Mampu Udeng Imamah Asal Duit Mampu Minyak Wangi Tapi Cara Gusbah Bahu Di Nur Salim Guru 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 Kita Sudah Ini Penjenangan Neng Ndiko Sunnah Sing Paling Larang Kelas Kelas Elit Adalah Di Antaranya Dilarani Malah Ngupai Diempoki Malah Dibayar Malah Bayar Diduduk Malah Orambales Di Ala-ala Orambales Ditukari Orambales Rumusnya Faman Afa Wa Asalah Fa Ajruhu Ala Allah Barang Siapa Yang Memaafkan Berbuat Baik Kepada Mereka Gusti Allah Nyapakan Ganjaran Gede Gusti Allah Oras Seneng Wong Sing Zalim Gina Panggil Mangga Kita Buka Dengan Bacaan Solawat Tadi Pagi Kita Sudah Solawatan Kali Gus Kulon Jenengan Gus Ini Kuputrane Kiyai Gus Ini Kuputrane Kali Gus Gus Kulon Jenengan Ini Bertiga Gus Kita Kali Nika Sing Ya Allah Imut Banget Nika Sing Sing Wajah Kayak Alian Loh Kita Ambil Dari Kitab Durotul Fafaid Karangan Bunyai Haja Umi Saad Damrang Ben Masyarakat Cegeblok Masyarakat Banjar Mangu Kelubiran Berkeporo Karomah Karomai Poro Wali Wali Allah Allah Wong Jawa Terutama Banjar Negara Khusus Banjar Mangu Kue Seneng Goleti Buntutan Buntutan Apa Ketika Ada Kalimat Apapun Pasti Seneng Disingkat Cekal Buntute Mereka Wong Si Geblok Seneng Goleti Buntut Ini Nggak Jangan Ngomong Buntutan Rung Nomor Loh Ya Buntut Contoh Ketika Anak Kalimat Kalimat Syahadat Cekal Mencepet Kalimat Sada Anak Kalimat Warka Udauron Kecekel Warku Dara Anak Kalimat Baror Ta Saunan Baror Bagus Ta Apane Saunan Atine Baror Ta Saunan Kecekel Singkatan Nebroto Seno Wasi En Geni Uncekel Wiso Geni Anak Kalimat Wujude Biroksin Bikelawan Roksinsirah Biroksin Beras Kona Ah Kona Nga Carawong Jawa Kuning Biroksin Kon Nga Beras Kuning Bikelawan Roksinsirah Singpatang Berkara Anam Ripat Anak Kuping Anak Irung Anak Lambe Kona Ngo Tanda Sukur Kulun Jenengan Gede Sukur Rekaro Nikmati Allah Rasat Sukup Nang Ati Allah Huma Anak Kalimat Muhammad Dicekel Buntu Tetok Datunya Mad Mad Kaslam Mad Yasin Dan Sebagainya Mad Asil Ini Muhammad Sura Mak Sura Orang suruh tapi suruh Pertanyaannya adalah Nek nang cara wong jawa Memberikan pelajaran Melebu wulan besar uing Wulan si ngapik ngu nikah Wulan si ngapik ngu bojo Tapi begitu masuk wulan suruh Wong jawa ngilari bojo Wong jawa ngilari Bukan larangan bojo Yang onoh Sapa cengar melarang-larang Cuma wong jawa menghimbau Nek bisa aja Berarti oleh mas bojo Nang wulan suruh Wulan mu haram Boleh Hukumnya apa? Hukumnya boleh Karena apa? Karena nikah adalah Nih bata sing luar biasa Contoh Ada sesuatu barang Sing mung bisa dilakoni Di dalam pernikahan Sesuatu sing sepele Tapi genjarannya gede Contoh Memandang wajah suami Atau istri Dengan penuh tatapan kasih sayang Ditulis ganjaran Dan yang mandang wajahnya sapa Tanggaan Tanggaan Ya Laya Maning Sunnah nabi Minum contohnya Sunnah nabi Ketika minum Ketika kita minum Ganjarannya Mungsi Mungsi Cetok Ketika minum Pakai tangan kanan Lenggah Kemudian Sekel Gelase Kantin Donga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Ima rozaktana Wakina azab Diminum Alhamdulillah Rasanya sedikit pahit Kenapa kopi Mas Ulin Pahit Ternyata manisnya Ada di kamu Pertanyaan Ini bapak-bapak Takau ini Mas Ulin kapan nikah Nanti pak Kenapa kau belum juga menikah Karena mencintaimu adalah Pasti Tapi memilikimu Hanyalah mimpi Ketika kita minum Ketika kita minum Kita lakonik Minum Makan Kita nontonan Allahumma bariklana Ganjarannya nangkono Sesuai tontonan Kanjeng Nabi Begitu kita punya Suami Atau punya istri Istri ngelayani Bapak Kondur Kang kerjaan Kondur Kang sawah Kondur Kang kebon Kondur Kang bangunan Begitu masuk rumah Tawani Pak-pak-pak-pak-pak Apa Bade ngopi napa Ngopi Bade ngeteh napa Ngeteh Ibu ni gawe kopi Bapak ke ngopi Ibu ni gawe teh Bapak ke ngeteh Ibu ni gawe sirup Bapak ke nyerup Ibu ni gawe susu Bapak ke Nyerup Adakah salah pada kata-kata saya Ya Ya Ngopi ngopi Kopi ngopi Ngeteh napa Ngeteh ngeteh Gawe sirup Nyerup Ya Ya Kita minum Lupa ngapun Ketika Wong watun gawe Nak Nenbe na Wani Wong watun Adi surga Adalah Wong watun Sing seneng Tawa-tawa Maring Sing lanang Kopi mas Kopi Ya kopi Wong watun Atau istri Yang adi surga Adalah Wong watun Sing taat Karo suami Lantaran seneng tawa Maring seorang suami Mas 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 Malem Jumlah Mas Malem Jumlah Acara Mereka dingin Kehidupan Rumah tangga Bebojohan Mulanenang Wulan surga Orang Nenang Sing wani Sekalipun Ramakiai Misbah Sekalipun Bucamat pun Tidak berani Ngelarang-larang Bojoh Neng Wulan surga Eh Acak Kewulan surga Acak bojoh Orang bisa Boleh Boleh Karena Ngibatasi Paling Sepen Apa Gede Ganjaran Bahkan Barang Sepele Ditulis ganjaran Hanya ada Di dalam Pernikahan Kawek kopi Geluntang 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 Ibu Kawek kopi Geluntang 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 Semakin banyak Geluntangan Semakin Aki ganjaran Mulanya Jerek Nyong Kawek kopi Geluntang 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 Rampung Rampung Geluntang 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 Gini Mengkari Ampah Setok Rampung Gawam Maring Bapak Tawa Tawa Monggo Pak Badikulau Dulang Kenapa kula siram makan maka apa? Ya telah Maisa kono Nah sunnah nabi Ketika seorang suami ngunjuk Ngunjuk set makset Sayyidah Aisyah istri tercinta Sayyidah Aisyah mencari Yaitu nginum ngunjuk bareng bersama Rasulullah Ngunjuk bareng bersama suami Sayyidah Aisyah mencari bekas yang diminum oleh suami Jadi seorang istri ngalap barokai bojo Ngalap barokai suami Sayyidah Aisyah Damal unjukkan monggon jang nabi Jang nabi ngunjuk Sayyidah Aisyah tanglat Ya Rasulullah Bundi Bekas yang diminum panjenengan Singkene Aisyah Yah Humairah Singkene Diunjuk oleh Aisyah Sayyidah Aisyah Kenapa ngalap barokai bojo Orang kaya menguatun pengantin zaman siki Ketika ngeswedang bareng karo bojo Secanggir bareng karo bojo Mas 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 apa Gepak anu unjukkan nih mas Iya Tunjuk neng sing lenang Takon Mas nyong kepengen Iya Bekasmu sing timas Singkene Nyongkene bayi mas Nah ngapa orang kene kulajigongmu Loh itu sunah nabi Mencari bekas suami Mencari bekas yang diminum suami Adalah sunah yang nabi Dan istrinya Berarti romantis di dalam rumah tangga Ganjaran ini gede Karena menikah hukumnya sunah Tapi sekali menikah Hukumnya wajib bahagia Mulani doa pengantin Orang ake-ake Sakinah Mawaddah Rahmah Dan barokah Anakan naksin soleh Soliha Allahuma Bucamat Orang bani ngelarang Eh aja Bocok nang bulan surah Orang kena Pamali Orang ilok Kau ngerti orang ilok Ilok wising limang atusan Di tusuk-tusuk Orang pantas Orang ilok Jarene Sesuatu Mulani kulomatur Boleh Nyong sing ngomong lu ya Boleh Menikah nang bulan surah Menikah nang bulan muharam Boleh Boleh Ulin sing ngomong Enggih Boleh Boleh Tapi Orang pantas Kenapa Orang pantas Gawai hura-hura Nang acara Nang bulan ni Bulan surah Mending Ngen tenis Sewulan Rong Bulan Mening Mending Sabar Sawat Tara Daripada Sengsara Tahun Tahunan Kenapa Karena kita paham Bulan surah Adalah Ulan Sing Penuh Sejarah Bulan Duka Bulan Berkabung Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kebriwe Ceritane Ceritane Kayak Gie Monggo Disimak Bareng Bareng Loma Salalah Muhammad Dakwah Rasulullah Muhammad Dari Mekah Sampai Madinah Hijrahnya Nabi Dalam Bulan Muharam Hijrahnya Rasulullah Di Bulan Muharam Bulan Muharam Hijrah Kanjeng Nabi Tapi Dakwah Nabi Dari Mekah Sampai Madinah Cukup Oleh Sohabat Yang lain Tambah Atoh Di Antaranya Adalah Sayyidina Ali Sayyidina Ali Itu Berdakwah Sampai Kepada Kota Namanya Kota Basroh Apa Bu Ngerti Basroh Basroh Kue Daging Sapi Sogini Gelebungan Di Tangger Panganan Apal Basroh Sekarang kita Kenal Pak Tentara Namanya Persia Persia Waktu Semana Urung Islam Tapi Agama Masulin Agamanya Apa Hindu Budak Budak Pemhujuk Budak Agamanya Apa Agamanya Adalah Sebuah Persia Negeri Penyembah Api Jadi Nyembah Nyembah Geni Nyembah Nyembah Geni Namanya Majusi Jadi Ini Banjar Mangu Ulang Tahun Nganggo Roti Roti Nenganggo Lilin Gede Nih Semene Lilin Apa Mercon Lili Mak Jilip Nang Roti Kemudian Diputer Puter 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 Tiup Lilin Tiup Lilin Tiup Lilin Sekarang Juga Sekarang Juga Sekarang Juga Silahkan Tidup Dek Dong Kue Ajaran Sapa Kue Budaya Nes Sapa Buk Ya Wong Jawa Aja Ilang Jawa Nih Lu Wih Aji Maning Lu Wih Hebat Maning Nek Acara Acara Ulang Tahun Nanggo Ber Napa Sekak Kuning Tumpengan Soda Kowan Karena Diantaranya Ahli Surga Ciri-cirinya Adalah Mut Emul Jian Mut Em Senang Memberi Jian Pada Yang Kelaparan Jai Un Wong Sing Ken Cot Wat Tenge Sod Dako Apa Bu Dakul Balak Wal Amrat Sing Jun Nge Sod Dako Penolak Balak Penyakit Bakale Lunga Tur yang Namanya Wong Sod Dako Kayak Masyarakat Sigeblok Gawih Acara Santunan Lari-Lari Yatim Biatu Dalam Rangga Adalah Aliyad Dul Ulyah Khairun Miniyad Disuflak Tangan Di Atas Khairun Lewih Utama Lewih Baik Lewih Dianjurkan Daripada Tangan Di Bawah Bukan kita Menghinasing Menerima Bodan Tapi Ayuh Kita Belajar Mentale Mental Senang Memberi Mental Senang Dona Wewe Bukan Mental Peminta Minta Mungkin apa Mungkin Anak Waka Filul Yatim Fil Janati Hakada Aku Kan Nabi Dan Orang-orang Sing Ngopeni Nyantuni Anak Yatim Yatuh Fil Janati Nang Suarga Hakada Seperti Dua Jari Ini Dekat Allahumma Ke Barokai Sigeblok Anak Na Acara Yatim Santunan Yatim Yatuh Allah Masyarakat Muhammad Rustum Raja Persia Negeri Penyembah Api Ketika Majusi Persia Nyembah Api Sembah Yang Ngadep Maring Geni Kue Ngono Geni Ditelan Bangunan Dur Corcoran Tinggi Corcoran Dur Banget Dur Anak Geni Bangunan Sekililing Niku Disogi Ornamen Ornamen Nyembah Maring Api Nyembah Maring Geni Nyembah Maring Api Sayyidina Ali Berdakwah Dengan tutur Kata yang Baik Berilaku Yang Luar Biasa Maka Rustum Raja Persia Lama-lama Penasaran Inilah Kenang Apa Islam Menampilkan Lemah Lembut Menampilkan Sesuatu Singalus Kerasana Wong Pada Tertarik Naik Ora Alus Naik Karepe Kasar Karepe Ngomong Kasar Mereka Yang Ingin Masuk Islam Oras Oras Oran Masuk Surga Ayo Takfir Allah Dan Sebaginya Marah-marah Mereka Yang Ingin Masuk Islam Dia Mengatakan Oh Jebule Islam Penuh Marah-marah Jebule Islam Penuh Kebencian Jebule Islam Penuh Ini Itu Kenapa Ditampilkan Sesuatu Sing Marah Marah Sayyidina Anim Dan Lemah Lembut Dilarani Oram Beles Dilarani Malah Ngupai Dilarani Malah Apik Niku Sesuatu Sing Luar Biasa Hasilnya Adalah Raja Rustum Raja Persia Tertarik Karo Caradak Sayyidina Ali Penasaran Sayyidina Ali Sapa 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 Oh Iya Akhirnya Matur Karo Sayyidina Ali Ali Nopo Rojo Rustum Nyo Kepengen Dati Keluarga Aku Kepengen Aku Lawan Dati Keluarga Caranya Beripun Raja Rustum Caranya Adalah Kebriwe Akhirnya Anak-anaknya Beliau Dinikahkan Putra Sayyidina Ali Yang namanya Sayyidina Hussein Menikah Dengan Putri Raja Rustum Barokai Pernikahan Sayyidina Hussein Juga Punya Kekuasaan Di Persia Lambat Laun Lambat Laun Lambat Laun Persia Melebu Islam 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 Kenapa Islam Yang kudu Dua Pangkat Yang kudu Dua Jabatan Yang kudu Dua Power Yang kudu Dua Sesuatu Yang Menjadikan Kewenangan Bisa Menjadikan Islam Berkembang Pesat Kayak Sayyidina Hussein Menikah Dengan Putri Raja Rustum Akhirnya Persia Lama-lama Dati Islam Bangunan Tinggi Kue Jenenge Manaro Apa Bu Manaro Tempatnya Sembayang Nyembah Api Begitu Persia Melebu Islam Manaro Negaga Meger Meger Genine Dibuang Persia Lama-lama Masuk Islam Persia Masjid Masjid Dati Tapi Urungana Ornamen Apa-apa Lawung Persia Ingin Ada Sesuatu Yang Beda Genine Dibuang Bangunan Duwur Jenenge Manaro Ditempel Nak Nang Ngarap Masjid Manaro Siki Nang Banjar Negara Nek Ana Masjid Ngarap Be Ana Bangunan Duwur Banget Jenenge Menara Itu Bukan Asli Arab Tapi Itu Budaya Persia Yang Sudah Masuk Islam Allahumma Perbaduan Budaya Untuk Mengenang Sejarah Manaro Kita Kenal Jenenge Menara Uwe Senang Persia Adem Wafatnya Rasulullah Ganti Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Ganti Sayyidina Umar Umar Ganti Sayyidina Usman Usman Ganti Sayyidina Ali Khalifah Sayyidina Ali Sayyidina Hassan Persia Tindak Mekah Diracun Sayyidina Akhirnya Sayyidina Hussein Berangkat Kemekah Tapi Ngerasa Aduh Wisora Aman Wisora Aman Wisora Aman Politik Kora Rambung Rambung Kekacauan Negara Rambung Rambung Sayyidina Ali Terbunuh Oleh Khawarij Khawarij Orang Cocok Sayyidina Muawiyah Sayyidina Ali Tengah Namanya Khawarij Dibunuh oleh Abdurrahman Bin Muljam Sopo Sayyidina Ali Gara Gara Konflik Negara Orang Rambung Rambung Sayyidina Hassan Putu Nabi Terbunuh Diracun Tambah Kek Germaning Sayyidina Hussein Berangkat Kemekah Orang Dati Negara Konflik Negara Orang Dati Ayo Anak-anak Kita pulang Ke Basroh Kita pulang Ke Persia Tanggal Sembilan Ashura Pasukan Oposisi Dibawa Naungan Yazid Bin Muawiyah Bin Abu Sofyan Gubernur Kufah Namanya Ubaydi Labin Ziyad Waktu itu Memerintahkan Pasukan Ribuan Untuk Mengepung Putu Nabi Dalam Perjalanan Tanggal Sepuluh Ashura Eksekusi Peristiwa Berdarah Peristiwa Mencekam Peristiwa Yang Luar Biasa Tragis Ngantian Awong Tiga Tegel Karo Putu Nabi Ngantian Awong Tiga Tegel Karo Cucu Tercinta Nabi Sayyidina Hussein Cucu Nabi Kepalanya Ditebas Dengan Pedang Sampai Kepalanya Pisah Antara Kepala Dan Badan Cucu Nabi Kepalanya Pisah Cucu Nabi Kepalanya Dipenggal Gara-gara Konflik Negara Orang Rampung Rampung Mulan Nengan Bersyukur Nang Si Geblok Ngaji Karimangat Ngaji Orang Nana Teror Ngaji Karimangat Ngaji Orang Nana Perang Saudara Saking aman Yang nanti Mejide Kosong Saking Apa Aman Yang nanti Mejide Kosong Niku Sayyidina Hussein Dan anak-anaknya Istri-istrinya Sayyidina Hussein Dalam perjalanan Pulang Di Kepung Ribuan Dibawa Kepemimpinan Ubay Dila bin Ziyad Yang membunuh Adalah Sinan Sinan Bin Amr Nakhay Waktu itu Membunuh Sayyidina Hussein Dengan Tombaknya Jleb Dengan Pedangnya Des Terpisah Antara Kepala Dan Badan Gara-gara Kekuasaan Gara-gara Kursi Maka kadangkala Kalau seorang Pemimpin Tanpa Agama Dibutakan Dengan Jabatan Dibutakan Matanya Dengan Allah Dengan Wujudin Allah Kursi Jabatan Mulane Presiden Anakalane Leren DPR Anakalane Lengser Bupati Anakalane Ganti Gubernur Anakalane Mundur Pak Lurah Sholat Aja Wegah Pak Mandor Sholat Aja Kendor Pak Irwe Aja Kar PDW Pak Hertera Sholat Mbesu Genjek Mdase RT Kanak Kanak Alim Alim Kabe Pada Seneng Ibadah Allah Alim Alhamdulillah Sepuluh Asyuro Sepuluh Surah Peristiwa Mencekam Gara-gara Kursi Jabatan Nanti 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 Seluruh Anak-anaknya Anak istrinya Rampung Pada Peristiwa Tempat Waktu itu Namanya Karbala Mulanya Acara Atawa Peristiwa Itu Dikenal Dengan Peristiwa Karbala Peristiwa Berkabung Peristiwa Berduka Peristiwa Tragis Gara-gara Kursi Jabatan Saja Nanti Wong Tiga Tegel Kero Putu Keluargane Nabi Membunuh Dengan Sadis Membunuh Dengan Tragis Sayyidina Hussein Yang selamat Waktu itu Bu Anak kecil Buyute Nabi Karena Putrane Hussein Putrane Putu Berarti Buyut Buyut Kan Anak Putu Buyut Canggah Wareng Udah Kudah Kentung Siwur Tarangan Bodol Getepok Bosok Kan Urtana Kayak Gue Iya Sapa Sayyidina Hussein Buyute Namanya Sayyid Ali Gelare Zainal Abidin Seketika Dati Yatim Seketika Melihat Dengan Mata Kepalanya Sendiri Bapak Kedi Eksekusi Dengan Tragis Melas Apa Bu Melas Jeng Nabi Ketika Lahir Saja Dalam Keadaan Yatim Soal Jeng Nabi Ditinggal Bapak Sayyid Abdullah Umur Umur Di Dalam Kandungan Ibu Neng Rumati Sayyid Jeng Nabi Begitu Jeng Nabi Umur 6 Tahun Ibu Seda 6 Tahun Lagi Butuh Butuh Diop Neng Bi Ternyata Rasul Muhammad Ditinggal Ibu Pada Usia 6 Tahun Akhirnya Dititipkan Kepada Kaki Yang Namanya Sindan Abdul Muttalib Pada Usia 8 Tahun Abdul Muttalib Seda Coba Dititipkan Kepada Paman Yang Namanya Sayyid Abu Talib Mungkin Apa Mulan Jeng Nabi Nikum Melas Mulan Botan Mokal Jeng Nabi Niktiko Anak Waka Filul Yatim Filjan Nati Hakadah Karena Nabi Lahir Sudah Dalam Kedahan Yatim Kemudian Pada Usia 6 Tahun Kedahan Yatim Yatuh Anak Saya Waka Filul Yatim Dan Orang-orang Si geblok Singsen Ngopain Anak Yatim Nyantun Anak Yatim Filjan Natim Manggun Nang Suarga Hakadah Seperti Dua Jari Ini Berdekatan Berdekatan Karo Kanjeng Nabi Nang Suargane Allah Tati Balung Berserakan Darah Berjucuran Darah Dimana Mana Getih Warna Abang Balung Warna Potih Kecekel Wong Jawa Bulan Surah Keelingan Peristiwa Sepuluh Ashuro Karbala Gawai Bubur Abang Bubur Putih Bubur Abang Lambange Getih Bubur Putih Lambange Balung Nyantun Yatim Piatu Mergane Apada Sarek Buyute Nabi Sayyid Ali Zainal Abidin Dati Yatim Kenapa Wong Jawa Ngilari Bojok Nambucan Nang Wulan Surah Ngilari Boyongan Nang Wulan Surah Ngilari Mondasi Pertama Gawai Uman Nang Wulan Surah Nek Nerus Nara Papa Mergane Nerus Nambis Alim Bangun Nang Wulan Besar Nang Wulan Surah Dibangun Ora Papa Tapi Nek Pertama Kali Mondasi Nang Wulan Surah Di Ilari Kenapa Wulan Surah Kursi Nanti Wong Tegat Kelkarok Keluarga Nek Kan Jeng Jadi Wulan Surah Bisa Neng Nilari Mantu Udu Perkara Nyerorok Gidul Mantu Tapi Mergane Kecekel Wong Jawa Ngerti Baham Sejarah Anak Acara Bubur Apang Bubur Putih Anak Acara Sedekah Bumi Sing Nek Padah Padah Selamat Dunya Akhirat Karo Gusti Allah Huma Huma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Hadad Dhamam Bi'ilmila Salat Ta'ibadah Bi'dawami Ubulan Suram Umat Islam Lakonono Kautaman Cacai Rolas Perkoro Puasa Sholat Silaturahmi Marang Pulp Lama Ngang Ngang Selat Atus Lantilik Wong Alara Baleni Wulan Suram Umat Islam Lakon Nana Ngang Kautaman Kautaman Anak Yatim Sodako Dating Barang Musap Di sodakowi Aca Mungdusap Musap Musap Tong Ante Gundul Iya Karong Ntar Ngan 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 Inilah Jawaban Sing Sing Bakale As-sakhi Koribun Minallah Ba'idun Minanar Wong Sing Dermawan Wong Sing Nang Sedekah Wong Sing Senang Nyantun Lari Yatim Bi Koribun Minallah Dekat Dengan Allah Ba'idun Minanar Aduh Sokog Geni Neraka Allahumma Tapi Al-Bakhil Wong Sing Bakhil Wong Sing Kumud Wong Sing Medit Wong Sing Pelit Wong Sing Bakhil Wong Sing Bertitil Koribun Minanar Dekat Dengan Neraka Ba'idun Minallah Aduh Sokog Allah Na'udhu Bilah Imin Na'udhu Bilah Imin Barokahin Nyantuni Yatim Bi Suatu Ketika Nabi Allah Isa Alaihi Salam Ketemu Karo Iblis Karo Siapa Iblis Dundang Dundang Nang Sabah Nang Nabi Isa Uling Undang Kepriwe Uling Undang Kaya Gie Iblis Kumunaya Kompak Dalam Iblis Came Here Kemari Melaku Kepriwe 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 Sandanganmu Gaget Temen Wibawa Temen Katone Kepriwe 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 Ternyata Iblis Sebelah Tangan Tangan Karo Tangan Ki Kepriwe 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 Rahasia Ke Iblisan Tapi Gendeng Sing Tako Nabi Atawa Wali Dating Iblis Utawa Setan Tako Ninang Nabi Utawa Tako Ninang Wali Nih Allah Gue panjang orang kena berbohong Wajib hukumnya untuk jujur Lagi iblis bejujur Apalagi menung Iblis bejujur Sarah tidak diwali gampang Orang itu rasa beti Orang itu rasa khawatir Orang itu rasa khawatir Mergani walini Allah Urib mati ngibadah Apa-apa nih pasra karagus Sandarakan karagus Mulani parawalini Allah Ketika sholat Allahu akhbar Allah, Allah, Allah Sayyidina Umar Adalah orang yang luar biasa Wibawa gagalak Tapi ketika sholat Allahu akhbar Allah, Allah, Allah Pernah Sayyidina Umar Awakek terajang Anak panah Anak panah Anak panah melepunan ngawak Bles Pucuk ke anak panah Bengkok Kayak mata pancing Otomatis naik di duduk Dibedul banget Apa ngantikan Sayyidina Umar Sohabat Tulung Di duduk Malah biasa saja Biasa menikmati sholat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Biasa Malah sing kelara Lara sing Duduk sing Kerasa lara Malah sing Duduk mangrang Minggring Meringis-meringis Gek buklara banget Buklara banget Buklara banget Akhirnya kebedul Rampung sholat Sayyidina Umar Ditanya Ya Umar Dan yang mikir Dibedul Bapak-bapak Orang obah Orang obah Anu kepriwe Jeng Umar Aku lagi sholat Lagi nyembak Allah Isin Nek aku lagi ngadep Karu pengirah Nek si ngurus Silara ning dunya Aku isin Nek lagi sholat Nek si mikiri Perkara panah Aku isin lagi nyembak Allah ya Allah Allahu akhbar Allah Allah Neku Sayyidina Umar Sapa buk? Sayyidina Umar Nge Lenek Sayyidina Subandi Pak Lura Ketika Pak Lura sholat Ulin sholat Kulun jenangan sholat Aja maning Anak panah Allahu akhbar Tawun mudun Kira-kira fokus bacaan Atau fokus tawun Oke Padang aku udah dewek Allahu akhbar Tawun mudun Tawun balu Maning Wah Ya Allah Langsung Plirak-plirik Alhamdulillah Rabbil alamin Pait 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 Walini Allah La hawfun Alayhim Walahum Yahzanun Ketika Walini Allah Sholat Allahu akhbar Allah 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 Dan Neku lunjin Dengan sholat Allah Akhbar Mesuk Nampak Nampak Pl Tawun Yang Allah Ekhbar Ding 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 Bakso Sholat Kepikiran Bakso Lulani Wali Walini Allah La hawfun Alayhim Walahum Yahzanun Orang Dwerasa Beti Orang Dwerasa Khawatir Dasari Adalah Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Gosapa Lillahi Rabbil Pasrah Sadarkan Karo Gusti Iblis Ngi Kau Gawa Apa Aku Gawa Panci Ceret Tengen Karo Tiwa Isini Apa Jani Rahasia Per Iblisan Tapi Ganding Jendangan Sing takon Nyongra Kena Gorok Mulanya Dicewap Ngi Sebelah Tengen Isini Ceret Ceret Isini Madu Madu Iya Madu Ngu Apa Madu Kan Enak Rasanya Lagi Rasanya Manis Kayanya Nyong Manis Manis Apa Larang Regane Sengasih Loh ya Larang Regane Kemudian Apa Manfaat Terkadah Tur Enak Gurih Nikmat Leku Ngapa Maduni Ngapa Blis Gie Ngopranti Ngolesi Ilate Masyarakat Sigeblo Ketika Ketika Lagi Jagungan Karo Kan Cabat Tire Menalikan Ngerasani Tanggane Ngerasani Owong Digawai Enak Digawai Buket Digawai Nikmat Inilah Kenang Apa Kulonjenen Nger Jagung Sejam Dewekan Nyakel Quran Paling Pol Oli Limang Lembar Tapi Nger Jagung Karo Tangga Kan Cabat Tire Sejam Oli Dirasani Oli Limang Kecamatan Rata Kabe Mergane Apa Iblis Memberikan Asumpan Madu Terus 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 Temenan Tambah Lagi Petika Ngerasani Tim Berasa Iri Denggi Nada Ne Bayati Apalagi Nek Tanggane Due Apa Apa Kulonjenen Ketung Kulung Bersu Bersenur Si Uri Be Wong Liat Tanggane Tukuk Hijang Tangi Turu Kejam Tanggane Tukuk Afansa Tangi Turu Karung Ngelus Tanggane Tukuk Sedhan Ora Waras Malah Tambah Tanggane Tukuk Bacero Atine Panas Jaba Dikompori Karo Iblis Ngerasani Tanggane Diparingi Matune Iblis Inilah Jawaban Kenang Apa Gulan Jenengan Jagungan Dewakan Macakuran Paling Polimang Lembar Senantuk Dengkelak Dengkeluk Laiyakun Zikiran Yahayu 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 Saking Sepetik Kayyumu Kayyumu Ya Tungkeluk 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 Dengkeluk Gwenggu Ngapa Gwenggu Peranti Ngoleh Si Anak Yatim Biyatu Ben Kersane Boca Yatim Gweng Ngalime Kayak Ngapa Ketone Mung Bodone Tuk Bagusa Kayak Ngapa Ketone Mung Elek Pinter Kayak Ngapa Ketone Mung Bodone Tuk Ketika Kulonjen Ngan Ngopene Yatim Biyatu Niki Masyarakat Sikip Lo Gawai Acara So Lawatan Ketika Kulonjen Dengan Nyantuni Yatim Biyatu Nomer Siji Mendekatkan Diri Kita Kali Allah As-sahi Koribun Min Allah Dekat Dengan Allah Nomer Dua Anak Waka Fil Yatim Fil Janati Hakadah Mendekatkan Diri Kita Nabi Nomor Tiga Adalah Daf Ullubala Wal Amrod Baruk Soca Konyantuni Lari Yatim Biyatu Penolak Bala Penyakit Bakal Lelunga Berkas Geblok Nomor Empat Adalah Menghapus Anak Yatim Wajahnya Dari Awu Langese Iblis Subbanul Yawm Ridhal Ghat Anak-anak Hari ini Yang kita Santuni Satu saat Menjadi Bupati Banjar Negara Menjadi Kapolsek Banjar Mangu Menjadi Kapolres Banjar Negara Amin Allahumma Amin Allahumma Lama Sallala Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Barokai Kulon Senangan Mut Imul Ji'an Sarat Tewong Alisu Warga Diantaranya Yang senang Senang Sod Alhamdulillah Kemudian Bapak Rasulullah 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 Muhammad Rasulullah 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 Putri Namanya Sayyida Aisyah Eh Sayyida Fatimah Sayyida Fatimah Garwani Garwani Rasul Muhammad Yang pertama Sayyida Khadijah Khadijah Wafat Genti Banyak sekali Di antaranya Sayyida Aisyah Itu Garwani Nabi Putri Nabi Namanya Sayyida Fatimah Rasulullah Muhammad Dua putri Namanya Sayyida Fatimah Dinikah Oleh Sayyidina Ali Bin Abi Talib Sayyidina Ali Sayyida Fatimah Punya putra Namanya Sayyidina Hasan Wa Sayyidina Hussein Dari jalur Sayyidina Hussein Punya putra Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin Punya putra Sayyid Muhammad Bagir Punya putra Sayyid Ja'far Sotik Punya putra Sayyid Ali Uroidi Punya putra Sayyid Muhammad Anakib Punya putra Sayyid Aisyah Arrumi Punya putra Sayyid Ubaidillah Punya putra Sayyid Alawi Awal Punya putra Sayyid Muhammad Punya putra Sayyid Alawi Punya putra Sayyid Ali Khali Khusam Punya putra Sayyid Muhammad Sahab Merbat Punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Punya putra Sayyid Abdullah Khan Punya putra Ahmad Jalaluddin Khan Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Hussein Al-Kabir Melepunang Tanah Jawa Makameteng Mojo Kertotrawulan Terolayo Terkenali Syekh Jumatil Gubro Punya putra namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Gondi Terkenali Sunan Gresik Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmati Laradin Rahmat Terkenali Sunan Ngampel Ngampel punya putra Namanya Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Singgawe Gamelan Bonang punya adik Namanya Sayyid Syarifuddin Rattenokasim Sunan Derajat Singgawe Tembang Mojopat Cacai Semelas Bonang Derajat punya murid Namanya Sunan Kalijogo Ratten Mas Syed Muridnya Kalijogo Katah Bade Singpundi Sing Jalur NU Masulin Ya Sunan Kalijaga punya murid Namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Gesang Sunan Gesang Ilmunimudun Kepada Pangeran Benowo Kepada Pangeran Sambulasem Kepada Mbah Jabar Tuban Kepada Mbah Sofyan Tuban Kepada Syekh Abdul Halim Boyolali Kepada Syekh Abdul Wahid Salatiko Kepada Mbah Khairan Purwadadi Kepada Mbah Ash'ari Kepada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Pendiri Jam'iyah Nahdotil Ulama Kepada Gus Wahid Hashim Kepada Gus Dur Mbah Yayi Haji Amdu Rahman Wahid Ini ku ini cara NU Ini cara keraton Masulin Dari Sunan Kalijaga Ilmunimudun Kepada Kegede Pemanahan Kegede Pemanahan Putera ini Kya Geng Henis Kya Geng Henis Putera ini Kya Geng Sela Kya Geng Sela Putera ini Getas Pendawa Getas Pendawa Putera ini Bondan Kejawan Bondan Kejawan Putera ini Brawijaya V Raja Terakhir Majapahit Bondan Kejawan punya anak Ketas Pendawa Punya Anak Kya Geng Sela Punya Anak Kya Geng Henis Punya Anak Kya Geng Pemanahan Muridi Kalijaga Kya Geng Pemanahan punya Putera Namanya siapa? Namanya Danang Sutowi Joyo Terkenalai Panembahan Senopati Gawek Kraton Jenengek Kraton Mataram Panembahan Senopati punya anak Namanya Hati Prabu Hanyokrowati Punya Putera Sultan Agung Hanyokrokusumo Punya Putera Amanggurat Satu Punya Sri Susunan Pakkubono Satu Punya Putera Amanggurat Papat Sangat Amanggurat Papat Mataram dipecah Dati Loro Jogja Karosolo Jogja Hamangkubanan Pakkualaman Solo Mangkunegaran Kasunanan Singtengayuk Jokarto Hatining Rat Hamungkubono Satu Genti Hamungkubono Dua Genti Hamungkubono Tiga Habik Tiga Punya Istri Selir Namanya dia Ayudewi Mangkorowati Lahir seorang anak Namanya Raden Mas Mustoher Lahirnya tanggal 11 November Bersewubit 1255 Namanya Raden Mas Mustoher Barang Gede Namanya Raden Mas Onto Mirio Barang Berjuang Baring Asmo Pangeran Diponegora Wong Jawa Aja ilang jawani Alhamdulillah Kue Dasar Rewong Jawa Ngegemi Surah Ngegemi Asyurah Apa ya Orang yang kita Nantina Kirimi Salawat Rasul Muhammad Tapi berkabungi Malah kita senang-senang Berdukani Malah kita bahagia Berdukani Malah kita Riyang Gembira Mulani Mulan surah Kecekel masyarakat Si geblok Mergani si geblok Ngerti sejarah Hebat Penjenangan Sedoyok Kenapa Kita mulan surah Asyurah Sepuluh asyurah Sunnahna Supaya Puasa Sembilan Neta su'a Ya supaya Puasa Dari hormat Kelawan Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Ani Wassalam Turbin Barokai Bulan Muharram Tahun Anyar Tambah istiqam Ibadah Rezeki kata berga Anak-anak sing Tambah-tambah Soleh-saliha Allahumma Allahumma Sarani Mencedakkan Soleh-saliha Teluk Siji Doakan Anak-anak kita Sambungi-bungi Ajak ketunggul TikTokan Baik Jenengan TikTokan Pelan-pelan Pak Sofir Ya Pelan-pelan Pak Sofir Iya Dan sebagainya Nek TikTok Nek TikTok Ngo sholawatan TikTok Ngo siiran TikTok Ngo membaca sesuatu Ngo apik-apik Alhamdulillah Mau ngo Siji doakan Ketika Baikdo sholat Kulunjenengan Baikdo sholat Kulunjenengan Ndi anak-anak Badung Ndi anak-anak Nakal Bisa jadi Wong Tuhan Nekba berbelas Oratau rutin Ngirimi Fatehah Maring Anak-anak Piramah Sepisan Fatihah Bersolat Sepisan Tapi pada kalimat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Diulang Bing Solas Termasuk Nek Bade Ziarah Kubur Seturung Kulunjenengan Maca Tahlil Ila hadrati Al-Mitawaf Sallallahu 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 Dan sebagainya Kulunjenengan Ngentikan Al-Habib Umar Mutohar Supaya Kulunjenengan Setelan jagung Dengan kepenak Sing diwaca At-tahiyyatul Mubarakatuh Solawat Taybatulillah Assalamualaika Ayuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Waalaibadillah Yes Yahayu 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 Ping bintan Ping bintu Dibaca Yahayu Yahayu Niku Faitai Apa Masulin Faitai adalah Cara gampangan Niku Lohonjenengan Ngirim Panganan Ngirim Prasmanan Ngirim Punjungan Orang mau ngirim Ngirim Tok Orang mau digeledak Natok Tapi juga ditemuan Nika Rosing Due Om Om Niku ditemuan Nika Ruh-poro Ahliku Kubur Karena yang namanya Ruh Selamanya hidup Ruhnya Ruhnya Poro Nabi Ruhnya Rasul Jalan-jalan Saget Ruh kita Juga bisa Jalan-jalan Cuma mungkin Ruh kita rusak Kaken ngelakuni maksiat Mulanya dikekan oleh Mala Ekat Ruh itu artinya kehidupan Dan Ruh selamanya hidup Mulanya butuh Donga Terutama Waladim Solihin Ya da'ulah Donga Anak-anak Solih-solih Sing pada Gelem Dongang-donga Kena Wong Dua Allah Hidari Ngomong Kasar Kadang-kadang Bucat Jodhut Ngomong Nang Taplak Ngomong Kuen Jodhut Ibu Ya Ya Bu Mau Maling 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 Loh Hati-hati Anak Yang dia Tiru Yang dia Contoh Perbuatan Dan Tabir Hukum Hukum Anak Modele Kayang Apa Orang Dokang Berilaku Perkataan Wong Tua Ramane Kampret Anak Kalong Ramane Nyopret Anak Nyolong Gini Tetap Yang namanya Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Bo Kejuali Digawa Kampret Teman Dokang Wite Ya Kejuali Digawa Kampret Teman Dok Niku Lah Kulon Jenengan Nomor Loro Tindari Ngomong Kasar Nomor Tiga Aja Gampang Banding Banding Boca Kan Kadang Kita Dengan Kepenak Ngomong Kayak Contoh Anak Wartim Contoh Umur Rang 10 tahun Dipasari Bapak Lemah Langsung Tuku Mobil Contoh Boca Langsung Anak Wartim Mas Bapak 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 Dipasari Yang Ramah Lemah 10 Ubin Iya Tanduri Apa Tanduri Jaya Bisa Tuku Mobil Iya Caranya Kepri Wetak Dulu Kero Lemah Kero Weng Dulu Kero Lemah Kero Tuku Mobil Tolong Nek Wong Tua Sugi Anak Kek Oli Warisan Kulo Matur Nge Wong Tua Sugi Sing Jenen Sugi Kue Mergasaka Pawitan Sing Jenen Sugi Mergasaka Warisan Pawitan Mulanya Tulung Sing Jenen Pawitan Kang Wong Tua Ajangan Tidol Anak 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 Kadang Kadang Lak Lak Tuk Pelarm Ngom Dalusaha Pawitan Ditul Usaha Ne Urung Tentu Maju Bu Bar Kabe Yang Namanya Pawitan Jangan Ditul Mergan Sugi Sugi Kue Mergasaka Pawitan Sugi Mergasaka Warisan Mulanya Mas Mas Ganja Ganja Kula Ayu Kenan Apa Kita Berjuang Priatin Puasa Feton Dilakoni Lian Padaturu Kita Tengah Wengistah Haju Dilakoni Waking Adiwaca Puasa Senen Kemis Ping Pitu Pitung Senen Pitung Mis Dilakoni Mergan Apa Kita Itu Adalah Perintis Bukan Pewaris 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 Tengah 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 Bosen Puasa Caranya Mulia Caranya Sugi Tengah Bocoran Patang Perekara Siji Ndonga Addu'a Silahul Mumin Do'a Adalah Senjata Wong Sing Iman Ndonga Ndonga Bagaimana Saya Takut Miskin Sedangkan Saya Adalah Hamba Dari Allah Yang Maha Kaya Allah Huma Nomor Loro Usaha Semampu Kita Usaha Semampu Kita Sugi Sugi Berjuang Usaha Semampu Kita Sawa Nang Kebon Daftar Apalah 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 Nomor Loro Nomor 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 Beking Anak Apa Mas Nomor Tiga Beking Anak Adalah Puasa Puasa Senen Kemis Pitu Puasa Ngilari Nyawa Puasa Nabi Idris Puasa Ngilari Nyawa Petang Bulutina Di Lagoni Tapi Diguruk Nah Aja Mu Puasa Kudungalah barokai guru Kudungalah barokai para pepundin Ngalah barokai guru Benana singgawatawati Benana apa? Singgawatawati Mulanya reti rakat Ana loh Puasa ngelakuni amalan-amalan apa Dari gemlung kentir Pirang-pirang Mau mergane apa? Tanpa guru Tanpa singgawat Si onten Balikan kanak-kanak-kanak-kanak Nguding ilmu-ilmu-ilmu Rawarontek dan sebagainya Balik kentir Pirang-pirang Kabotan ngilmu Apa? Kabotan ngilmu Loh iya Ilmu penting Tapi kabotan ngilmu Juga merekkan kentir Mergane apa? Tanpa guru Mulanya kena ngabati guru Nah seorang guru Mampu naker Oh kie Pak Subanti Takrana sepira Gurune Pak Subanti Ngendika Pak Subanti Takrana sepira Guru nih ngendika Nah Nah misalnya guru Subanti Diwaksa Gurune gula ulin Kie Diwaksa Ngapak Diwaksa kie Ketilakoni Kusenaker Mulanya kena ngapa? Ilmu tanpa guru Gemlungi Ya tadi Karena kabotan Ngilmu Urung mampu Urung Wiyaga Dipaksa Dila Konek mulan Wajib Buku me Melakoni puasa Tirakat Prihatin Wajib Kudungan Guru Guru Allahumma Aja Banding-banding Semua anak Punya potensi Mas Ulin Anak Kenyong Seneng Olah Vokal Dinantina Cekalane Siwur Cekalane Cedruk Cekalane Gayung Siwur Nah Apa sih Tangerar Patus Mesti Ia tes Vokal Ceklau Ceklau Misalnya Rasa Bali Rasa Bali Misalnya 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 Seorang Penyair Berkata Apabila Mendung Sudah di atas Kepala Jangan halangi Hujan Angkat Turun Apabila Angin Berhumbus Kencang Jangan halangi Daun Kering Berontok Berguguran Dan Apabila Senyum Sudah Meletak Di hatiku Jangan halangi Aku Untuk Selalu Cinta Dan berindu Kepadamu Contoh Tes vokal Tugasnya Motivasi Untuk Baca Punya Bakat Potensi Keterampilan Masing-masing Ibu Neng Tiga Mas Hulin Apa Anak Kula Senangnya Neng Nenang Sikeblok Nge Sukarpana Wayangan Agustusan Iya Anak Seneng Wayangan Seneng E Seneng Bota Pripun Mas Zulin Ayo Kita Ngaji Pewayangan Belajar Ya Ngaji Turhan Ya Solawatan Ya Ngaji Kitab Ya Belajar Adan Ya Belajar Ikoma Tersane Wayangan Orat Tinggal Contoh Mas Nyong Tiwara Suluk Ayo Gender Didepnal Arase Peluk Barang Ecek Gelau Solar Solar Ters Kuluh Seneng Suara Nes Sapan Kuluh Seneng Heroik Mas Sapan Waruk Duru Gambar Rewayang Kayak Siren Jenangan Waruk Darat Wah Iyo Broto Sino Iyo Gajah Sino Iyo Jagal Bilowo Nek Kuluh Seneng Suara Nibad Dewa Tegas Wibawa Galak Walaupun Kuluh Asil Ini Kuluh Bocahkan Kalem Temenan Kuluh Cerewek Lenjek Neng Ndur Panggung Asil Ini Kalem Nekturu Iyilah Talakan Popo Popo Pabundin Kulo Kulo Ngelih Popo Nyongkang Mahur Madan Aku Kepengin Mangan Neng Pangananku Tutup Perkoro waweng dami Tutu perkoro Banyukali Bopo Bungu lahing ngawigino mastu nomosidam Patoro kolo Inge Moro gage kue Modu naning si geblok Modu naning banjar mangu Kue tak paringi panganan Wujuti bocah Soekarto Ning ngora kbkb Bocah-bocah banjar mangu Dati panganmu Sing dati panganikulah Sinten maun Bopo Angka siji Ning banjar mangu Bapak ibu Paring anak lanang Sijitok langka tunggale Iku jenengi bocah Ontang anting Nomor loro Anak siji wadun langka tunggale Arane bocah Unting-unting Anak siji lanang langka tunggale Ontang anting Anak siji wadun langka tunggale Unting-unting Bopo Iku pangan ku iyo Tambah maning Tambah kulop Nomor loro Umpamak ning Banjar mangu Wana wong Jejoduan Paringan Naksacai loro Loro lanang kbk Iku jenengi bocah Uger-uger lawan Nomor loro Banjuri nomor Papat Anak loro Wadun Kbk Iku jenengi bocah Kembang sepasang Anak loro Lanang kbk Uger-uger lawan Anak loro Wadun kbk kembang sepasang Iyo kulop Tambah mani Tambah mani Sing nomor lima kulop Anak wong jejoduan Paringin anak Cacai loro Lanang wadun Iku jenengi bocah Kedana Kedini Nomor 6 Wadun lanang Iku jenengi bocah Kedini Kedana Oinggi Iku panganmu Mulani bocah Kuingono Kbk Kudutiruat Megatan Bobo Iyo kulop Tambah Malik Tak Banjuri Kulop Umpamane Nangsi Geblok Anak wong Jejoduan Paringin anak Cacai telu Cacai telu Berepe Wadun Adine Wadun Ragile Lanang Unten bu Berepe Wadun Adine Wadun Ragile Lanang Iku jenengi bocah Telok Gomuncar Bocah Telok Gomuncar Iyo Yentom Berepe Lanang Adine Lanang Ragile Wadun Lanang Lanang Wadun Iku bocah Jenengi Aran Bocah Sumur Bandung Bocah Sumur Bandung Iyo Kulok Tambah Male Tambah Yo Kulok Tinggi Berepe Wadun Adine Lanang Ragile Lanang Wadun Lanang Lanang Iku jenengi bocah Sumur Gemuling Sumur Gemuling Iyo Nomor Banjure Berepe Lanang Adine Watun Ragile Watun Lanang Watun Watun Iku bocah Panjuran Mas Panjuran Mas Iyo Yentu Anak Papat Lanang Kabe Iku Jenengi bocah Sarombo Nih Iku Oram Leboy Petongan Ruatan Kayak Nyong Yentu Anak Papat Watun Kabe Iku Bocah Sarimpi Oram Lebu Ruatan Semua Lebu Ruatan Saban Jure Adalah Anak Lima Lanang Kabe Arane Pendowo Pendowo Nik Lima Watun Kabe Jenengi Pendiwi Pendiwi Imut Temen Pendiwi Ponco Gati Megatan Bobo Ono Male Kuluk Nopo Singgati Panganmu Sinten Bobo Umpomo Neng Sigeblok Ana Wayangan Ngepasi Wengi Iku Wayangan Labu Ana Ibu Babara Ke Jabang Bayi Kang Sarat Bayi Iku Dipasraha Ke Di Akoka Ke Anak Ke Kaki Dalang Sababe Opo Iku Bocak Uta Bayi Kepanggungan Bayi Kepanggungan Iyo Kuluk Ono Male Yentau Nalikani Beduk Tengange Nalikani Wayay Duhur Nalikani Beduk Tengange Ono Weng Mapan Delanggung Prapatan Oral Kit Dung Oral Dungu Oral Wain Oral Watuk Babar Blas Iku Dati Pangan Bertorok Kalo Kesambet Megatan Bobo Serebek Mas Mbak Gino Mbak Gino Mbak Gino Alhamdulillah Alhamdulillah Landasane Anak Soleh Soleh Hating Banjar Mangu Si Jindonga Loro Usaha Teluh Puasa Papat Sodak Koh Luih Kuat Pager Mangkok Daripada Pager Tembok Mental Mental Senang Dono Wewe Mental Mental Asahi Senang Dati Wong Sing Dermawan Persis Masyarakat Sikeblok Banjar Allahumma Sing Sarang Sing Kopang Nikidungo Saking Wali Wali Nikumbah Dagar Watu Congol Madalah Saking Nabi Allah Khidir Andai Salam Bismillahir Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Katra Kitri Sukih Sapi Sukih Pari Allahumma Katra Kitri Sukih Bebek Sukih Meri Allahumma Ubat 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 Bisa Nyandang Bisa Ngeliwet Allahumma Ubat Ubat Muga Muga Diparingi Selamat Apa lagi Apa Misalnya Esok 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 Bapak Bapak Nang Segeblok Bar Subuh Bar Ndonga Karong Ngan Sereng Nge Biar Padang Karong Ngan Sereng Nge Mungga Karong Ngopi Karong Ngapa 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 Allahumma Katra Kitri Ranana Wedang Ranana Kopi Kapake Pak Babinsa Ibu Babinsa Yang Ngapa Nang Dapur Allahumma Katra Kitri Wong Duit Belanja Urung Di Iya Iya Maulaya Sallim Sallim Ala Habibi Khair Al-Khalqi Kuli Hual Habib Al-Ladih Kusha Kusha Al-Lihal Limin Al-Lin Ya Rabbibi Bal Yaghmqa Waghfir Lana Ya Wa'asi Al Ya Ar-Hamar Al-Rahimin Ya Ar-Rahman Rahimin Ya Ar-Rahman Rahimin Farin Jalan Muslimin Alhamdulillah Mulanya Kusbah Nanti Kau Wong Ngaji Seng Mening Mangkat Kenapa Wong Syukur-syukur Mudeng Syukur-syukur Tila Kau Alhamdulillah Tapi Umbama Urum Mudeng Seng Mening Mangkat Ngaji Barok Mangkat Ngaji Kumpul Selapangan Seperti Ini Dini Adalah Tarkul Maksiat Barokai Kulon Jenengan Lakoni Utawa Mangkat Ngaji Mangkat Solawatan Barokai Kulon Ngaji Barokai Kita Ngaji Pada sore Hari Ini Dini Tarkul Maksiat Menjauhkan Diri Dari Segala Kemaksiatan Barokai Ngelem Dini Benar 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 Dini Dini Tarkul Maksiat Barokai Kita Mangkat Ngaji Mudeng Orang Mudeng Sementing Mangkat Ngaji Pung Niki Perintah Kan Ngetikan Nek Gus Anam Guru Kula Ramayyai Zuhrul Anam Leler Beliau Ngetiko Sapa Nge Mangkat Ngaji Krono Allah Tangan Senajan Kang Umah Dosan Gede Segunung Rong Gunung Utu Merga Sapa 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 Ati Kulun Tulus Ikhlas Krono Kan Nabi Krono Pangeran Tolab Ilmi Gondur Tang Dalam Dosan Gede Rong Gunung Telung Gunung Dosan Amru Kabe Amru Kabe Allah Nomor Loro Masalah Tariqan Yaldami Sufihi Ilban Sahal Allah Tariqan Ilal Jannah Sabawong Kangelan Rekasa Pada Mangat Ngaji Besok Nang Suarga Dikali Gampang Masyarakat Cik Masuk Surgan Allah Allahumma Al-Fatihah A'udhu Billahi Minashaytan Raji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yuddin Iyaka Na'mud Wa Iyaka Nasta'in Iyidina Surabal Musta'im Surabal Lathina An'am Ta'alayhim Ghairil Madhwi Alayhim Wallab Dhanin Amin Kepada Pembawacara Ngkang Parang Mimpin Dungu Mbah Yai Sinten Gih Pembawacara Halo Halo Panitia Kepada Pembawacara Untuk Mbah Yai Ngkang Mimpin Dungu Terasmabon Estu Kenapa Kulumatur Estu Mergane Dua Jumlu Belum Tidak Landep Tapi Tapi Angkat Tapi Dongan Nenjenangan Banget Nen Landep Allahumma Pramilu Kulum Mimpin Dungun Nenangan Tulus Ikhlas Korona Allahumma Allahumma Sallala Muhammad Allahumma Sallala Muhammad Allahumma Sallala Sayyidina Wa Habibina Wa Karimina Wa Syafiina Wa Duhrina Wa Mulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbana Zalamna Anfusana Ba'ilam Daghbirlana Wadarhamnala Nakunanna Minal Khasirin La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Innikuntu Minal Zalimin Allahumma Firid Nubi Walibadidaya Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Deryatana Gurata A'yun Wajjalil Mudagina Imama Rabbana Hablana Mina Salihin Rabbana Hablana Mina Salihin Rabbana Hablana Mina Salihin Allahumma Dikomi Fa'innahum La Ya'lamun Allahumma Dikomi Fa'innahum La Ya'lamun Allahumma Inna As'aluka Salamatan Fi Dinina Wa Afitan Fi Jasadina Wabarakatan Firesina Wazjadatan Fil Al-Mina Wa Taubatan Qoblal Madinah Wa Rahmatan A'indal Madinah Wa Maghfiratan Ba'tal Madinah Allahumma Haubin Alina Fi Zakardil Madinah Wa Najatan Minan Nar Wa Labangid Al-Hisab At-Tahiyyat Al-Mubarakatuh Salawat Taibadulillah Salam Alika Ya Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Alina Wa Al-Ibadillah Yisalihin Yahayu 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 Rabbana Abdina Fit Dunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Iyakan Amudu Iyakan Astagih Tanah Surat Al-Mustaqim Surat Al-Nadina Al-Nam Ta'alihim Al-Ghiri Al-Maudul Al-Ali Al-Ali Amin Lepas Kelopan Abotan Ngibu Ngibak Ngib Munggu Perkasih Keblok Perka Panjar Mangu Allahumma Allahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh